Bab 1326 Betulkah, Chen Siang sangat gembira. Kemudian, dia memberi tahu manajer susunan transmisi bahwa dia akan diteleportasi ke istana salju terbang. Hanya ada satu orang di sini yang ingin pergi ke istana ini, jadi harganya sangat mahal. Chen Siang meninggalkan kota yang sibuk dan menuju ke dataran terpencil istana. Dia melakukan perjalanan melalui sekelompok besar gunung salju yang tinggi dan besar dan berlari liar sesukanya. Di dasar jurang ada sebuah kolam, dan saat ini, Chen Siang berada di tepi kolam. Api menyala, dan dia saat ini memanggang daging golden rock. Long Sueli sudah kehabisan ring. Dia awalnya mengenakan gaun putih salju, tapi dia sudah melepasnya dan berganti menjadi gaun yang ringan. Dia menggulung lengan bajunya dan memegang daging panggang di tangannya. Sumeyao dan Bai Yu Yu jarang keluar, meskipun Chen Siang selalu bisa mengobrol dengan kedua gadis itu, dia jarang melihat mereka. Pada saat ini, melihat sepasang wanita cantik dan halus yang mengenakan pakaian mewah ini muncul membuatnya sedikit linglung. Bai Yu Yu tampak sangat berhati-hati, memegang piring berisi daging yang dipotong Chen Siang. Dia meletakkannya di mulutnya saat dia melihat sekelilingnya, tetapi Sumeyao memiliki senyum menawan di wajahnya saat dia makan, sambil menatap Chen Siang dengan matanya yang memesona, dan terus mengobrol dengannya, sesekali menggodanya dengan matanya yang menawan. Elang emas kecil itu tidak kecil, cukup untuk kita makan sebentar. Saat ini, kita hanya makan daging sayap besar. Mulut Long Suei penuh dengan daging, dan sedikit jus daging menempel di mulut dan wajahnya, membuat Chen Siang dan Sumeyao tertawa. Bai Yu Yu dan Sumeyao duduk di samping Chen Siang. Pada awalnya, Chen Siang yang mengiris daging mereka, tetapi pada akhirnya, merekalah yang membantu Chen Siang dan Long Suei untuk menikmati pesta Raja Wali Emas. Kakak kamu-kamu-kamu, kamu masih memiliki saus di mulutmu. Cepat biarkan kecil ini menjilatnya untukmu. Jangan sia-siakan. Ketika Long Suei melihatnya, dia terkikik. Chen Siang benar-benar ingin pergi dan mencium mulut kecil Bai Yu Yu yang tertutup jus daging, tapi dia tidak berani. Bai Yu Yu mengjilat bibirnya, memutar matanya, dan berkata dengan lembut, tidak perlu. Kakak senior, saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan bisa makan daging Golden Rock seumur hidup kita. Saat itu, guru selalu membicarakan masalah ini di bibirnya. Sumeyao tertawa. Memen, daging Golden Rock benar-benar enak, tapi ada yang kurang. Bai Yu Yu samar-samar tersenyum, dan kemudian melihat ke arah Chen Siang. Ada yang hilang. Chen Siang mengerutkan kening dan bertanya. Minumnya lebih sedikit. Long Suei memanggil, lalu mengeluarkan kendi anggur, dan menuangkan beberapa cangkir air yang mengeluarkan aroma manis. Chen Siang tidak tahu dari mana dia mendapatkan air ini, tetapi setelah meminumnya sebentar, dia masih ingin meminumnya lagi, tetapi naga kecil ini memperlakukannya seperti harta karun, dan hanya memberinya setengah cangkir. Seharusnya sekarang, aku harus pergi ke Miriat dan Immortal Country untuk melihatnya. Posisi raja yang baru sangat hidup, kata Sumeyao. Mata Bai Yu Yu dan Sumeyao dipenuhi dengan kengganan. Untuk dapat kembali ke alam surga dari kehidupan baru mereka dan untuk makan dan mengobrol sambil mengenang masa lalu telah membuat hati mereka sangat bahagia, tetapi mereka akan segera kembali kering. Saat ini, mereka menantikan kehidupan yang begitu sederhana, dan itu adalah yang termudah bagi banyak orang. Chen Siang terbang keluar dari jurang, dan dengan liar berlari di tengah kepingan salju yang beterbangan, dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia benar-benar ingin Sumeyao dan Bai Yu Yu keluar dari ring tanpa khawatir sama sekali. Akan ada hari, Chen Siang berkata pada dirinya sendiri. Istana abadi utama dari Miriat dan Immortal Country saat ini sedang berkumpul dengan orang-orang dari seluruh tempat, dan mayoritas dari mereka adalah alkemis. Sebagai raja baru, sebagian besar kegiatan akan mendukung alkemis, dan di mata banyak alkemis, ini juga merupakan pertemuan alkemis. Begitu Chen Siang kembali, dia segera pergi ke gedung Miriat dan di sini, dia akan segera mempelajari beberapa hal baik tentang sang alkemis. Seperti yang diharapkan, Penatua Paman Li ada di sini. Chen Siang juga telah mengubah penampilannya, tetapi ketika dia tiba, Paman Penatua Li membuka matanya sedikit, menatapnya sebentar, dan kemudian menutup matanya. Hanya ada beberapa orang menganggur yang mengepung kios penyulingan Pil Penatua Paman Li. Ini karena keterampilan pemurnian Pil Penatua Paman Li sangat brilian. Mereka yang mengawasinya ingin belajar sesuatu darinya, atau memahami sesuatu. Penatua Paman Li, bisakah kamu membantuku memperbaiki sejumlah Pil? Chen Siang segera bertanya begitu dia tiba di samping. Semua orang memandangnya dengan aneh, karena meminta orang lain untuk membantunya meramu Pil sangatlah tidak sopan. Tentu, orang-orang dari Penatua Paman Li juga terkejut. Chen Siang tersenyum tipis saat dia mengeluarkan sebagian dari ramuan obat Relief Dan dan menyerahkannya. Penatua Paman Li sendiri mengeluarkan beberapa bahan obat tambahan dan melemparkannya ke dalam tungku. Penatua Paman Li menyempurnakan Relief Dan juga sangat cepat, semua orang tahu itu. Tidak lama setelah Chen Siang membuka tungku, Penatua Paman Li hanya memiliki satu Relief Dan. Ketika Chen Siang menerima Relief Dan, dia merasakan sesuatu di dalam, dan berbalik untuk pergi setelah menerimanya. Dia awalnya ingin menggunakan akal sehatnya untuk berbicara dengan Penatua Paman Li, tetapi Paman Penatua Li tidak menanggapinya. Tidak heran dia hanya bisa mengolah satu pelet. Level puncak dari Paman Penatua Li seharusnya tiga. Salah satu dari mereka berkata sambil melihat Chen Siang pergi. Chen Siang membawa Relief Dan ke lantai pertama. Dia tidak terburu-buru untuk melihat apa yang ada di dalamnya, karena dia mendengar tentang kompetisi pemilihan istana serta kompetisi pemurnian Pil. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kompetisi pemurnian Pil ini tidak sesederhana hanya kompetisi, tetapi juga tantangan dari Myriad dan Immortal Country ke Sekret dan Realem yang menyatu. Ketika saatnya tiba, kompetisi akan dibagi menjadi tiga bagian, satu mewakili alam dan suci, yang lain mewakili negara segudang dan abadi, dan kemudian akan ada individu atau perwakilan yang mewakili pasukan mereka sendiri yang berpartisipasi. Jika itu adalah tantangan ke alam suci dan, hadiahnya pasti akan sangat kaya, aku ingin tahu seperti apa hadiahnya. Chen Siang sangat menantikan ini, dia berencana untuk ikut bersenang-senang. Aku bahkan mungkin bertemu seseorang yang kukenal. Chen Siang berjalan keluar dari gedung Myriad dan, dan kemudian, dia menghancurkan Relief dan Elder yang telah disempurnakan oleh Paman Li untuknya. Dia melihat bahwa sebenarnya ada secarik kertas kecil yang tersembunyi di dalamnya. Larut malam, Gunung Wusi, hanya ada beberapa kata di atasnya. Chen Siang tidak tahu di mana gunung lima ular itu, tetapi setelah bertanya-tanya, dia tahu bahwa itu tidak terlalu jauh dari pusat istana utama, dan ada gunung di sana yang tampak seperti lima ular melingkar bersama. Hari sudah gelap sekarang, tapi Chen Siang sudah tiba di Gunung Lima Ular, menunggu Paman Li tiba. Sebelum dia datang, dia sudah bertanya tentang penatua Paman Li dan hanya tahu bahwa Paman Penatua Li tiba-tiba muncul, tanpa latar belakang dan tanpa kekuatan apapun, tetapi keterampilan pemurnian pilnya sangat brilian. Meskipun dia hanya tinggal di lantai tiga untuk membantu orang-orang meramu pil tingkat dasar, banyak orang berpikir bahwa dia adalah dan imortal. Dia telah berada di gedung miriat dan selama lebih dari sepuluh tahun, dan selama periode waktu ini, banyak kekuatan besar telah mencoba mengikatnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Larut malam, sinar bulan perak menyinari puncak gunung lima ular. Chen Siang sedang berbaring di atas batu datar, mandi di bawah sinar bulan sambil mengagumi bintang-bintang yang mempesona di langit. Bintang-bintang di sini persis sama dengan yang dia lihat ketika dia berada di tempat di Tian. Sekolah penakluk naga, kurasa kamu sangat awal. Kata-kata ini menyebabkan Chen Siang melompat ketakutan, tetapi pada saat yang sama, menyebabkan dia menjadi berhati-hati. Anda kenal saya, wajah Chen Siang dipenuhi dengan kehatian-kehatian saat seluruh tubuhnya menegang seolah-olah dia akan menghadapi musuh besar. Jika saya memiliki niat buruk terhadap Anda, saya tidak akan mengatur untuk bertemu Anda di sini. Namun, kita harus dianggap berada di pihak yang sama, dan muridku menjalani kehidupan yang baik di sekolah penakluk nagamu. Paman Penatuali tertawa. Chen Siang terkejut, lalu berseru, kamu adalah Li Tianjun. Saat itu, ketika dia masih di Mortal Martial Realm, namanya sangat bergema, dan Li Baojun adalah muridnya. Namun, kemudian, dia mendengar bahwa Li Tianjun kalah dari seorang nenek tua dan tidak ada ruginya. Bagaimana Anda mengenali saya? Saya berhasil menipu banyak orang kuat. Chen Siang masih waspada. Saya tidak tahu perasaan apa itu, tetapi itu karena pengalaman yang saya peroleh dari memurnikan pil. Selama Anda mendekat, saya akan merasakan perasaan yang luar biasa itu. dan sulit untuk mengatakan dengan pasti. Saya mendengar murid saya berbicara tentang Anda, jadi saya menduga sangat mungkin bahwa itu adalah Anda. Ketika Li Tianjun menyebutkan masalah ini, wajahnya juga bingung, dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin itu karena Dao Alkimia yang kamu masuki berbeda dari milikku, tetapi tujuanmu sama, jadi aku punya perasaan ini. Kapan Penatuali memberitahumu tentang aku? Chen Siang bertanya, apakah Anda masih bisa menghubunginya? Informasi di sini sangat sulit untuk dikirim. Pada saat itu, dia telah menyebutkan kepada saya tentang metode unik Anda dalam memurnikan pil, jadi terakhir kali Anda memperbaiki relief dan, saya sudah tahu bahwa itu adalah Anda. Metode apa? Li Tianjun berkata. Sekarang Chen Siang melihat penampilan lamanya, tentu saja itu bukan penampilan aslinya. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu tidak tinggal di istana sama sekali. Bukankah kamu tinggal di toko ke-6 dengan sangat baik pada awalnya, lalu mengapa kamu keluar lagi? Aku bahkan mendengar bahwa kamu berasal dari KTT Pembunuhan Iblis. Li Tianjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Pangeran ke-6 itu bukan orang baik, jadi aku kabur. Chen Siang menghela nafas, sekarang dia adalah raja. Aku harus lebih berhati-hati. Li Tianjun jelas tidak tahu tentang hal-hal lain yang telah dia lakukan di sini. Senior Li, kenapa kamu ada di sini juga? Kudengar kamu kalah dari orang bernama Bisia dan Imortal. Chen Siang bertanya, tidak takut dengan rasa sakit menusuk Li Tianjun, karena Li Baojun telah mengatakan bahwa dia, tuannya, sangat mudah bergaul. Li Tianjun menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak ada yang bisa saya lakukan, saya juga manusia. Akan selalu ada waktu ketika saya kalah, saya harus mengatakan bahwa Bisia dan Imortal benar-benar kuat, saya terlalu sombong kembali. Kemudian, tetapi itu adalah hal yang baik bagi saya, saya tumbuh besar. Senang bertemu dengan seseorang yang saya kenal di sini, meskipun ini adalah pertemuan pertama kami. Li Tianjun menepuk bahu Chen Siang dan tertawa. Senior Li, sejujurnya, aku harus berterima kasih padamu. Meskipun aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, ladang obat yang kamu tinggalkan sangat membantuku. Chen Siang berkata dengan wajah serius. Sama-sama, hal-hal yang saya tinggalkan tidak berguna bagi saya. Li Tianjun memandang kota yang sibuk di kejauhan, hanya saja saya tidak pernah berpikir bahwa pria seperti Anda benar-benar memiliki kemampuan yang begitu hebat, dan berjalan di jalan yang berbeda. Aku bisa mengajarimu teknik pemurnian pil itu. Chen Siang segera berkata, Tidak perlu, saya juga ingin mencoba dan melihat apakah saya bisa menerobos aturan kaku itu dan berjalan di jalan saya sendiri. Itu akan memberi saya sedikit lebih banyak rasa pencapaian. Li Tianjun tersenyum lega. Ini membuat Chen Siang semakin mengaguminya. Tidak lama lagi, Bisia dan Immortal akan datang ke sini. Pada saat itu, kita mungkin bisa melawannya lagi. Li Tianjun menghela nafas pelan. Oh, mungkinkah ini kompetisi yang diselenggarakan oleh Raja Baru? Ketika saatnya tiba, saya juga akan berpartisipasi. Chen Siang berkata, saya akan mengambil hadiahnya. Raja Baru ini tidak boleh terlalu pelit. Li Tianjun tertawa, He Pei King selalu bermurah hati dengan hadiahnya. Hadiahnya pasti akan bagus. Tetapi pada saat itu, orang-orang yang bisa bertahan sampai akhir semuanya akan berada di level dan Immortal, dan spesifikasinya akan tergantung pada aturan kompetisi. Bukankah kompetisi ini seharusnya menjadi ajang unjuk kekuatan bagi semua alkemis? Chen Siang mengerutkan kening. Itu benar, tetapi siapapun dapat berpartisipasi. Ketika saatnya tiba, semua alkemis akan diizinkan untuk berpartisipasi, tetapi tingkat pemurnian Pildari dan Immortal pasti akan jauh lebih tinggi daripada alkemis lainnya. Di lapisan kompetisi, saya khawatir hanya sang alkemis yang bisa menonjol. Li Tianjun berkata, tetapi jika itu kamu, maka mungkin kamu bisa keluar dari situasi ini. Selanjutnya, Li Tianjun ini juga ingin berpartisipasi. Meskipun dia telah menggunakan alkimia surgawi untuk berjalan di jalur Pildau yang berbeda, dia masih terlalu muda. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kontes antara alkemis dan alkemis dari seluruh miriat dan Immortal Country. Namun, pada saat itu, saya tidak akan dapat mewakili miriat dan Immortal Country, dan akan mampu mengalahkan kedua secret dan realm dalam satu gerakan. Itu akan lebih menarik. Li Tianjun tersenyum, matanya penuh ambisi saat dia melihat kekejauhan. Chen Xiang sedikit mengepalkan tinjunya, dan tertawa, jika saya bisa mengalahkan sekelompok besar dan Immortal, itu akan lebih menarik. Li Tianjun memandang Chen Xiang dan tertawa, saya menantikannya. Tapi kalau dipikir-pikir, Anda tidak perlu mengambil tempat pertama, selama Anda bisa mencapai tempat terakhir, itu akan cukup untuk menamparkan wajah dan Immortal itu. Tapi Anda harus berhati-hati, jangan sampai identitas Anda terbongkar. Wajah Li Tianjun menjadi serius. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Kaisar Naga ini, dan dapat dikatakan bahwa dia memiliki banyak kebencian terhadapnya. Jika Kaisar Naga tahu penyebab sebenarnya dari kematian putranya sendiri, maka Chen Xiang tidak akan tenang sekarang. Apa yang ingin dilakukan orang seperti Kaisar Naga di sini, bukankah itu terlalu tidak sopan? Chen Xiang jelas tidak ingin ranker yang begitu kuat datang ke sini, pada saat itu, dia juga akan berpartisipasi. Saya hanya menebak, tetapi kompetisi ini bukan lelucon. Ini sangat berarti untuk alam suci dan dan negara segudang dan abadi, atau seluruh alam surga. Li Tianjun berkata, ini akan dimulai dalam beberapa hari. Pergi dan bersiaplah. Li Tianjun menepuk bahu Chen Xiang. Beberapa hari lagi, Chen Xiang tidak menyangka akan begitu cepat, dia merasa setidaknya ada satu bulan lagi yang tersisa. Jika begitu cepat, maka banyak orang tidak akan punya waktu untuk bersiap. Pertandingan ini awalnya tidak diadakan untuk banyak orang. Li Tianjun tertawa, lalu melompat turun dari puncak gunung dan terbang ke kejauhan, menghilang ke langit malam. Chen Xiang menatap sosoknya yang menghilang dengan linglung. Hanya beberapa hari telah berlalu, dan dia tidak tahu apakah dia akan mampu mencapai hasil yang luar biasa dalam kompetisi semacam ini. Bahkan dan imortal yang kuat seperti Li Tianjun telah datang untuk berpartisipasi, dan pada saat itu, bahkan akan ada Bixia dan imortal seperti dia. Untuk kompetisi skala besar seperti itu, kami tidak akan berjuang untuk memperbaiki pelet abadi. Biasanya, kami akan bertarung secara pribadi, karena itu akan membutuhkan banyak waktu, paling banyak, itu akan menjadi pelet tingkat surga tingkat tinggi, tetapi sudah terlambat bagi Anda, belum lagi tingkat surga tingkat tinggi, bahkan menengah. Kelas tingkat surga akan sulit bagi Anda, kata Sumeyao. Saya harap aturannya akan sedikit lebih adil bagi alkemis di level saya. Tentu saja, Chen Siang tidak akan menaruh harapan pada aturan. Dalam beberapa hari berikutnya, dia pertama-tama pergi untuk mendaftar, dan kemudian membuat kumpulan relief dan di tempat untuk mendapatkan hak untuk berpartisipasi. Terakhir kali dia berubah menjadi He Feng, dia pergi ke toko ke-6 dan menipu sebotol pelet penyembuhan tingkat surga tingkat rendah. Pelet jenis ini dijual lebih dari hunyuan dan, dan efek penyembuhannya berkali-kali lebih baik daripada relief dan, apalagi, kesulitan pemurnian lebih tinggi, dan bahannya tidak mudah tumbuh. Jadi, ketika Chen Siang membeli bahan untuk pelet pemulihan asal, dia merasa sedih. Untungnya, kami hanya memiliki satu set bahan obat utama. Jika kami menggunakan pemurnian dewa, kami dapat menganggapnya telah menyelesaikan setengah dari misi selama kami menyelesaikan buah bayi yuan ini. Ini adalah tantangan baru lainnya. Chen Siang menyewa ruang pemurnian pil, itu adalah milik pangeran pertama dan meskipun perebutan tahta gagal, bisnis mereka di sini tidak akan terpengaruh. Apakah kamu tidak akan memurnikan hewan suci dan terlebih dahulu? Long Suei bertanya dengan lembut. Chen Siang sudah memiliki buah hewan suci, tetapi dia tidak pernah memperbaikinya. Jangan khawatir, kesulitan dalam memurnikan hewan suci dan ini tidak tinggi. Jika saya bisa meramu yuan dan ini, buah hewan suci tidak akan terlalu sulit. Chen Siang menghilangkan beberapa kotoran dari buah bayi yuan dan meletakkannya di telapak tangannya, melepaskan lima elemen api surgawi. Apinya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia bahkan bisa melepaskan rainbow heaven flame. Namun, itu akan menghabiskan banyak energi, dan bahkan dengan lima elemen api surgawi, tingkat konsumsi kibawaannya sangat cepat. Sepertinya lima elemen api surgawi juga tidak terlalu berguna. Aku harus menggunakan api surga. Chen Siang menggabungkan lima elemen dari lima elemen api surgawi bersama-sama. Semangat buah bayi yuan harus memiliki serangan mental yang kuat dan api yang kuat untuk membuatnya tunduk dan kemudian memperbaikinya sedikit demi sedikit. Meskipun api surga dari surga dan bumi sangat kuat, mereka menghabiskan banyak energi. Setelah menggunakannya selama tiga hingga empat jam berturut-turut, sebagian besar kibawaannya habis, jadi saat ini dia hanya bisa menggunakan api surga dan lima elemen api surgawi bola balik. Aku masih tidak bisa melakukannya. Tampaknya roh obat dari setiap ramuan obat sangat berbeda. Chen Siang menghela nafas dalam hatinya. Buah bayi yuan di telapak tangannya telah dibakar menjadi besi merah. Hunyuan dan juga merupakan pil tingkat surga tingkat rendah, tetapi ketika dia baru saja mulai memperbaikinya, kemajuannya agak mulus, tetapi buah bayi yuan ini membuatnya merasa seperti terhalang oleh ambang batas yang sulit untuk dibeli. Ini hanya buah bayi yuan. Bahkan jika itu adalah alkimia ramalan, tidak dapat dihindari bahwa itu akan gagal untuk pertama kalinya. Kata Sumeyao. Berbeda dari alkimia meramal, meskipun menggunakannya rumit, saya masih merasa itu akan berhasil cepat atau lambat. Tetapi sekarang saya menggunakan pemurnian dewa, saya merasakan ketidakberdayaan, dan itu akan sangat sulit untuk disempurnakan. Buah bayi yuan ini, meskipun Chen Xiang mengatakan itu, dia masih mengeluarkan buah bayi yuan. Ramuan bermutu tinggi ini memiliki kemampuan yang sangat khusus untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika seseorang ingin memotongnya menjadi beberapa bagian, itu adalah masalah yang relatif sederhana. Tetapi karena ini, mereka telah menghancurkan sifat lengkap tumbuhan ini, menyebabkan energi di dalam hilang. Namun, roh obat dari bahan obat ini tidak akan memungkinkan Anda melakukannya dengan mudah. Mereka akan menolak, jadi ketika menggunakan api untuk menangani bahan obat ini, itu akan menjadi sangat sulit. Jika seseorang bahkan sedikit ceroboh, mereka akan menyebabkan bahan obat ini hancur sendiri. Alkimia yang diramalkan dapat memprediksi perubahan internal obat roh, dan dapat memperbaiki suhu api serta beberapa kesalahan kecil dalam berbagai aspek. Itu bisa mencegah obat roh menghancurkan dirinya sendiri, dan kemudian perlahan membakarnya. Namun, pemurnian dewa yang saat ini digunakan Chen Xiang, ingin memperbaiki semuanya. Ini membutuhkan nyala api yang kuat serta energi mental yang kuat untuk menyerang roh di dalam obat roh, membuatnya tidak bisa melawan. Masalah yang dihadapi Chen Xiang saat ini adalah sangat sulit untuk berurusan dengan roh-roh itu. Dia gagal empat kali berturut-turut, tetapi pada kelima kalinya, dia akhirnya menerobos ke titik di mana dia bisa menghemat sedikit bubuk obat. Namun, dia tidak lagi memiliki buah bayuan tambahan, jadi dia hanya bisa membuat Sumeyao menyalin beberapa dari mereka menggunakan cairan surgawi ciptaan di dalam cincin. Chen Xiang beristirahat selama empat jam, lalu dia memurnikan buah bayuan sekali lagi. Kali ini, dia membuka matanya dan melihat buah bayuan di telapak tangannya. Dari awal kompetisi, hanya satu hari sebelum Chen Xiang keluar dari ruang pemurnian. Dia sudah kehilangan lebih dari sepuluh buah bayuan, tetapi ini tidak mempengaruhi antusiasmenya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ketika Chen Xiang, yang telah tinggal di ruang pemurnian Pil, keluar, dia mendengar banyak berita mengejutkan, seperti jenius generasi baru, Heavenly Immortal Li Tianjun, akan berpartisipasi dalam kompetisi, dan saingan lamanya, Bixia. Dan Immortal, juga akan berpartisipasi. Selain itu, banyak Dan Immortal terkenal lainnya telah datang, dan Dan Immortal ini adalah semua pilar kekuatan mereka. Meskipun Dan Immortal tidak terlalu terkenal, tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Dikatakan bahwa masih ada Seven Rang dan Immortal S di Secret dan Realm S, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan keluarga panjang dari alam suci dan akan datang. Yang berpartisipasi dalam kompetisi adalah Dan Immortal kelas 5. Empat keluarga besar dari alam suci dan harus menjadi lawan yang dihargai oleh Miriat dan Immortal Country. Yang paling, Mendengar kata-kata seorang alkemis tua, hati Chen Siang tergerak. Jika keluarga panjang ada di sini, maka Long Hui San, Raja Naga Wanita, juga akan hadir. Aku ingin tahu apakah Xiao Ling telah mengikuti mereka. Jika He Feng mengetahui bahwa Xiao Ling mengikuti kakak Long, mungkin akan ada masalah. Chen Siang menyentuh dagunya saat dia berjalan menuju gedung Miriat dan Gedung Miriat dan sekarang bahkan lebih hidup, dan bahkan ada lebih banyak lagi gedung alkemis. Chen Siang berjalan berkeliling dan tidak dapat menemukan Li Tianjun, jadi dia pergi dengan sedikit kecewa, tetapi ketika dia berjalan keluar dari gerbang utama gedung Miriat dan, dia melihat seorang kenalan lama. Du Hai? Du Hai adalah Dan Immortal kelas 3. Pada saat ini, dia mengikuti beberapa lelaki tua, mengobrol dan tertawa saat dia berjalan ke gedung Miriat dan. Ini membuat Chen Siang memikirkan Du Yan Yao. Du Yan Yao juga seorang alkemis wanita, tetapi dia tidak mengikutinya. Aku ingin tahu apakah gadis Siang Yue dan Kian Kian itu akan datang. Chen Siang tidak pergi dan mengenali Du Hai. Identitasnya tidak dapat diungkapkan dengan mudah, jika tidak, efeknya akan luar biasa, dan dia mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen. Selanjutnya, dia akan dikepung dan dibunuh oleh sekelompok besar kekuatan yang kuat. Chen Siang datang ke toko yang dibuka di sini oleh Istana Abadi Pedang Surgawi, yang berspesialisasi dalam menjual peralatan magis dan peralatan abadi. Istana Abadi Divine Saber adalah kekuatan pemurnian, jadi hal-hal yang disempurnakan di sana cukup bagus. Dia datang ke sini untuk memilih tungku pil, karena dia telah mendengar bahwa tungku pil yang digunakan dalam kompetisi semuanya di bawah sendiri, jadi dia tidak bisa menggunakan tungku Yanlong lagi, karena ada terlalu banyak orang di alam surga yang dapat ditemukan dengan mudah. Membeli tungku pil abadi kelas bawah sudah cukup, yang utama adalah dapat menahan panas dan kokoh. Sumeyao memperingatkannya, dia juga tidak merekomendasikan Chen Siang untuk menggunakan tungku Yanlong untuk bersaing, itu adalah tungku pil peralatan naga tingkat suci. Aku tidak mampu membelinya, itu terlalu mahal. Chen Siang telah melihat beberapa, semuanya harus memiliki setidaknya 10 juta kristal spiritual. Adik laki-laki ini, dari kelihatannya, kamu sepertinya kekurangan uang. Jenis tungku pil apa yang kamu butuhkan? Pangkat apa? Penjaga toko melihat bahwa Chen Siang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, jadi dia bertanya sambil tertawa. Saya ingin tungku pil abadi kelas rendah, tapi itu terlalu mahal, saya hanya memiliki 6 juta kristal spiritual. Chen Siang berkata dengan jujur, seribu kristal spiritual yang dia menangkan sebelumnya telah habis hanya setelah beberapa teleportasi. Ini memang agak sulit, jika kamu tidak keberatan menggunakan yang lama, ada satu yang lebih cocok. Ini memiliki asal yang tepat, jadi itu tidak akan membuatmu kesulitan. Penjaga toko berpikir sejenak dan mengeluarkan tungku pil abu-abu yang tingginya sekitar setengah dari seseorang dan memiliki penampilan yang mirip dengan toples air. Penampilannya sangat kasar, dengan tampilan tangki air. Itu bulat dan gemuk, dan jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati ke pintu masuk api di bawah, orang akan melihat bahwa itu jelas sebuah tangki air. Chen Siang membuka tutupnya, melihat ke dalam dan mengetuknya. Dia cukup puas dengan bahannya, itu juga peralatan abadi kelas rendah dan bahan kelas tinggi berlimpah. Formasi susunan yang diukir di dalamnya semuanya sangat bagus, hanya saja penampilan mereka agak sulit diterima. Orang yang menciptakan tungku pil ini harus memiliki pengalaman yang kaya dalam pemurnian. Namun, mengapa dia membuat bentuk seperti itu? Chen Siang mengerutkan kening. Mata yang bagus, ini benar-benar karya seorang master, hanya enam juta kristal spiritual, bagaimana? Kata penjaga toko sambil tersenyum. Su Mei Yao berkata, selain penampilannya yang buruk, yang lainnya cukup bagus, mari kita turunkan harganya. Chen Siang memiliki pemikiran yang sama, dia berkata, empat juta kristal spiritual, tungku pil ini terlihat cukup baru, tetapi saya dapat melihat bahwa itu telah dijual lebih dari sepuluh tangan orang, dan penampilan mereka tidak indah, jika Anda menyimpannya. Akan sulit untuk menjualnya. Penjaga toko melihat sekeliling, dan merendahkan suaranya, anak muda, tungku pil ini berasal dari KTT pembunuh iblis. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, ada formasi abadi kecil yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang di KTT pembunuhan iblis. Menggambar, itu disebut formasi api langit tujuh bintang. Saat memurnikan pil, itu menyerap kekuatan bintang-bintang, memperkuat nyala api. Petik 2. Ini memang arai abadi kecil KTT pembunuh iblis. Hanya sebagian kecil orang di KTT pembunuhan iblis yang tahu tentang itu. Saya tidak memahaminya sama sekali. Su Mei Yao juga terkejut. Chen Siang berkata dengan suara rendah, Anda mengatakan sebelumnya bahwa itu adalah tempat yang tepat, tempat seperti apa KTT pembunuhan iblis. Jika musuh KTT pembunuhan iblis mengetahui bahwa saya menggunakan pil ini. Tungku, maka saya akan berada dalam kesulitan besar. Jangan khawatir, kami akan memberimu bukti bahwa Istana Abadi Pedang Suci menjualnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Penjaga toko buru-buru tersenyum meminta maaf. Sekitar 4 juta kristal spiritual. Saya benar-benar tidak memiliki cukup uang untuk saya. Selain itu, Anda harus dapat mengatakan bahwa saya akan berpartisipasi dalam kompetisi. Pada saat itu, saya mungkin memerlukan beberapa kristal spiritual untuk membantu saya. Mengedarkan kekayaanku, kata Chen Siang. 4 juta 500 ribu kristal spiritual, masing-masing mundur selangkah. Manager menghela nafas. Lupakan saja, aku akan membelinya. Bukti yang aku dapatkan harus masuk akal. Kalau tidak, jika aku ingin membeli tungku pil ini, itu sama dengan membeli senjata mematikan. Chen Siang memperingatkan penjaga toko berulang kali. Setelah Chen Siang keluar dari toko, wajahnya dipenuhi dengan senyum karena dia merasa tungku pil itu tidak buruk. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan tungku yanlongnya, tidak akan terlalu buruk jika dia menggunakannya untuk bersaing dalam kompetisi. Tungku pil ini juga memiliki nama yang bagus, yang disebut tungku harta karun tujuh bintang, yang sedikit lebih kuat dari tungku yanlong. Pergi ke tempat pendaftaran dan lihat alkemis kuat macam apa yang ada di sana. Chen Siang datang ke istana yang tidak terlalu jauh dari istana. Ini adalah Myriad dan Immortal Palace, setiap lantai sebesar alun-alun dan setinggi 50 lantai, dan sebagian lantai di bawahnya untuk penonton. Istana abadi ini biasanya digunakan untuk kompetisi dan lelang skala besar. Chen Siang berjalan masuk, melihat sekeliling, dan memperhatikan bahwa ada beberapa ki keluar dari beberapa kamar VIP, dia tahu bahwa ketika saatnya tiba, para pejuang yang kuat itu akan bersembunyi di dalam kamar pribadi untuk menonton kompetisi. Lapangan kompetisi di tengah sangat besar, dan ada kursi yang ditempatkan di mana-mana, dikelilingi oleh banyak lantai. Ada banyak orang yang bisa melakukannya, dan Chen Siang menebak bahwa mereka pasti harus membebankan banyak biaya masuk ketika saatnya tiba. Angin surgawi dan negara abadi Bai Hai benar-benar bertarung, yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi mengancam untuk tidak menempatkan miriat dan immortal country di mata mereka, dan bahkan mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, akan ada kontes antara mereka. Begitu Chen Siang masuk, dia mendengar kata-kata ini, dan segera melihat ke arah suara itu, di mana beberapa lelaki tua sedang mengobrol. Negara abadi Bai Hai seharusnya menjadi tanah kekaisaran Laut Putih. Aku bertanya-tanya bagaimana Ji Maixian dan Zhao Yi Profound, dua pelayan kecil, aku sangat merindukan mereka. Dia pernah menjadi peri abadi Yu Yi yang terkenal, tetapi dia telah dipukuli olehnya, dan dia bahkan adalah budak wanitanya. Miriat dan immortal country telah menyinggung terlalu banyak orang. Mereka mengatakan bahwa kompetisi ini memiliki hubungan terbesar dengan miriat dan immortal country dan sekret dan realem mereka, dan bahkan tidak menempatkan orang lain di mata mereka. Dengan demikian, kekuatan lain tidak puas, kata lelaki tua lainnya. Chen Siang berjalan mendekat dan bertanya, senior, hadiah terakhir telah diumumkan. Chen Siang merasa bahwa hadiah dari kompetisi ini tidak akan terlalu buruk. Untuk saat ini, aku tidak tahu. Tapi raja yang baru pasti tidak akan memberi kita sesuatu yang lebih rendah, jadi akan terlalu memalukan baginya untuk menerimanya. Seorang lelaki tua berkata, jika seseorang memanggil mereka senior, mereka secara alami akan merespons dengan sopan. Chen Siang tahu bahwa beberapa orang tua ini telah tinggal di sini untuk waktu yang lama dan mengetahui banyak informasi. Dia juga mengobrol dengan mereka dan menanyakan beberapa hal yang ingin dia ketahui. Saya mendengar bahwa negara abadi raja manusia yang baru didirikan juga mengirim sekelompok alkemis untuk ikut bersenang-senang. Itu pasti, ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi terkenal, bahkan klan naga kekaisaran yang jarang berpartisipasi dalam hal-hal semacam ini akan mengirim kaisar naga yang tahu cara memurnikan pil. Ada juga penyuling pil di klan naga kekaisaran, Chen Siang sedikit terkejut. Yang lebih aku khawatirkan adalah pertarungan antara bocah Li Tianjun ini dan Bisia dan Immortal. Orang ini kalah menyedihkan terakhir kali, aku tidak tahu apakah dia bisa menang kali ini. Bisia dan Immortal adalah kepala dan Immortal, inti dan Immortal. Namun, saya merasa bahwa inti dan Immortal Istana Surgawi yang menekan iblis cukup menarik. Rumor mengatakan bahwa mereka adalah dan Immortal yang tahu bagaimana menggunakan iblis. Menekan api suci, dan aku tidak tahu seberapa kuat mereka nantinya. Aku benar-benar ingin melihatnya. Chen Siang mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia pasti bisa menggunakan api jenis ini juga, itu dinyalakan dari kekuatan suci penekan iblis. Ini tidak dapat dihitung sebagai api tingkat suci yang sebenarnya, api tingkat suci berada di atas api surgawi. Sama seperti Chen Siang mendengarkan kakek tua berbicara dengan penuh semangat, seluruh tempat tiba-tiba mengeluarkan suara rendah dari seorang pria. Chen Siang tahu bahwa itu adalah jenis teriakan mesum yang akan dibuat seorang pria ketika dia melihat seorang wanita cantik. Ini adalah lokasi untuk kompetisi, dan juga tempat untuk mendaftar kompetisi. Saat ini, ada 7 ribu orang di sana, Chen Siang segera melihat jalur kompetisi dan terkejut. Meskipun wajahnya ditutupi dengan kerudung tipis, dia masih sangat cantik. Di sampingnya, ada seorang wanita cantik dewasa yang setara dengannya, juga mengenakan kerudung, tetapi temperamen yang mulia dan bermartabat itu, dan sepasang mata yang lembut itu, menyebabkan orang merasa malu dan rendah diri, dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia, salah satunya adalah setengah baya, berjenggot, memiliki wajah yang sangat tampan, terlihat sangat mantap, dan memancarkan perasaan yang sangat kuat. Di wajahnya tergantung senyum ringan dan lembut, sementara Liu Menger dan wanita cantik yang bermartabat berdiri di kedua sisinya. Gadis itu seharusnya ibu Liu Menger, dan pria itu pasti ayahnya. Mereka memang dua orang yang sangat kuat. Long Suei berkata, untuk saat ini, saya tidak bisa melihat kekuatan mereka dengan jelas. Selain tiga keluarga Liu Menger, ada dua pemuda tampan lainnya yang tampaknya cukup kuat. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa mereka adalah murid dari sekte terkenal. Kakak Menger menjadi semakin menarik. Chen Siang memuji dalam hatinya. Memikirkan apa yang terjadi dengan Liu Menger, hatinya berdesir. Huh, cepat dan temui dia. Long Suei mencibir. Aku tidak akan melakukannya, orang tuanya terlalu luar biasa, bagaimana jika mereka tahu tentang guru dan murid elder sister Menger dan aku. Ahem, aku akan dipukuli sampai mati. Chen Siang meringkuk bibirnya dan berkata. Ketika Liu Menger dan yang lainnya tiba, tempat itu menjadi jauh lebih tenang. Jelas dengan sekilas bahwa mereka bukan orang biasa, dan juga datang untuk mendaftar kompetisi. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa orang yang mendaftar adalah Ibu Liu Menger. Chen Siang ingat bahwa Liu Menger tidak mengatakan bahwa ibunya juga seorang penyuling pil. Aku hanya mendaftar untuk tempat orang lain. Seharusnya tidak apa-apa jika orang itu masih belum datang. Ibu Liu Menger berkata dengan lembut. Tentu saja kamu bisa, nama. Orang tua itu mengangguk. Sao Profundiun. Mendengar nama itu, Chen Siang hanya mengerutkan alisnya sedikit, karena dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi yang lain mulai berseru kaget. Dari diskusi orang banyak, Chen Siang mengetahui bahwa Profundiun Sao ini adalah istri kakak laki-lakinya. Saat itu Hua Siang Yue telah mengatakannya sebelumnya, bahwa tuannya adalah istri kakak senior Chen Siang. Dia sudah berada di alam surga untuk sementara waktu, tetapi sampai sekarang, dia belum melihat kakak senior. Kakak dan istri tertua Chen Siang adalah orang-orang yang pada saat yang sama dengan orang tuannya, jadi itu normal bahwa mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Apa yang membuatnya sedikit tertekan adalah bahwa pada saat itu, dia bahkan mungkin bertarung dengan Profundiun Sao. Guru, orang gila tua ini tidak menyebutkan apapun tentang kakak laki-laki tertua kepadaku terakhir kali, jadi aku harus membawaku menemuinya. Chen Siang mengeluh dalam hatinya. Chen Siang menyaksikan dari jauh. Dia benar-benar ingin pergi dan melihat Liu menger, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat. Menger, kamu di sini juga. Apakah Siang Yue tidak datang? Long Huisan tiba-tiba masuk, seluruh tubuhnya melepaskan kinaga yang padat, mengenakan satu set baju besi, mengeluarkan aura Raja Naga Wanita, meskipun kecantikannya sudah sangat menarik, sikapnya yang mengesankan membuatnya semakin menawan. Pakar wanita luar biasa lainnya telah tiba. Semua orang diam-diam terkejut. Tuannya sudah ada di sini, dia pasti tidak akan berpartisipasi. Saya mendengar bahwa orang yang dikirim oleh keluarga panjang Anda adalah dan Imortal kelas 5. Liu menger bertanya sambil tersenyum. Orang yang saya kirim pasti dan Imortal yang sangat kuat. Kami pasti akan mendapatkan tempat pertama kali ini. Long Huisan berkata dengan sangat percaya diri. Bukankah kamu sudah mendaftar? Untuk siapa kamu mendaftar sekarang? Hubungannya dengan Long Huisan tidak buruk, dan semua ini karena Chen Xiang. Saya datang untuk melihat apakah kecil Chen Xiang telah mendaftar. Dia sudah naik, namun dia meringkuk seperti kura-kura sepanjang hari. Bahkan pada saat seperti ini, dia masih tidak menunjukkan dirinya. Ketika Long Huisan berbicara tentang Chen Xiang, dia sedikit marah di dalam hatinya. Tentu saja Chen Xiang ingin, tetapi dia telah melakukan banyak hal baru-baru ini. Jika dia melompat keluar sekarang, pasti akan ada orang yang akan menghubungkan titik-titik, dan pada saat itu, dia pasti tidak akan bisa berpartisipasi dalam turnamen dengan lancar. Aku khawatir dia tidak akan datang. Jika dia melakukannya, maka tidak ada yang akan bertarung lagi. Membunuhnya dan mencuri hartanya saja sudah cukup. Liu menger berkata dengan suara rendah. Apa yang harus ditakuti? Aku akan melindunginya. Aku akan memenggal kepala siapapun yang berani merebutnya. Long Huisan berkata dengan keras. Chen Xiang pergi melalui pintu lain. Dia khawatir dia akan didorong sampai melompat keluar. Dari awal kompetisi, ada banyak alkemis terkenal yang datang satu demi satu, dan hanya setelah melakukan pemeriksaan mereka dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi. Chen Xiang tidak melakukan hal lain. Sebagai gantinya, dia menghabiskan waktunya untuk berjalan-jalan, menanyakan beberapa informasi yang berguna baginya, seperti pergerakan baru-baru ini dari kekuatan besar yang bermusuhan dengannya, dan jumlah orang yang datang. Saya ingin tahu di mana guru. Saya ingin tahu di mana orang tua gila ini bersembunyi, makan dan minum. Chen Xiang duduk di atap, menatap matahari terbenam, dan dengan lembut menghela nafas. Bab 1331. Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah kakak perempuanmu yang kedua. Gadis kecil itu, Xiang Yue, dapat dianggap sebagai murid dari kakak laki-laki tertuamu dan istrinya. Kata Huang Jintian. Apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan kamu hanya memiliki dua murid, aku dan kakak senior? Mengapa kakak perempuan kedua muncul? Chen Xiang mengungkapkan kebingungannya, dia meramu pil. Pernahkah Anda mengajarinya cara memurnikan pil? Huang Jintian tertawa, saya tidak mengajari Anda cara memperbaiki pil, tetapi Anda juga sangat kuat. Saya hanya menerimanya sebagai murid saya ketika saya datang ke alam surga, karena dia memiliki kekuatan dan hubungan antara dia dan kakak laki-laki Anda. Selain itu, dia lebih tua darimu, jadi aku membuat pengecualian dan menjadikannya murid keduaku. Chen Xiang tidak puas? Tidak, kita tidak dapat melanggar aturan ini, kita harus mengikuti urutan pertama datang pertama dilayani, dia adalah adik perempuan saya. Lakukan sesukamu. Ketika saatnya tiba, pergi dan berdebatlah dengannya. Dia adalah gadis yang memiliki pertarungan kata-kata yang kuat. Jika kamu bisa berdebat dengannya, posisi nomor dua akan menjadi milikmu. Huang Jintian berkata dengan santai, tapi dia sangat menghormati saya, saya sangat miskin ketika saya pertama kali datang ke alam surga, dia memberi saya banyak kristal spiritual, dan bahkan memberi saya pelet yang dia haluskan. Tetapi Anda, jika saya membiarkan Anda tawar-menawar untuk kaki burung yang patah, maka gadis ini akan lebih murah hati darimu, Tuhan, Anda tidak bisa mengatakannya seperti itu. Ketika Anda sedang tidur di jalan, saya memberi Anda lebih dari setengah kristal spiritual saya, dan sekarang Anda juga cukup kaya. Anda jelas-jelas mencoba menipu saya, kaki burungku, jadi aku tidak bisa memberikannya padamu secara cuma-cuma. Chen Xiang menyekah hidungnya, tidak yakin. Tuhan, mengapa Anda mengikuti saya? Awalnya, Huang Jintian yang menarik Chen Xiang, tapi sekarang, Huang Jintian yang mengikuti Chen Xiang. Saya tidak punya tempat tinggal untuk saat ini. Anda bocah, terakhir kali Anda menang melawan puluhan juta kristal spiritual, Anda masih memiliki banyak kan? Huang Jintian berkata, saya hanya akan pergi setelah menonton kompetisi Anda. Setelah itu, Chen Xiang membawa Huang Jintian ke tempat yang sangat kumuh. Dia menyewa rumah kumuh di sini, dan ini membuat Huang Jintian memarahinya karena pelit. Tuhan, saya baru saja membeli tungku pil, saya sangat miskin, jangan hina saya, mengapa Anda tidak mencari kakak dan kakak tertua, mereka pasti akan makan dan minum makanan berkualitas tinggi. Guru, saya baru saja membeli tungku pil, saya sangat miskin, tidakkah Anda membenci mereka, mengapa Anda tidak membenci mereka? Kata Chen Xiang. Bocah kecil, apakah kamu benar-benar tidak tahu bahwa aku seperti kamu, tidak dapat mengungkapkan identitasku. Huang Jintian meminum kaldu daging yang diberikan Chen Xiang kepadanya, lalu tertawa, kamu bocah, tidak buruk, sup tulang rok emas bukanlah sesuatu yang bisa diminum siapapun. Kamu tidak memiliki pedang besar yang dibunuh oleh iblis naga hijau, dan kamu tidak menyebabkan masalah. Bukankah itu hanya kung fu yang ditekan oleh naga taiji? Kakak sulung juga berani berlarian di jalan, apa yang kamu lakukan? Takut, Chen Xiang duduk untuk minum sup. Dia memang tidak tahu mengapa Huang Jintian seperti dia, takut diganggu oleh orang lain. Huang Jintian menghabiskan semangkuk sup dalam satu napas, dan meminta Chen Xiang untuk membantunya mengisi mangkuk. Dengan ekspresi serius, dia berkata, setelah kamu berjanji untuk tidak memikirkanku. Chen Xiang melirik Huang Jintian dan bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar memiliki semacam harta yang luar biasa? Hmm, tentu saja, Huang Jintian berkata dengan bangga. Chen Xiang memberikan sup kepadanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya berjanji tidak akan mendapatkan ide apapun dari Anda, barang berharga apa yang Anda miliki. Huang Jintian terkekeh, saya tidak memiliki sesuatu yang berharga, hanya saja daging dan darah saya lebih berharga. Memakannya akan membantu saya hidup selamanya, dan itu berkali-kali lebih baik daripada pil apapun yang dapat meningkatkan umur saya, ini sudah cukup. Baik. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam. Ini memang cukup, untuk bisa membuat banyak ahli kuat yang hampir berumur panjang melakukan hal-hal yang akan melanggar aturan. Beberapa ahli super bahkan dapat menggunakan beberapa pil berlevel tinggi tetapi mereka tidak dapat meningkatkan umur mereka. Sepertinya legenda itu benar, memakan daging dan darah ras mayat hidup akan benar-benar membantu seseorang untuk hidup selamanya. Su Mei Yao berseru, Bai Yu Yu dan Long Sui sama. Huang Jintian melihat bahwa Chen Xiang menatapnya dengan aneh, dan segera mengecilkan tubuhnya dan berkata, kamu bocah, jangan pikirkan aku, darahku tidak baik, dagingku sangat buruk. Tuan, jika Anda benar-benar miskin, Anda bisa mendapatkan banyak bahkan jika Anda menjual darah dan daging Anda. Kata Chen Xiang. Itu sama saja dengan melanggar aturan klan, dan akan disambar petir oleh langit. Aku tidak akan melakukan itu. Huang Jintian menggelengkan kepalanya. Chen Xiang mengeluarkan beberapa potong kecil daging Golden Rock dan menyalakan api untuk membiarkan Huang Jintian memanggang daging. Huang Jintian tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia bahkan mentraktir Chen Xiang makanan, tentu saja dia akan sangat senang melakukannya. Tuan, orang seperti apa orang tua kakak menger? Mereka tampaknya sangat kuat. Chen Xiang bertanya. Huang Jintian telah terbang ke sini untuk jangka waktu tertentu, jadi dia harus tahu sesuatu. Nama ayahnya adalah Liu Zhongyu dan nama ibu saya adalah Song Ying. Keluarga Liu dan keluarga Song keduanya memiliki istana abadi yang relatif makmur di negara abadi raja manusia, dan awalnya, kedua keluarga ini hanya memiliki sekitar 10 atau lebih istana abadi di bawah kendali mereka. Namun, meskipun mereka bukan raja, status mereka masih sangat tinggi di negara abadi raja manusia. Sementara Huang Jintian sedang membolak balik daging ayam jantan emas, dia berkata, hal yang paling menakjubkan bukanlah ini, tetapi tuan dari pasangan ini. Dikatakan bahwa mereka adalah keturunan dari pengrajin surgawi dan memiliki pengaruh yang besar. Jadi seperti itu, Chen Xiang tidak pernah berpikir bahwa latar belakang ayah dan ibu Liu mengerakan begitu mendalam dan berlimpah. Namun, itu juga membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Huang Jintian terkekeh, jika orang tua gadis kecil Liu tahu bahwa Anda memiliki hubungan seperti itu dengannya, hehehe, maka Anda akan berada dalam masalah. Tapi jangan takut, orang tuanya masih sangat masuk akal. Kau lah yang tercelah. Bahkan jika aku tercelah, aku masih belajar darimu. Chen Xiang dengan keras menggigit sepotong daging. Apakah kamu yakin kamu bisa mendapatkan tempat pertama? Banyak dan imortal telah datang. Tanya Huang Jintian. Saya belum tahu, tetapi Li Tianjun juga akan berpartisipasi, tetapi saya pasti yakin bahwa saya bisa mendapatkan salah satu peringkat teratas di babak pertama. Chen Xiang sangat percaya diri, saya hanya khawatir bahwa saya mungkin dipaksa untuk mengungkapkan identitas saya pada akhirnya, itu akan tergantung pada apakah hadiahnya cukup kuat atau tidak. Beri aku beberapa keuntungan. Jika terjadi sesuatu, aku akan membawamu pergi. Bahkan jika kaisar naga ada di sini, aku tidak akan ditangkap olehnya. Huang Jintian berkata sambil tersenyum. Tuan, kami adalah tuan dan murid. Anda menyelamatkan saya adalah hal yang biasa. Manfaat apa yang anda inginkan? Chen Xiang tertawa. Kak, kamu tahu cara melunasi hutang. Huang Jintian tertawa. Aku akan memberimu cakar burung. Oke. Kata Chen Xiang. Jika kecelakaan terjadi, Huang Jintian akan dapat membawanya pergi dan tidak menyeret siapapun ke dalamnya. Itu yang terbaik. Meskipun kekuatan Huang Jintian tidak diketahui, tetapi Chen Xiang sangat percaya diri dengan tuan orang gila yang misterius ini. Cakar burung adalah cakar burung, bukankah lebih baik? Huang Jintian tertawa. Jika bukan karena dia takut rumah yang rusak itu hancur berkeping-keping, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Chen Xiang tidak tidur sama sekali dan memanggang daging dengan Huang Jintian sepanjang malam. Ada juga daging naga dan golden rock, serta beberapa binatang abadi berharga yang dikumpulkan oleh Huang Jintian. Setelah makan daging binatang yang berharga sepanjang malam, Chen Xiang penuh dengan energi. Begitu langit cerah, dia dan Huang Jintian berjalan menuju Myriad dan Immortal Palace. Huang Jintian sudah membeli tanda untuk menonton kompetisi, dan itu bahkan yang di depan, tidak ada yang tahu bagaimana dia mendapatkannya, tetapi untuk alkemis yang berpartisipasi, Chen Xiang tidak perlu membelinya. Apakah kamu benar-benar tidak berniat untuk bertemu dengan juniormu secara rahasia? Chen Xiang mengirim transmisi suara ke Huang Jintian. Dia telah memperlakukan sawo profondiun sebagai adik perempuan juniornya sendiri dan dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan mengakui orang yang telah mengambilnya sebagai tuannya bahkan jika itu dipukuli sampai mati. Tidak perlu. Kakak dan adik seniormu tidak boleh memiliki reputasi yang lebih baik dari kita. Untuk saat ini, jangan ganggu mereka. Meskipun mereka juga ingin melihatku, kita harus memiliki kesadaran jika kita ingin berjalan di jalan ini. Kata Huang Jintian. Setelah memasuki istana abadi 10 ribu dan, Huang Jintian menarik Chen Xiang, melihat ke suatu arah dan berkata, orang itu bernama Wu Changhong, dia adalah leluhur botak kecil dan raja dari negara abadi raja manusia saat ini. Chen Xiang telah melihat Wu Changhong sebelumnya, dan dia tahu bahwa Wu Changhong adalah seorang kultifator, hanya saja kondisinya tidak sebaik dirinya. Sekarang dia secara pribadi telah melihat Wu Changhong, Chen Xiang sebenarnya ingin pergi dan berterima kasih padanya. Anak laki-laki dan si botak kecil tidak datang. Chen Xiang bertanya. Dengan kekuatan buruk mereka, bagaimana mereka berani datang? Mereka semua pergi ke pengasingan untuk berkultifasi. Saat ini, kakak magang senior Anda mengawasi mereka. Hanya gadis kecil, Xiang Yue, yang memiliki sedikit kemudahan. Kata Huang Jintian. Gudong Chen dan Wu Kaiming sama-sama murid kakak laki-lakinya, Wang Wei Kuan. Setelah terbang ke alam surga, mereka bertemu sekali lagi sebagai tuan dan murid. Alkemis memasuki arena kompetisi besar di tengah satu per satu, tidak masalah bagi mereka untuk menyimpan puluhan ribu pil alkemis. Chen Xiang menyapa Huang Jintian dan kemudian mengantri untuk memasuki venue. Saat masuk, dia perlu mengeluarkan tungku pil untuk orang-orang di pintu masuk untuk memeriksanya. Meskipun ada banyak alkemis yang berpartisipasi, tetapi ada juga cukup banyak raja abadi yang menonton, dan beberapa kuat, tidak mudah bagi mereka untuk melakukan apapun di depan para ahli ini. Jika ada yang melakukan itu, konsekuensinya akan mengerikan. Setelah Chen Xiang memasuki arena, dia mengamati sekelilingnya. Dia terkejut dengan banyaknya orang yang datang untuk menyaksikan kompetisi, ada banyak dari mereka, dan mereka membentuk lingkaran besar dengan banyak level yang menutupi sekeliling. Chen Xiang tidak melihat Liu Menger dan yang lainnya, melainkan, mereka mungkin duduk di beberapa bilik VIP. Banyak orang memandang Chen Xiang, karena tong airnya seperti tungku pil terlalu mencolok, menarik tawa beberapa orang, tetapi Chen Xiang tidak setuju, dia menggunakan beberapa juta kristal spiritual untuk membelinya, jika itu baru dan tidak. Dari kungfu penekan iblis, maka setidaknya bisa dijual seharga puluhan juta kristal spiritual, yang bukan sesuatu yang bisa dibeli siapapun. Bocah ini benar-benar. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menjadi miskin setelah membeli tungku pil, dan dia akan membeli benda menyebalkan ini. Huang Jintian juga tidak tahu seberapa kuat tungku pil itu. Setelah banyak alkemis memasuki panggung, mereka menempatkan tungku pil di depan mereka dan kemudian berdiri di sana, menunggu kompetisi dimulai. Chen Xiang melirik tungku pil dari alkemis lainnya. Li Tianjun ada di sini. Chen Xiang mendengar seseorang berteriak, dan melihat ke arah pintu masuk. Dia melihat seorang pria tampan berdiri di sana, menunggu seseorang untuk memeriksa tungku pilnya. Jadi orang ini sebenarnya memiliki penyulingan pil yang sangat muda. Sebelum ini, dia selalu berpura-pura menjadi orang tua. Chen Xiang berpikir, Saudari Mei Yao, apakah tungku pilnya kuat? Tungku abadi kelas indah, bagaimana menurutmu? Kata Su Mei Yao. Itu jauh lebih buruk daripada milikku. Tungku Yanlongku adalah alat naga tingkat suci. Chen Xiang berkata, sayang sekali itu terlalu menyilaukan, dan tidak dapat digunakan dengan sembarangan. Jika hadiahnya sangat berharga, maka jadilah itu. Su Mei Yao berkata, Tuan Gilamu itu tidak sederhana. Dia berkata bahwa dia memiliki kemampuan untuk membawamu pergi. Kamu harus benar-benar bisa melakukannya. Tidak lama setelah Li Tianjun masuk, sorak-sorai datang dari kerumunan. Pada saat ini, Bisya dan Imortal masuk, mengenakan jubah merah menyala yang unik. Itu adalah wanita parubaya. Dia bukan nenek tua dari rumor. Tungku pil ini juga merupakan tungku abadi kelas atas, tetapi jauh lebih berharga daripada tungku harta karun jade klut sebelumnya. Kata Su Mei Yao. Orang-orang berikut yang memasuki panggung semuanya adalah dan Imortal yang terkenal, tetapi Chen Xiang belum pernah mendengar tentang mereka, jadi dia tidak terlalu mengerti banyak tentang mereka. Adik perempuannya akhirnya tiba, mengenakan pakaian ringan dan kuncir kuda sederhana. Wajahnya bebas dari cadar, memperlihatkan wajah cantik. Ada senyum di wajahnya, dan dia memegang tungku pil hijau tua. Chen Xiang tidak berpikir bahwa Sao Profoundiun juga sangat terkenal, dia tidak kalah dengan Li Tianjun, Bisia dan Imortal dan kekuatan besar lainnya, dan Imortal S, seperti Divine Palace yang menekan iblis, Divine Wind Immortal Country, negara abadi Laut Putih, dan yang seperti Istana Abadi Pedang Suci. Hanya tahu Duhai, keterampilan pemurnian pilnya tidak buruk, dan dia sangat terkenal di alam suci dan di sisi lain, alkemis dari keluarga panjang adalah seorang nenek tua. Meskipun banyak orang belum pernah mendengarnya, ketika Chen Xiang melihat nenek tua ini, mereka semua juga menghormatinya. Nenek ini sangat luar biasa, sepertinya ada api suci yang mendalam, yang seharusnya adalah api suci yang sebenarnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga panjang akan memiliki orang yang begitu kuat. Kata Long Sui dengan kaget. Tidak heran Li Tianjun mengatakan bahwa ini adalah tahap dan imortal. Kami orang-orang kecil hanya datang untuk bersenang-senang, saya tidak berharap bahwa saya akan bersaing dengan begitu banyak alkemis yang kuat begitu cepat. Chen Xiang berpikir, dia tidak merasa itu sulit sama sekali, dia memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan tempat pertama. Ini bukan kompetisi tingkat tertinggi, yang tertinggi mungkin hanya tahap kelima dan imortal. Tahap ke-7 atau ke-8 dan imortal adalah yang terkuat, tetapi mereka semua harus menonton dari samping. Jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan imortal lainnya akan segera mundur, dan monster-monster tua itu adalah yang benar-benar kuat. Kata Su Mei Yao. Semua alkemis hadir, tetapi Chen Xiang tidak menemukan orang lain yang dia kenal. Seperti yang diharapkan, Hua Xiang Yue dan Wu Qian Qian tidak datang, tetapi Chen Xiang menebak bahwa mereka menonton dari samping. Selanjutnya, Raja Hepei King yang baru datang untuk membacakan peraturan kompetisi. Dia adalah pangeran ke-6 sebelumnya, Chen Xiang telah melihatnya terakhir kali di istana. Yang dipedulikan Chen Xiang adalah hadiahnya. Orang lain mungkin datang untuk bersaing dengannya atau ikut bersenang-senang, tetapi Chen Xiang melakukannya untuk hadiah. Sebelumnya, ada rumor yang mengatakan bahwa hadiah terakhir akan diumumkan saat ini. Chen Xiang diam-diam menantikannya. Banyak orang menduga bahwa hadiahnya adalah ramuan tingkat suci, tetapi Chen Xiang tidak berpikir demikian, karena buah suci Tian Shan Hepei King telah ditipu olehnya, jadi bahkan jika Hepei King masih memiliki ramuan tingkat suci, dia pasti tidak akan bersedia untuk membawa mereka keluar sekarang. Adapun obat-obatan abadi kelas atas, mereka pasti tidak, karena di mata banyak orang, mereka terlalu murah. Hepei King berdiri di atas panggung dan mengeluarkan peti hitam persegi. Itu adalah hadiah terakhir dari kompetisi ini, menyebabkan semua orang mulai berdiskusi dan menebak benda apa yang ada di dalamnya. Kotak hitam persegi itu tidak besar dan bisa dipegang dengan satu tangan. Itu tidak mungkin benda besar, melainkan sepertinya diisi dengan ramuan obat. Namun, biasanya diadakan di kotak batu giyok. Pada saat itu, hanya Chen Xiang yang terkejut melihat kotak itu, karena ada pola yang sangat kecil di atas kotak itu. Dia sebelumnya telah memperoleh peta dan ada pola ini di belakang peta, dan pola itu mewakili Kaisar Dan, hanya Kaisar Dan yang bisa menggambar pola itu. Hal-hal di dalam terkait dengan Kaisar Dan, Chen Xiang mengerutkan kening saat dia melihat kotak di kejauhan. Dia ingin menggunakan Chaos Divine Eye untuk melihatnya, tapi dia terhalang oleh sesuatu. Ketika Chen Xiang melihat wajah dan imortal yang kuat, dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka memiliki ekspresi terkejut yang sama dengannya, seolah-olah mereka tahu asal usul polanya. Apakah itu sesuatu yang berhubungan dengan Kaisar Dan? Wanita tua itu telah menyipitkan matanya sepanjang waktu. Ketika kotak itu muncul, dia segera membuka matanya lebar-lebar, tetapi dari sepasang matanya yang cerah, dia tidak berada di akhir hidupnya, tetapi dipenuhi dengan vitalitas, yang tidak sesuai dengan penampilannya yang sudah tua. Ini benar-benar alam surga. Ada beberapa orang yang tahu tentang Kaisar Dan. Pikir Chen Xiang. Mendengar Dan Kaisar, banyak orang bingung, tetapi mereka tahu bahwa dia kuat, dan hanya beberapa wajah dan imortal yang terkejut, pada saat yang sama melihat kotak dengan mata berapi-api. Karena itu adalah hadiah dari kompetisi alkimia, itu pasti akan terkait dengan alkimia. Sekarang, saya dapat memberitahu semua orang, ada kuali di dalam kotak, kuali ini sangat luar biasa, dan Kaisar digunakan untuk memurnikan pil, kuali ini pernah dibuat oleh pengrajin surgawi, dan digunakan oleh pengrajin surgawi untuk jangka waktu tertentu. Berbicara sampai di sini, seluruh arena kompetisi meletus dengan seruan, bahkan Happy King tidak dapat melanjutkan. Beberapa terkejut, tetapi yang lain tidak percaya. Mengapa kamu tidak menyimpan barang-barang yang digunakan pandai besi itu? Itu benar, itu telah digunakan oleh dua orang terkenal sebelumnya. Tidak peduli apa, itu harus menjadi senjata suci, dan benda ini berkali-kali lebih berharga daripada ramuan tingkat suci. Chen Xiang juga mengungkapkan keraguannya. Dia telah menggunakan pengrajin surgawi untuk membuat dan menggunakannya, dan bahkan Kaisar dan telah menggunakannya nanti. Jika itu benar, bahkan jika dia membawanya kembali untuk memberikan wajah, makna dibaliknya akan sangat berharga. Semuanya, tolong diam. Happy King berteriak keras, suaranya mengguncang telinga semua orang yang hadir. Ada lebih dari seratus ribu orang di tempat kejadian, dan keributan itu sangat menjengkelkan. Sekarang setelah tiba-tiba menjadi tenang, rasanya agak aneh. Happy King mengeluarkan kuali itu. Itu sangat kecil, seperti pembakar dupa, kuali hitam berkaki tiga. Kuali itu melingkar, dan sangat terang. Kuali kecil itu berputar di tangan Happy King, dan semua orang bisa melihat pola yang sangat kecil di dasar kuali. Itu unik untuk Kaisar dan, dan pada saat yang sama, itu adalah patung palu hitam kecil di sisinya. Palu hitam ini memiliki banyak butir spirit yang sangat kecil di atasnya. Jika mereka melihat dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa palu kecil itu diukir dari banyak butir spirit yang telah terjalin bersama. Itu adalah tanda dari pengrajin surgawi, dan apa yang Happy King katakan itu benar. Kedua tanda ini cukup untuk membuktikan bahwa kuali kecil itu pernah digunakan oleh Kaisar dan dan pengrajin surgawi. Semua orang juga menemukan bahwa ada masalah. Kuali kecil itu tidak memiliki tutup. Setelah kuali ini dikenali, kita dapat mengontrol ukurannya dengan keinginan kita. Setiap orang seharusnya mengetahui bahwa kuali ini tidak memiliki tutup, jadi nilainya akan sangat berkurang. Namun, itu masih sangat berharga. Happy King berkata dengan penyesalan, saya membuat keputusan yang sangat besar sebelum saya mengambilnya sebagai hadiah. Tanpa penutup, itu hanya dapat digunakan untuk melihat, untuk memalsukan tutup yang cocok untuk kuali ini, akan sangat sulit. Bahkan jika kami dapat membuatnya, kami tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari kuali ini. Adan Immortal berkata, namun, pentingnya kuali ini sangat besar. Sebagai hadiah terakhir untuk kompetisi ini, itu masih terlalu berharga. Sebenarnya, kuali ini tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil, tetapi juga dapat digunakan untuk pertempuran. Bagian terbesar dari kuali ini bisa menjadi seukuran rumah, dan juga sangat berat, dan paling cocok untuk pertahanan. Di pada saat yang sama, itu juga dapat digunakan sebagai harta sihir penyimpanan. Kata-kata Happy King menyebabkan mata Chen Xiang dan Huang Jintian berbinar, karena jika ada hal seperti itu, maka di masa depan, mereka harus membunuh naga dan burung kaisar. Jika Anda ingin membuat ulang senjata surgawi Suzaku di masa depan, Anda hanya bisa mengandalkan kuali ini. Meskipun Anda tidak memiliki penutup, tetapi apakah Anda tidak memiliki peta yang ditinggalkan kaisar dan... kata Su Mei Yao. Bagi Chen Xiang, divine power-nya sudah cukup untuk membentuk tutup, jadi kekurangan tidak memiliki tutup pada kuali ini bukanlah masalah. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Lihatlah sorot mata orang-orang tua itu, seolah-olah mereka ingin memakan kuali ini hidup-hidup. Aku berada di bawah banyak tekanan, kata Chen Xiang. Bagaimanapun, dia saat ini sedang berdebat dengan sekelompok besar dan imortal. Jika dia ingin mendapatkan tempat pertama, itu benar-benar sebuah misteri. Selanjutnya, semuanya, saya akan memberi Anda satu jam lagi untuk menyesuaikan kondisi Anda. Utaran pertama kompetisi akan dimulai dalam satu jam. Setelah He Pei King selesai berbicara, dia segera memasukkan kuali kecil ke dalam kotak dan menyimpannya. Dia juga tidak tahan dengan tatapan dan imortal yang lama. Chen Xiang memejamkan mata dan berkonsentrasi bermeditasi. Dia sekarang sangat serius, karena dia sangat menginginkan kuali itu. Di sebuah kamar pribadi, Liu Zhongyu melihat He Pei King menyimpan kuali dan menghela nafas tak berdaya, seperti yang diharapkan, tungku surgawi ada di tangan klan He. Orang tua Liu Mengher adalah murid dari pengrajin surgawi, jadi mereka memiliki pemahaman tertentu tentang kuali. Song Ying tersenyum ringan, bukankah guru sudah mengatakan bahwa Anda tidak perlu peduli dengan tungku surgawi ini? Itu adalah pekerjaan leluhur, dan kita perlu membuat kuali surgawi kita sendiri di masa depan. Itulah masalahnya, yang harus kita pedulikan. Ibu, Sutra Suzaku yang kumiliki sekarang adalah milik Grandmaster. Liu Mengher bertanya, meskipun dia bertanggung jawab atas sekte senjata surgawi di masa lalu, dia sekarang menjadi putri yang patuh di sisi orang tuanya. Seniormu mengira Sutra Suzaku hanya bisa melindungimu paling banyak, tapi siapa sangka setelah sekian lama, kebenar-benar mendapatkan persetujuan Sutra Suzaku dan bisa menggunakan alat suci ini. Masa depan, Song Ying dengan ramah membelai rambut Liu Mengher. Liu Mengher menganggupkan kepalanya sedikit. Sutra Suzaku adalah sesuatu yang Chen Siang telah membantunya mendapatkannya, tapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Dia juga tidak menyebutkan apapun tentang Chen Siang yang memiliki armor berlian yang sangat dalam. Tidak hanya itu, dia tahu bahwa Chen Siang memiliki pemikiran untuk menyempurnakan senjata surgawi Suzaku yang baru, bahwa rencana senjata surgawi Suzaku untuk nomor dua ada di dalam buku surgawi itu, bahwa dia dan Dongfang Sinyu telah memecahkannya, bahwa itu adalah busur yang membutuhkan kerangka Vermillion Bert untuk disempurnakan, dan Chen Siang juga memilikinya. Hal-hal ini benar-benar menghancurkan bumi, jadi dia dan Dongfang Sinyu merahasiakannya dan tidak pernah mengungkapkannya kepada orang lain. Saya tidak pernah berpikir bahwa sutra Suzaku akan bersama menger. Ini adalah senjata surgawi Suzaku dalam empat simbol senjata surgawi. Wang Weikuan juga ada di sini. Dia adalah murid tertua Huang Jintian, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang tua Liu menger ketika dia berada di Mortal Realm. Terlebih lagi sekarang, dia tidak takut dia mencari tahu tentang hal-hal tentang senjata surgawi Suzaku. Adik laki-lakiku memiliki pedang besar yang dibunuh oleh iblis naga hijau, itu adalah senjata surgawi naga Azure. Karena itu, banyak orang telah mengarahkan pandangan mereka padanya, menyebabkan dia naik ke tampuk kekuasaan. Dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Wang Weikuan tertawa, saya benar-benar ingin bertemu pembuat onar ini, untuk dapat menimbulkan begitu banyak masalah. Liu menger melihat ke arena yang sunyi dan berkata, mungkin dia sudah ada di sini. Liu Zhongyu berkata, Sian-sian memberi tahu saya sebelumnya, dia selalu licik, tetapi jika dia ingin menyelinap masuk sekarang, saya khawatir itu tidak akan semudah itu, banyak kamar tamu memiliki musuh. Pada saat ini, Wu Changhong masuk dan tertawa, baru saja, saya melewati ruang VIP. Saya mendengar bahwa buah suci Tian Shan Hepeiking diambil oleh seseorang, itu sebabnya saya memanggil tripod surgawi sekarang, saya pikir dan imortal yang dia kirim berada di bawah banyak tekanan. Dia mengirim 10 dan imortal yang kuat. Siapa tahu, kuali surgawi ini mungkin benar-benar jatuh ke tangannya. Apa maksudmu, buah suci Tian Shan dicuri, siapa yang memiliki kemampuan seperti itu? Liu Zhongyu bertanya dengan kaget. Bukannya mereka dirampok, atau mereka pasti akan memulai perkelahian. Kudengar mereka entah bagaimana dibawa pergi oleh orang lain. Aku tidak terlalu yakin tentang spesifiknya. Wu Changhong tertawa, saya juga ingin tahu ahli mana yang melakukan ini, untuk dapat membuat Hepeiking menderita kerugian seperti itu. Song Ying mengerutkan kening, sepertinya istana utama 10 ribu pil ini menyembunyikan semacam pria luar biasa. Seseorang yang dapat menggunakan dua jenis racun super tua, dan juga seseorang yang dapat mencuri buah suci Tian Shan. Kita harus sedikit berhati-hati. Titik petik dua. Mungkin orang yang sama melakukannya. Kata Wang Wei Kuan. Saat mereka sedang mengobrol, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tiga raja abadi dari Miriat dan Immortal Country telah memasuki kompetisi dan tiba di sebelah Chen Xiang. Chen Xiang yang masih bermeditasi langsung membuka matanya saat merasakan aura berbahaya menghampirinya. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju padanya. Dikelilingi oleh tiga raja abadi, orang yang dapat menikmati perlakuan seperti itu haruslah orang yang sangat kuat. Ini adalah tungkupil KTT Pembunuh Iblis. Anda adalah orang KTT Pembunuh Iblis. Hepeiking yang berdiri di atas panggung terbang dan bertanya dengan alis berkerut. Kembali ketika Chen Xiang dan Huang Jintian menyelinap ke dalam istana, mereka telah mengklaim bahwa mereka berasal dari KTT Pembunuhan Iblis. Tetapi ketika Chen Xiang menyelinap pergi dari istana, Huang Jintian hilang, jadi Hepeiking dan yang lainnya curiga bahwa itu adalah seseorang dari KTT Pembunuh Iblis. Tidak, Chen Xiang segera menjawab, saya membeli tungkupil ini dari istana abadi Sabar Surgawi. Ini adalah buktinya. Chen Xiang mengeluarkan buktinya. Ketika dia membelinya saat itu, dia juga telah memperkirakan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Pada saat ini, tiga raja abadi lainnya datang dan mengelilinginya. Susunan pertempuran semacam ini menyebabkan banyak orang terkejut, tetapi mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan KTT Pembunuhan Iblis. Semua orang merasa itu normal, karena reputasi dan keburukan KTT Pembunuhan Iblis diketahui oleh semua orang. Tungkupil itu memang dijual oleh istana abadi Sabar Surgawi kita, jangan mempersulitnya. Sebuah teriakan menggelegar datang dari ruang VIP. Tong air seperti tungkupil sebelumnya telah menjadi bahan tertawaan orang lain, tetapi sekarang setelah mereka mengetahui bahwa itu milik KTT Pembunuh Iblis, tidak ada yang berani meremehkannya. Tentu saja, mereka lebih mengagumi orang yang berani menggunakan hal-hal dari KTT Pembunuhan Iblis ini, jadi apakah mereka tidak takut terbunuh secara tidak sengaja. Beberapa tokoh besar dari kekuatan besar telah mengetahui tentang hilangnya buah suci Tian Shan oleh He Pei King. Melihat betapa khawatirnya mereka terhadap KTT Pembunuhan Iblis, mereka tahu bahwa sangat mungkin bahwa buah suci Tian Shan diambil oleh orang-orang dari KTT Pembunuhan Iblis. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan banyak kekuatan besar menjadi berhati-hati, karena sudah lama sejak orang-orang dari KTT Pembunuh Iblis melakukan hal seperti itu. Istana Abadi Pedang Surgawi sudah mengatakan ini, jadi He Pei King dan yang lainnya tidak mempersulit Chen Xiang, Raja Abadi dengan cepat bubar. Chen Xiang menghela nafas lega. Dia hampir tidak bisa melanjutkan kompetisi lagi. Kamu dapat dianggap sebagai anggota KTT Pembunuhan Iblis, dan sekarang kamu menggunakan tungkupil KTT Pembunuhan Iblis untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Apakah ini dianggap mewakili KTT Pembunuhan Iblis? Su Mei Yao tertawa. Kamu bisa mengatakan itu, tapi aku tidak berani mengatakannya dengan lantang. Aku takut kehilangan nyawaku. Chen Xiang menyentuh tungkupil, dia sedikit menyukai tungkupil ini karena formasi api langit bintang tujuh di dalamnya sangat kuat. Dia hanya perlu menyalakan api kecil dan formasi api langit bintang tujuh itu dapat menyerap kekuatan bintang yang mengambang di langit dan bumi dan memperkuat nyala api di dalamnya. Ada 10 orang di atas panggung, dan masing-masing dari mereka memiliki 10 jenis pil tingkat dasar yang berbeda, termasuk peringkat rendah, menengah, dan tinggi. Dan sekarang setelah ground level S peringkat rendah telah didistribusikan, setelah itu, kompetisi akan segera dimulai. Ada banyak alkemis di sini, jadi pasti ada banyak ramuan obat yang dibutuhkan, tetapi untuk miriat dan immortal country, tidak ada banyak tekanan. Seorang lelaki tua membuka kotak besar, dan sejumlah besar ramuan obat sembilan pendinginan tubuh dan segera terbang keluar, dan dibawa kendali banyak raja abadi, mereka secara akurat membelah kotak dan melayang ke sisi alkemis. Tiga bahan utama untuk sembilan tubuh pendinginan dan adalah buah lava, facra lingzi dan biji trate giok kuning. Chen siang sangat akrab dengan tiga bahan utama ini. Kalian bisa minum obat pelengkapnya dulu. Kalau tidak punya, bisa datang dan ambil dari kami. Setiap alkemis memiliki bagian dari bahan obat utama sembilan tubuh pendinginan dan, jadi tentu saja setiap orang memiliki bahan obat tambahan. Siapapun yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini telah lama dipersiapkan. Pertandingan dimulai. Melihat semua alkemis sudah siap, Hepei King segera berteriak. Setelah itu, banyak alkemis mulai mengatur bahan utama. Semua orang mengerutkan kening, karena kualitas bahan-bahan ini tidak terlalu bagus. Banyak dari alkemis yang hadir juga mengeluarkan beberapa ramuan obat jelek untuk mereka perbaiki, dan ada beberapa alkemis tingkat tinggi yang mampu mengubah korupsi menjadi sihir. Dengan cara ini, pada akhirnya, melalui metode ini, Hepei King berhasil mengubah sejumlah besar bahan obat bobrok yang telah disimpan di penyimpanannya menjadi pil berkualitas tinggi. Earthgrade low rank dan mendapat 1 poin, kelas menengah mendapat 2 poin, dan kelas tinggi mendapat 3 poin. Ketika semua orang datang untuk memetik ramuan, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Batas untuk setiap ramuan yang diambil adalah 10 porsi, setelah penyempurnaan selesai, Anda dapat memilih dari batch baru. Jika ada lebih banyak orang, Anda harus mengantri, jadi waktunya sangat penting. Seorang lelaki tua berkata, Chen Xiang menebak bahwa pasti akan ada banyak dan imortal yang akan memilih untuk memperbaiki pil tingkat tanah tingkat tinggi nanti. Dia khawatir obatnya akan mendapatkan cahaya yang kuat dan ketika itu terjadi, memurnikan pil kelas menengah dan rendah tidak akan sepadan. Banyak orang hanya memperhatikan alkemis S yang terkenal, ini semua dan imortal S. Mereka mengatur bahan-bahannya dengan sangat cepat dan metode mereka semua berbeda. Kecepatan mereka secara tak terduga semuanya sama, memasukkan bahan-bahan ke dalam tungku pada saat yang sama. Puluhan ribu alkemis dalam kompetisi besar, berbaris dalam barisan yang rapi, tetapi ada tungku pil yang berbeda, beberapa dari mereka bahkan memancarkan cahaya merah terang, ada banyak tungku pil yang sangat indah, menyebabkan orang tidak bisa mengejar. Selama dia selesai memperbaiki tungku ini, itu bisa dianggap sebagai awal kompetisi yang sebenarnya. Tungku ini setara dengan bisa mendapatkan waktu sebanyak mungkin dengan bisa segera pergi ke sepuluh tetua di atas panggung untuk mengumpulkan bahan obat. Jika tidak, jika ada terlalu banyak orang, mereka harus mengantri dan membuang banyak waktu di awal. Lomba berlangsung selama satu hari satu malam. Setiap orang memiliki jumlah waktu yang sangat langka. Sesaat berlalu, dan beberapa dan imortal telah membuka mata mereka, jelas bahwa mereka telah selesai memadatkan pelet mereka. Dan imortal ini termasuk Li Tianjun, Bisya dan imortal, wanita tua misterius dari keluarga Long, serta berbagai dan imortal yang terkenal. Kecepatan maksimum di mana sembilan tubuh pendinginan dan dapat disempurnakan juga itu, dan dan imortal ini semua dapat mencapai kecepatan ini, jadi itu selesai pada waktu yang hampir bersamaan. Yang lebih cepat adalah wanita tua dari keluarga Long. Dia sudah membuka tungku pil, tetapi tepat pada saat ini, Chen Xiang, yang membawa tungku pil tong airnya, terbang melewati jarak yang jauh, langsung ke lelaki tua di depan panggung. Chen Xiang membuka tungku pil dan mengeluarkan tiga sembilan tubuh pendinginan dan pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tungku pil guci airnya, dan ketika mereka melihat tiga kumpulan sembilan tubuh pendinginan dan mereka semua mulai menangis. Ini sebenarnya tiga sembilan tubuh pendinginan dan es. Li Tianjun sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa orang ini adalah Chen Xiang, tetapi dia masih sedikit terkejut. Itu karena ramuan obat itu semuanya busuk, namun Chen Xiang benar-benar memurnikan tiga pil dengan kecepatan yang begitu cepat, sedikit lebih cepat dari mereka, dan Immortal yang terkenal. Meskipun hanya satu poin, itu berarti Chen Xiang telah melampaui batas mereka. Banyak dan Immortal memandang Chen Xiang dengan serius, ingin melihat orang seperti apa dia. Sepuluh set lima elemen mendalam dan, kata Chen Xiang, suaranya agak cepat. Dia sangat serius sekarang, karena dia sangat menginginkan kuali kecil itu. Di antara pil tingkat dasar tingkat tinggi, jumlah lima elemen mendalam dan yang keluar adalah yang paling banyak. Meskipun kesulitan memperbaikinya sangat tinggi, itu bukan apa-apa bagi Chen Xiang, itulah sebabnya dia memilih pil jenis ini. Anak kecil yang pintar, jika aku tahu lebih awal, aku akan membawa tungku pil juga. Aku mungkin lebih cepat darimu. Wanita tua itu tertawa saat dia berdiri di belakang Chen Xiang. Ketika dia naik membawa tungku, itu juga tepat pada saat kondensasi pil selesai. Memang ada sedikit waktu tersisa, dan melihat tindakan Chen Xiang, banyak dan imortal juga mengikutinya. Chen Xiang memperoleh 10 badge 5 elemen mendalam dan dan dengan cepat kembali ke posisinya sendiri. Wanita tua itu juga memiliki 39 tubuh pendinginan dan, yang menunjukkan betapa kuatnya keterampilannya. Chen Xiang menggunakan pemurnian dewa, menambahkan fakta bahwa dia sendiri berkultivasi dengan cara surgawi, dia tiba-tiba bisa memperbaiki beberapa pil lagi. Tepat setelah wanita tua itu adalah bisia dan imortal, lalu Li Tianjun, dan kemudian adik perempuan juniornya Sao Profoundiun. Mereka telah memilih 5 elements Profoundan, dan ada juga Relief dan S. Untuk mencegah alkemis memilih hanya satu ramuan, istana harus menyesuaikan kualitas ramuan. Relief dan S, di sisi lain, menghasilkan banyak pil, sehingga kualitas ramuannya buruk. Oleh karena itu, ketika beberapa dan imortal memperoleh ramuan obat 5 elemen mendalam dan, mereka akan segera beralih ke Relief dan karena bahan obatnya tidak bagus. Bahkan Li Tianjun dan Bisia dan imortal tidak punya pilihan selain memilih Relief dan Siapa nama orang ini? Pergi dan lihat, dia menyembunyikan sesuatu. He Pei King berkata kepada lelaki tua di sampingnya. Namanya Yu Gang. Dia seharusnya nama palsu. Aku khawatir akan sulit menemukannya. Kata lelaki tua itu. Untuk dapat menggunakan sebagian dari ramuan obat berkualitas rendah untuk memperbaiki tiga dari mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya, tingkat tampilan pasti akan melampaui tingkat dan imortal. Dengan demikian, Chen Siang segera menarik perhatian banyak orang besar. Chen Siang tahu, jika dia ingin mengambil tempat pertama, dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Ada terlalu banyak dan imortal di sini, jika dia tidak mengeluarkan kemampuan terkuatnya, akan sulit baginya untuk melawan mereka. Saya mendengar bahwa terakhir kali Chen Siang berpartisipasi dalam kompetisi di Sekret dan Realem, dia juga memiliki tiga pelet dalam pot, dan salah satunya dari kualitas pik. Petik 2. Kata Long Hui San. Di kotak VIP tempat dia berada, ada beberapa penatua. Salah satu dari mereka memiliki kepala penuh rambut putih, tetapi bersinar dengan cahaya putih bersih. Itu benar? Aku sedang menonton kompetisi dari samping. Apakah orang di depanku Chen Siang? Yan Zilan mengenakan gaun ungu dan duduk di samping Long Hui San. Matanya yang indah seperti air saat dia melihat tungku toples air. Pena tua yang sangat tinggi, dapatkah Anda melihat sesuatu dari orang ini? Long Hui San menatap lelaki tua yang rambutnya memancarkan cahaya putih dan bertanya dengan hormat. Tidak ada kerutan di wajah pria tua ini. Kulitnya seperti bayi dan memiliki kulit kemerahan. Namun, dia memiliki aura yang sangat tua di sekitarnya. Seolah-olah dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura kuno. Dia tidak memiliki dantian atau aku tidak bisa merasakan dantiannya. Nyala api adalah lima elemen api surgawi dan api yang bahkan lebih kuat yang berubah bolak-balik. Perubahan di dalam tungku pil sangat aneh, keras dan tidak stabil, tetapi mereka sangat teratur. Dia tidak menggunakan alkimia ramalan untuk memurnikan pil. Pria tua itu mengelus alisnya yang panjang dan putih saat cahaya terkejut melintas di matanya yang dalam. Bisakah kamu merasakan kekuatan naga di tubuhnya? Atau mungkin kekuatan suci penekan iblis, Chen Siang memiliki aura ini di tubuhnya? Long Huisan bertanya lagi. Tidak, aku tidak bisa merasakan dantiannya, jadi aku tidak yakin. Penatua yang sangat tinggi menggelengkan kepalanya, tapi ini memberi saya perasaan yang sangat menakutkan. Setiap kali jantungnya berdetak, saya merasa alam surga ini akan dihancurkan. Bisakah kamu memastikan bahwa dia adalah Chen Siang? Long Huisan benar-benar ingin melihat Chen Siang sekarang, tetapi tidak ada cara untuk menghubunginya. Tidak, penatua yang sangat tinggi menggelengkan kepalanya. Yan Zilan terkekeh, Huisan, tunggu sebentar lagi, ini baru permulaan, saya pikir dia pasti akan datang. Dia suka ikut bersenang-senang? Bagaimana dia bisa absen dari hal semacam ini? Hanya saja tidak nyaman baginya untuk muncul, Anda harus memahami situasinya saat ini. Bab 1336. Chen Siang mulai memperbaiki batch pertama dari lima elemen mendalam dan, tetapi sesaat kemudian, dan Immortal yang terkenal semua mengeluarkan pil tingkat tanah tingkat tinggi satu demi satu dari tungku pil mereka. Apa yang terjadi? Mengapa mereka begitu cepat? Chen Siang berkata dengan terkejut. Dan Immortal ini tidak secepat itu ketika mereka menyempurnakan dan tingkat rendah kelas bumi, tapi sekarang, mereka jauh lebih cepat daripada dia ketika dia sedang memperbaiki level tanah atas, terutama wanita tua dari keluarga panjang. Dia telah menyempurnakan pot lima elemen mendalam dan, dan ada tiga dari mereka. Tungku pil mereka, dan Immortal ini membutuhkan waktu lama untuk memurnikan pil abadi kelas tinggi, jadi sebagian besar tungku pil mereka memiliki formasi waktu yang mempersingkat waktu. Mereka tidak menggunakannya sekarang, mungkin karena mereka tidak mengharapkannya. Menjadi begitu banyak dan Immortal dengan standar setinggi itu, kata Sumeyao. Dan Immortal keluarga panjang saat ini adalah yang paling menarik perhatian karena dia menggunakan five elements profound dan yang lebih rendah untuk memurnikan pil. Jika dia bisa menghasilkan tiga pil dalam satu tungku, dan Immortal yang membuat relief dan hanya bisa menghasilkan dua pil dalam satu pot. Namun, kecepatan wanita tua itu juga lebih lambat dari alkemis lainnya. Tidak perlu menyebutkan Li Tianjun dan Bi Xia dan Immortal, kecepatan mereka bahkan lebih cepat. Hampir tidak lama setelah memasukkan bahan obat, mereka bisa membuka tutupnya untuk mengambil pelet. Sebelum Chen Xiang bahkan menyelesaikan satu tungku, yang lain sudah menyelesaikan dua. Sebelumnya, dia telah menerima pujian dari banyak orang, tetapi tidak lama, dia telah kehilangannya karena dan Immortal itu telah menggunakan kemampuan terkuat mereka dan telah sepenuhnya menutupinya. Sepertinya mereka berjuang untuk posisi tiga teratas, hanya tiga teratas yang bisa mendapatkan pil yang mereka saring. Tidak ada yang mau memberikan pil yang mereka saring kepada Happy King. Sumeyao berkata, kamu harus bergegas. Jika ini terus berlanjut, kamu bahkan tidak akan berada di tiga besar. Namun, Chen Xiang masih sangat tenang. Dalam suasana gugup seperti ini, setiap alkemis, apakah mereka berasal dari dan Immortal atau Pilsek, tampak sangat cemas. Hanya dia yang memberi orang perasaan yang sangat tenang, dan tidak terpengaruh oleh atmosfer. Chen Xiang menaruh perhatian besar untuk menyempurnakan lima elemen mendalam dan, dan membantunya mengamati kemajuan dan Immortal. Kualitas bahan obat ini semuanya sangat buruk. Jangan bilang bahwa kamu mencoba yang terbaik untuk meramu lebih banyak pil. Sumeyao bertanya, dia mengira Chen Xiang akan segera mempercepat. Ya, saya tidak bisa menggunakan bahan tambahan yang saya bawa sendiri sekarang, jadi saya hanya bisa menuangkan cairan surgawi ciptaan ke dalam api. Dengan begitu, saya dapat mengisi kembali energi roh obat roh selama saya menyimpannya. Aman, saya bisa meramu beberapa dari mereka dalam satu tungku. Kata Chen Xiang. Saat itu ketika saya menyempurnakan lima elemen mendalam dan, nilai puncak saya adalah empat pil. Lima pil adalah tugas yang sangat mudah bagi Anda, bahkan ketika Anda menyempurnakan lima elemen mendalam dan di masa lalu, Anda hanya memiliki lima pil perperapian. Kata Sumeyao. Saya tidak belajar pemurnian dewa ketika saya menghonsumsi lima pil dalam satu tungku, tapi sekarang. Heh heh, Chen Xiang tersenyum misterius. Sumeyao menarik napas ringan. Dia hampir lupa tentang pemurnian dewa, sebelumnya Chen Xiang telah menggunakannya dengan kapasitas penuh dan menyempurnakan empat relief dan sekaligus. Tapi sekarang, dengan seberapa percaya diri Chen Xiang, jelas bahwa dia akan melampaui batasnya sekali lagi. Bej ketiga keluarga panjang dari lima elemen mendalam dan hanya memiliki dua pelet. Sepertinya dia juga tidak berdaya melawan pelet yang rusak ini. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Chen Xiang. Dia percaya bahwa Chen Xiang pasti bisa masuk tiga besar. Jika kamu berhasil memurnikan enam pelet, He Pei King pasti akan mencurigai mu, karena hal yang sama terjadi padamu ketika kamu memurnikan relief dan saat itu. Kata Sumeyao. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Singkatnya, aku tidak akan mengakuinya. Chen Xiang sudah merencanakan untuk memberikan segalanya untuk memperbaiki pil, jika tidak, akan sulit baginya untuk menang melawan dan imortal yang kuat ini. Chen Xiang tidak bisa menggunakan tungku Yanlong, jika tidak kecepatannya akan menjadi lebih cepat. Namun, dia tahu bahwa ada kerugian untuk mempercepat arai karena akan menghabiskan banyak energi alkemis. Yang paling dipedulikan Li Tianjun adalah Chen Xiang, karena dia tahu bahwa Chen Xiang memiliki kekuatan yang melebihi batas kemampuannya. Dia sudah memperbaiki tiga batch, namun Chen Xiang bahkan tidak menyelesaikan satu tungku pun. Baik, Chen Xiang membuka matanya dan perlahan membuka tutupnya. Pada saat yang sama, beberapa gelombang kesadaran diproyeksikan, diikuti oleh lebih dari sepuluh dan imortal yang melepaskan niat suci mereka untuk memeriksa hasilnya. Setelah tutupnya benar-benar terbuka, semua dan imortal tergerak secara emosional, karena mereka telah mendeteksi bahwa tungku pil Chen Xiang memiliki enam kualitas tinggi lima elemen mendalam dan Reaksi pertama alkemis ini adalah tidak percaya, berpikir bahwa Chen Xiang telah curang. Namun, mereka tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikan bahwa Chen Xiang telah curang, dan enam lima elemen mendalam dan itu memang baru saja meninggalkannya, jadi mereka pasti tidak salah. Enam pil, penatua yang sangat tinggi dari keluarga Long berdiri tiba-tiba dan melihat enam lima elemen mendalam dan yang perlahan-lahan melayang keluar dari tungku pil Chen Xiang. Pada saat ini, banyak alkemis di atas panggung menoleh dan menatap Chen Xiang. Beberapa dari mereka bahkan berhenti memurnikan pil dan menatapnya dengan kaget. He Feng dan He Pei King segera mengerutkan kening, karena sebelumnya, Grandmaster Yan, di toko ke-6 mereka juga sangat kuat sehingga dia bisa menghasilkan pil di luar batas kemampuannya, tapi sekarang, orang yang menggunakan tungku topless air untuk meramu pil ternyata lebih kuat dari Grandmaster Yan. Menggunakan enam bahan obat yang lebih rendah dalam satu batch sama sekali tidak masuk akal. Chen Xiang menempatkan enam lima elemen mendalam dan ke dalam kotak batu giok dan kemudian mengatur kumpulan bahan obat berikutnya. Dari awal hingga akhir, dia sangat tenang dan tidak kehilangan ketenangannya karena dia adalah pusat perhatian. Tiba-tiba, para penonton terdiam sejenak, lalu meletus menjadi kehebohan diskusi, banyak yang mengungkapkan ketidakpercayaan mereka, dan bahkan lebih berpikir bahwa Chen Xiang curang. Chen Xiang menggunakan cairan surgawi ciptaan untuk memulihkan bahan obat itu tampaknya tidak curang di matanya, karena dia juga telah menghabiskan banyak energi. Selanjutnya, itu adalah kekuatannya sendiri, jika dia curang, maka tungku pil yang dipercepat yang digunakan oleh dan imortal juga akan curang. Sekarang begitu banyak orang menatapnya, jika dia curang, itu pasti tidak akan luput dari pandangan begitu banyak ahli. Pada saat ini, bahkan lebih banyak orang melihat Chen Xiang, tetapi Chen Xiang tidak terpengaruh sama sekali. Dia dengan sepenuh hati mengatur bahan-bahannya, dan hal yang paling menakjubkan bukanlah dia bisa membuat tiga kumpulan bahan, tetapi dia bisa membuat tiga kumpulan bahan dengan bahan-bahannya. Jika pil berlevel tinggi bisa membuat perbedaan seperti itu di masa depan, maka alkemis semacam ini pasti akan sangat populer. Itu masih kompetisi, jadi bahkan jika Hepei King memiliki banyak pertanyaan, dia tidak bisa pergi untuk bertanya, tetapi Chen Xiang tahu bahwa Raja Baru pasti akan datang mencarinya di masa depan. Penatua yang sangat tinggi, bisakah kamu memperbaiki lima pil? Long Huisan bertanya. Tidak, saya hanya bisa meramu paling banyak lima pil. Jika saya menggunakan ramuan yang lebih rendah itu, itu hanya akan menjadi empat pil. Orang ini pasti jenius, saya tidak tahu siapa yang mengajarinya cara membuat pil seperti itu, saya bisa memastikannya. Bahwa dia tidak menggunakan alkimia ramalan, tetapi beberapa metode lain untuk membuat pil. Pria tua itu membelai janggutnya saat dia berbicara. Chen Xiang tidak memurnikan kuali bahan obat, melainkan, mengatur semua bahan obat dalam sekejap, sehingga yang lain memperbaiki tungku lain. Akhirnya, orang banyak menunggu dia selesai mengatur bahan-bahannya. Mereka berencana untuk melihatnya memperbaiki pil dari awal hingga akhir. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa mengetahui sesuatu atau apakah dia curang. Namun, Chen Xiang benar-benar membawa tumpukan besar bahan obat dan menuangkan semuanya ke dalam tungku toples air, menyebabkan semua orang tercengang. Tabu dalam memurnikan pil adalah serakah, metode semacam ini adalah sesuatu yang akan dipikirkan oleh setiap alkemis. Banyak alkemis telah mencoba, tetapi mereka merasa sulit untuk berhasil. Orang ini benar-benar ceroboh. Jika dia gagal mengumpulkan terlalu banyak bahan obat, maka dia tidak bisa kembali untuk mengklaimnya. Pada saat itu, dia hanya bisa mundur dari kompetisi. Jika dia setangguh sebelumnya dan bertarung selangkah demi selangkah, dia mungkin bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Tapi jika dia gagal, maka itu akan menjadi sembilan set herbal. Semua orang berbisik dan berdiskusi, sementara api kuat Chen Xiang menyalakan tungku guci air hitam merah, dan pada saat yang sama, ledakan kekuatan bintang padat meresap melalui dirinya. Rumor mengatakan bahwa tungku pil ini disebut tungku harta karun bintang tujuh. Ada formasi api langit bintang tujuh di dalamnya yang dapat menyerap kekuatan bintang yang ada di mana-mana untuk memperkuat nyala api, tetapi tidak ada gunanya menggunakan nyala api yang kuat untuk memurnikan tumbuhan. Sebaliknya, itu bisa dengan mudah meledak. Dia sepertinya tidak menggunakan alkimia ramalan. Energi api dari alkimia ramalan seharusnya tidak begitu ganas. Mungkinkah dia memiliki metode lain untuk memurnikan pil tingkat dasar tingkat tinggi? Metode apa ini? Tungku pil Chen Xiang sudah berubah menjadi merah, dan semua orang bisa melihat bahwa api di dalamnya sangat mengerikan. Menggunakan metode seperti itu untuk memurnikan pil tidak layak di mata banyak orang. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa orang itu adalah Chen Xiang. Namun, dia tidak mengatakannya dengan keras, karena dia memiliki intuisi yang kuat. Liu menger menyaksikan tanpa berkedip, dia khawatir tungku pil panas Chen Xiang akan tiba-tiba meledak. Saya tidak pernah berpikir bahwa tungku pil ini akan begitu kuat. Api di dalamnya harus dari api surgawi lima elemen. Song Ying memuji, seperti yang diharapkan dari KTT Pembunuhan Iblis, ini memang luar biasa. Ying petik terbalik R, tidak hanya ada lima elemen api surgawi di dalamnya, bahkan ada api yang lebih kuat. Namun, orang ini telah menukar dua jenis api. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan ama, akan sulit untuk menemukan itu. Sebenarnya ada seseorang yang bisa mengendalikan dua jenis api. Liu Zhongyu berseru. Jika Istana Abadi Pedang Suci tidak membuktikan bahwa mereka menjual tungku pil, akan sulit bagi saya untuk percaya bahwa orang ini bukan anggota KTT Pembunuhan Iblis. Kata Wu Changhong. Bukan hanya itu. Dia seharusnya baru saja membeli tungku pil belum lama ini, tapi dia bisa mengendalikannya begitu cepat. Sepertinya dia pasti seseorang yang sering mengendalikan peralatan sihir tingkat tinggi. Liu Zhongyu sekarang menatap tajam ke arah Chen Xiang. Di mata semua orang, Chen Xiang hanya duduk di sana dengan mata tertutup, tangannya ditekan ke outlet api dan melepaskan api. Banyak dan imortal yang terkenal di atas panggung semuanya merasakan tekanan. Jika mereka dipimpin oleh orang yang tidak dikenal, hati mereka pasti tidak akan merasa baik. Ada banyak api kuat di dan imortal di sini, tetapi tingkat ramuan obat yang dimurnikan sangat rendah untuk mereka. Mereka tidak dapat menggunakan api sesuka mereka, hati mereka pasti akan dipenuhi dengan kecemasan. Su Mei Yao tertawa lembut, ini mungkin keuntungan lain menjadi pemurnian dewa. Ini dapat memungkinkan alkemis melepaskan api untuk meramu pil sepuasnya. Chen Xiang sangat setuju dengan kata-kata Su Mei Yao. Dia sudah merasa sangat puas, tetapi dia juga terus meningkatkan intensitas api, memungkinkan formasi api langit bintang tujuh di dalam menyerap kekuatan bintang di sekitarnya sebanyak yang diinginkannya, dan juga meningkatkan intensitas tungkunya. Bakar sesuka hatimu. Chen Xiang berteriak di dalam hatinya, dan menggunakan kekuatan sucinya untuk dengan gila-gilaan menyerang roh obat roh, dengan cepat mengubah sejumlah besar obat roh menjadi bubuk dan aura obat. Melempar sejumlah besar bahan ke dalam tungku, lalu memadatkan pil sekaligus dan menyelesaikan proses dalam satu tungku. Chen Xiang sudah berhasil berkali-kali, dia harus menggunakan alkimia surgawi dan kekuatan dewanya yang kuat untuk melakukannya di sini. Untuk mendapatkan kuali, Chen Xiang telah memberikan segalanya dan menggunakan semua kekuatannya. Ini baru ronde pertama, dan pertandingan berikutnya mungkin tidak bermanfaat bagi alkemis berlevel rendah seperti dia. Dan Immortal lainnya berhenti memperhatikan Chen Xiang dan fokus pada meramupil. Jika mereka dikalahkan oleh junior yang tidak dikenal ini, mereka akan kehilangan banyak muka. Li Tianjun telah meramalkan bahwa Chen Xiang akan bersinar di sini, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun dia berada di atas angin melawan Bixia dan Immortal, hanya dengan mendapatkan tempat pertama dia bisa membuktikan bahwa dia telah mengalahkan Bixia dan Immortal, jadi dia berada di bawah banyak tekanan sekarang. Banyak dan Immortal diam-diam berharap bahwa aturan selanjutnya akan menguntungkan dan Immortal, karena mereka dapat melihat bahwa kultifasi Chen Xiang tidak tinggi, dan hanya di alam Immortal. Dia tidak mungkin bisa memperbaiki pil abadi, dan dia memberikan perasaan bahwa dia masih sangat muda. Tungku ledakan tujuh bintang Chen Xiang tiba-tiba redup dan mulai sedikit bergetar. Sekali melihatnya dan orang bisa tahu bahwa itu akan menyingkat pil. Sebelumnya, banyak orang mengira dia akan gagal, tetapi mereka tidak berharap dia bertahan begitu lama dan bahkan mencapai tahap formasi inti. Semua orang sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam tungku pil untuk benar-benar dapat memasuki tahap formasi inti. Kekuatan Dewa Chen Xiang seluas lautan saat dituangkan ke dalam paparan tujuh bintang. Itu berubah menjadi banyak bilah tajam, membagi secara merata gumpalan besar udara menjadi 54 bola, lalu mengompresnya bersama-sama lagi dan dengan cepat mengompresnya menjadi pil. Sembilan set bahan obat dan 54 pelet setara dengan 6 pelet per pelet. Chen Xiang sangat percaya diri dalam kontrol semacam ini. Ketika Chen Xiang mengangkat tutup tungku harta karun tujuh bintang, sejumlah pil padat melayang, bersinar dengan cahaya tembus pandang. Aroma obat yang kaya menyebar seperti embusan angin, pil berkualitas sangat tinggi semacam itu membuat banyak dan Immortal diam-diam menghela nafas kagum. 54 pil, tidak terlalu banyak. Satu porsi untuk enam. Penatua keluarga panjang yang sangat tinggi menarik nafas dalam-dalam. Adapun dan Immortal tercepat, dia hanya menyempurnakan delapan dari mereka, sementara Chen Xiang sudah menyelesaikan sepuluh. Secara total, dia telah menyempurnakan 65 elemen mendalam dan, dan kecepatannya adalah yang tercepat. Semua orang hanya bisa menggambarkan orang seperti ini sebagai monster. Jenius semacam ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menakutkan. Ini karena tungku pil yang dia gunakan tidak punya waktu untuk mempercepat susunan, artinya dia masih memiliki potensi besar. Chen Xiang terbang ke atas panggung dengan kotak lima elemen mendalam dan dan membiarkan para tetua memeriksanya. Pada saat yang sama, ia juga menerima sepuluh bagian dari lima elemen mendalam dan. Dari awal hingga akhir, Chen Xiang selalu lebih kuat dari dan Immortal itu, dan sekarang, dia jauh di depan mereka. Dia sudah mendapatkan 180 poin, dan bahkan dan Immortal yang naik untuk menukar lebih banyak poin mungkin jauh darinya. Mata Liu Mengher, yang menonton dari kotak VIP, dipenuhi dengan kecurigaan, karena dia melihat bayangan Chen Xiang pada orang itu. Dalam ingatannya, ketika Chen Xiang telah berkompetisi dalam kompetisi penyulingan pil berkali-kali, dia selalu melakukan teknik pemurnian luar biasa yang mengejutkan semua orang, dan sekarang, orang di depannya sama, menyebabkan dia bertanya-tanya apakah itu Chen. Siang. Zilan, aku ingat kamu sudah memberitahuku berkali-kali bahwa adik laki-lakiku pernah sepopuler ini di kompetisi alkimia, kan? Long Huisan menatap Yan Zilan yang bingung. Un, Chen Siang, itu benar, saya menonton di samping ketika kompetisi dimulai, keterampilan pemurnian pilnya memang brilian, jumlah pil yang dihasilkan, kecepatan dia mengarangnya, termasuk kualitas, semuanya sangat tinggi. Ketika dia meramu pil, dia selalu mengejar puncak, sepertinya dia bersaing dengan orang lain, tetapi sebenarnya, itu lebih seperti dia bersaing dengan dirinya sendiri. Yan Zilan berkata dengan lemah, saat ini, orang di sini tampaknya sama. Lingkungan sekitarnya tidak berpengaruh padanya, dia tampaknya sudah tenggelam dalam kegembiraan kompetisinya sendiri. Ini adalah semacam ranah, ini juga sebuah kompetisi. Jika saya bersaing dengan orang lain, saya hanya akan berpikir bahwa jika lawannya lebih baik, maka saya akan menang. Jika saya bersaing dengan diri saya sendiri, maka saya harus mengalahkan diri saya sebelumnya, yang setara dengan melampaui batas saya sendiri. Jika saya bisa mencapai ini, maka itu tidak akan sesederhana hanya mengalahkan lawan sedikit. Tetua yang sangat tinggi berkata, menyebabkan Long Huisan dan Yan Zilan mengangguk setuju. Jadi orang ini terlihat sangat mirip dengan Chen Xiang, apakah dia benar-benar orang yang suka membuat masalah. Long Huisan membuka matanya lebar-lebar dan melihat sosok punggung Chen Xiang. Melihatnya, dia sepertinya tidak berharap apa-apa selain segera bergegas dan meraih Chen Xiang untuk menanyakannya tentang hal itu. Seharusnya dia. Jika kamu sudah menonton pertandingannya beberapa kali, kamu akan mengerti bahwa dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Dia tidak bisa menyembunyikan kondisinya saat ini. Yan Zilan menghela nafas panjang lega, dia masih memiliki banyak simbol pada dirinya, jika dia dipaksa untuk menggunakannya, identitasnya tidak akan disembunyikan. Keluarga panjangku pasti akan melindunginya. Dia adalah saudaraku, dan juga dermawanku. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, tidak ada yang diizinkan menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Kata Long Huisan. Penatua yang sangat tinggi menganggupkan kepalanya, hanya saja kaisar naga agak sulit untuk dihadapi. Dia ada di sini, dan demi pedang lebar yang dibunuh oleh iblis naga hijau, dia akan melakukan apa saja. Setelah Chen Xiang memperoleh 10 batch 5 elements profoundan, setelah merapikannya, dia melemparkan semuanya ke tungku pil. Jika dia memiliki 100 batch, dia pasti akan memasukkannya juga. Pada saat ini, beberapa dan imortal diam-diam khawatir, karena kecepatan pil pemurnian Chen Xiang terlalu cepat, mereka khawatir bahan-bahannya akan benar-benar disempurnakan. He Pei King terus mengawasi Chen Xiang dan tidak melepaskan sedikitpun petunjuk. Selanjutnya, dia sangat curiga bahwa Chen Xiang adalah KTT pembunuh iblis yang memasuki istana hari itu. Ayah, apakah ada cara untuk memata-matai dia? Setelah kompetisi ini berakhir, kita akan beristirahat selama 2 jam. Bagaimana kalau kita bergerak kalau begitu? He Feng berbisik kepada He Pei King. Tidak, itu akan mempengaruhi reputasi kita. Semuanya bisa dibicarakan setelah akhir kompetisi, tapi kita tidak punya bukti, dan kita tidak tahu latar belakang orang ini, jadi jika ada kekuatan kuat yang mendukungnya, itu akan melawan kita. Kita baru saja mendapatkan tahta, jadi kita harus menghindari konflik dengan kekuatan lain pada tahap kompetisi ini. Dia Pei King menjawab, Tungkupil Chen Siang dengan cepat berubah menjadi merah, sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berani meragukan hasilnya. Keberhasilan sebelumnya telah membalikkan keadaan pada semua orang, dan mengejutkan semua orang, dan sekarang, banyak alkemis yang menonton di samping menatap Chen Siang tanpa berkedip. Mereka benar-benar mengabaikan dan imortal yang terkenal itu, karena mereka ingin belajar sesuatu dari mereka, tetapi sampai sekarang, mereka belum menuai manfaat sama sekali. Berat, Kaisar Naga ada di sini, kamu harus berhati-hati. Berkata dari jauh. Sebelumnya, dia juga dikejutkan oleh keterampilan pemurnian pil Chen Siang, dia benar-benar curiga bahwa orang yang memberikan keterampilan kepada Chen Siang berasal dari KTT Pembunuhan Iblis. Aku tidak takut, aku adalah pemimpin sekolah penakluk naga. Chen Siang menjawab sambil tersenyum. Anak baik, jika sesuatu benar-benar terjadi, aku akan memarahi Kaisar Naga itu dan kemudian melarikan diri. Memikirkannya saja membuatku puas. Huang Jintian tertawa. Wanita tua dari keluarga Long juga telah menghabiskan 10 pil, yang cukup bagus untuknya. Dia telah menyempurnakan 25 pil dari 15 elemen mendalam dan, memperoleh 75 poin, yang merupakan tempat kedua, tetapi masih ada perbedaan besar antara dia dan Chen Siang, jadi ekspresinya tidak terlalu bagus. Selanjutnya, tekanannya juga besar, karena dia ditekan oleh bocah kecil. Bukan hanya dia, tetapi semua dan imortal lainnya juga hadir. Ketika Li Tianjun dan Fire Divine Palace pergi untuk memberikan pelet, skor yang dihitung berada di tempat ketiga atau keempat. Li Tianjun memiliki 72 poin, yang lebih dari 3 poin di depan Bixia dan Immortal. Setelah itu, Sao Profoundiun dan Bixia dan Immortal keduanya 69 poin, sedangkan 66 poin memiliki lebih dari Selusin dan Immortal S. Namun, dibandingkan dengan 180 poin Chen Siang, itu bahkan tidak cukup untuk melihatnya, dan bahkan tidak setengah dari poinnya telah tercapai. Bahkan poin dari 2 atau 3 orang lain yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan Chen Siang, dan kulit dan Immortal yang dipisahkan oleh perbedaan semacam ini sedikit berubah menjadi hijau. Sebagian besar alkemis telah menyelesaikan putaran pertama dari 10 set ramuan obat. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada perbedaan skor seperti itu, orang itu benar-benar luar biasa, dan jika dia juga berhasil di babak kedua, celahnya akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Ini baru permulaan. Wang Wei Kuan memandang Sao Profoundiun dan berkata sambil tersenyum, Yu Ner, sebagai pendatang baru, bisa mendapatkan peringkat ini sudah tidak buruk. Wang Tua, mengapa Siang Yue tidak ada di sini? Dia muridmu. Bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi, dia harus ada di sini untuk mendukung kita. Liu Zhongyu bertanya. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia mendengar ketukan di pintu kotak mereka. Seperti yang kamu katakan, itu benar. Ini pasti gadis kecil, Siang Yue. Aku ingin tahu kemana dia pergi, dia hanya ada di sini sekarang. Wang Wei Kuan segera membuka pintu, dan benar saja, itu adalah Hua Siang Yue. Menguasai, saat Hua Siang Yue masuk, dia berteriak dengan senyum menawan. Ketika Hua Siang Yue masuk, dia segera membungkuk kepada Wu Changhong, Liu Zhongyu, dan Song Ying. Karena mereka semua adalah penatua, meskipun mereka terlihat semudah dia. Gadis kecil, jangan terlalu sopan dengan kami. Di mana kian-kian, kenapa dia tidak datang? Song Ying bertanya sambil tersenyum. Dia mengikuti pelatihan tertutup. Dia sangat rajin. Hua Siang Yue berkata sambil berjalan ke sisi Liu menger dan mencapai jendela di mana dia bisa dengan jelas melihat pelelangan dari bawah. Hua Siang Yue mengerutkan kening, itu karena saya melihat pria itu meramu pil sehingga saya tidak muncul. Siang Yue, kamu adalah pemurni pil. Apa pendapatmu tentang orang ini? Wang Wei Kuan bertanya. Hua Siang Yue terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, mereka terlihat sangat mirip dengan paman bela diri Junior. Ketika Hua Siang Yue mengatakan ini, Wang Wei Kuan dan yang lainnya sangat terkejut. Katakan, orang ini sangat mirip dengan saudara Magang Junior. Tentu saja, Wang Wei Kuan tahu bahwa Chen Siang adalah seorang alkemis jenius, dia hanya pernah mendengar tentang mereka dan belum pernah melihat mereka dengan matanya sendiri. Song Ying memperhatikan bahwa putrinya tidak merasa terkejut, jelas dia tahu tentang itu. Dia datang ke sisi Liu Menger dan bertanya, Menger, apakah menurutmu juga begitu? Liu Menger menganggupkan kepalanya, selama kamu pernah melihatnya meramu pil sekali, kamu akan mengerti. Sikapnya saat meramu pil persis sama dengan orang ini. Tapi sekarang, aku tidak yakin. Meskipun paman bela diri Junior selalu suka membuat masalah, dia harus jelas tentang situasi di sini. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Naga telah kembali, dan dia telah membunuh iblis Naga Hijau. Pedang? Jadi dia harus mempertimbangkan dengan hati-hati jika dia harus datang. Hua Xiang Yue berkata, Penyempurnaan pil orang ini memang berbeda dari yang lain. Penampilannya seolah-olah dia menghibur dirinya sendiri, sama sekali tidak terpengaruh oleh suasana seluruh arena. Wang Wei Kuan mengelus dagunya dan berkata, Jika dia benar-benar adik laki-lakiku, maka Xuan Yun tidak jauh di belakangnya, Xuan Yun adalah kakak perempuannya. Jika Nyonya kalah dari kakak mudanya, apa yang akan terjadi padanya? Hua Xiang Yue bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan senyum nakal di wajahnya. Wang Wei Kuan tampak serius, kami akan mencari tahu setelah dia kalah. Chen Xiang sudah membuka tungku pilnya. Kali ini, Chen Xiang mampu memperbaiki 10 batch 5 elemen mendalam dan dan 60 pil sekaligus. Kontrol semacam ini membuat banyak dan imortal diam-diam mengaguminya dari lubuk hati mereka. Skor Chen Xiang sudah mencapai 360 poin, menekan dan imortal ke titik di mana mereka harus mengambil napas dalam-dalam. Mereka tidak sabar untuk menghancurkan tungku toples air Chen Xiang sampai-sampai mereka tidak bisa melanjutkan pemurnian. Jika mereka benar-benar menghancurkannya, bahkan jika Chen Xiang tidak menggunakan tungku pil, dia masih bisa memperbaikinya. Keringat menetes didahi para tetua dari miriat dan imortal country. Itu baru setengah jam, dan mereka sudah memurnikan begitu banyak bahan obat, jadi kompetisi akan berlanjut selama satu hari satu malam. Saat ini, Chen Xiang masih penuh energi. Dari kelihatannya, dia sepertinya bisa bertarung terus-menerus selama tujuh hari tujuh malam. Sudah dua jam sejak dimulainya kompetisi, Chen Xiang telah menyempurnakan total 65 elemen mendalam dan, dengan total 1080 poin. Yang kedua adalah wanita tua dari keluarga Long. Dengan 432 poin, Chen Xiang memiliki lebih dari dua kali lipat poinnya. Tempat ketiga dan keempat selalu ditempati oleh Li Tianjun dan Bi Xia dan Imortal, terkadang ketiga, terkadang ketiga. Keduanya bertarung dengan intens, dan terkadang skor sedikit lebih rendah dari tempat kedua. Tempat kelima adalah Sao Profundiun, dia sangat stabil, dan dan Imortal lainnya selalu sedikit lebih rendah darinya. Langit dengan cepat menjadi gelap, dan semua orang terus menonton kompetisi dengan penuh minat. Sampai larut malam, tidak ada satu orang pun yang meninggalkan arena kompetisi, sementara Chen Xiang sama brutalnya seperti biasanya, meninggalkan dan Imortal lainnya jauh di belakang. Setelah 20 jam berlalu, Chen Xiang telah menyempurnakan total 605 elemen mendalam dan, dan dia sendiri telah menyempurnakan banyak dari mereka sendiri. Selanjutnya, tidak banyak Five Elements Profound dan yang berani menyentuhnya, karena kualitasnya yang buruk. Hari sudah pagi, dan kompetisi belum berlangsung lama. Dan di papan skor yang baru diperbarui, Chen Xiang telah mencetak lebih dari 10 ribu poin, yang ditempatkan di atas, memandang rendah semua pahlawan lainnya. Dan Imortal sudah terbiasa dengan itu, dan semua orang sudah mati rasa karenanya. Waktunya habis. Dia Pei King berteriak. Yang pertama adalah Chen Xiang, tanpa ragu, yang kedua adalah dan Imortal keluarga Long, Long Pei Rong, yang juga nenek tua. Yang ketiga adalah Li Tianjun. Yang keempat adalah Bisia dan Imortal. Yang kelima adalah Sao Profound Yun. Meskipun Bisia dan Imortal mendapat tempat keempat, ekspresinya tenang, dan tidak mengungkapkan emosi apapun. Kota itu sangat dalam, dan meskipun Sao Profound Yun belum masuk tiga besar, dia sudah sangat puas dengan dirinya sendiri, karena dia memiliki kemampuan untuk menekan dan Imortal lainnya. Mereka yang berada di tiga besar dapat naik dan mengambil pilmu, tetapi mereka yang belum masuk seribu teratas, silakan pergi sesukamu. Dia Pei King berkata, Meskipun tiga teratas bisa mengambil pil itu, tetapi jumlah pil yang disempurnakan oleh 10 ribu alkemis sangat banyak. Semuanya harap istirahat dulu, babak kedua akan dimulai dalam dua jam, dan pada saat itu, peraturan akan diumumkan. Anda dapat mengungkapkan satu hal, bahwa pada saat itu, hanya 10 alkemis yang dapat memasuki babak final. Kata-kata He Pei King menyebabkan hati banyak dan Imortal bergetar. Mayoritas dari seribu alkemis yang tersisa semuanya berperingkat tinggi. Ada banyak dan Imortal, tetapi hanya 10 dari mereka yang bisa masuk final untuk memperebutkan tempat pertama. Sekarang, yang pasti setidaknya ada 5 alkemis yang bisa masuk final, yang berarti mereka akan masuk 5 besar. Namun, Chen Siang tidak berpikir demikian, karena putaran pertama bermanfaat baginya, pil yang disempurnakan tidak terlalu tinggi levelnya. Jika itu benar-benar paman bela diri junior, maka aku khawatir itu tidak baik untuknya. Hua Siang Yue mengerutkan kening, menurut jalannya acara normal, pelet yang akan disempurnakan selanjutnya pasti akan menjadi pelet berlevel tinggi, dan pelet berlevel rendah tidak dapat digunakan oleh dan Imortal secara maksimal. Tapi paman bela diri junior masih sangat muda, dan tidak dapat memurnikan pelet berlevel tinggi. Raja Seribu dan Abadi tidak berencana untuk memberikan kuali surgawinya yang berharga, jadi dia pasti akan membuat aturan yang terlihat sangat adil, tetapi bermanfaat bagi dan Abadi, sehingga beberapa dan Imortal akan dapat melakukannya. Memeras ke sepuluh tempat dan membuatnya ke tempat pertama. Dengan begitu, dia tidak akan kehilangan kuali surgawi. Wu Changhong tertawa dingin, meskipun penyelenggara tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa dia telah mengirim dan Imortal S. Bocah, apakah tungku surgawi yang rusak itu sangat penting? Dari kelihatannya, kamu akan berhati-hati terhadap angin. Tanya Huang Jintian. Ini sangat penting. Kamu akan memahaminya di masa depan. Chen Xiang memiliki peta kaisar dan, jadi jika dia bisa menemukan tutup kuali surgawi di tempat itu, itu akan menjadi kuali surgawi yang lengkap. Kupikir kau menggunakannya untuk membuat sup naga. Huang Jintian tertawa. Bagian dalam kuali surgawi sangat luas dan dapat digunakan untuk mencium benda-benda berskala besar. Ini memang tempat yang sangat misterius. Gadis kecil Xiang Yue juga datang. Saya melihatnya berdiri di sana untuk waktu yang lama, menonton acara, dan kemudian dia pergi ke kotak VIP. Dia mungkin pergi untuk bertemu dengan kakak laki-laki tertua Anda dan yang lainnya. Dari kelihatannya, dia sepertinya mengenalimu. Jika Hua Xiang Yue datang, itu juga normal baginya untuk bisa mengenalinya, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Bab 1340. Hanya ada dua jam waktu istirahat, dan semua alkemis telah mengkonsumsi beberapa pelet obat untuk mengisi kembali energi mereka. Dua jam sangat sedikit bagi mereka, tetapi ini adalah batas menantang alkemis. Banyak dan imortal tahu bahwa aturan berikut pasti akan menguntungkan mereka, tidak seperti terakhir kali, yang menyebabkan mereka tidak memiliki semua kemampuan mereka, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya menampilkannya, memungkinkan Junior tanpa nama untuk menginjak kepala mereka. Di mata mereka, Chen Xiang adalah seseorang yang kekuatannya bahkan belum mencapai imortal monark. Tanpa kekuatan Raja Abadi, itu berarti pil yang dimurnikan tidak akan memiliki tingkat yang tinggi, dan jika dia mendorong dirinya sendiri sampai mati, itu hanya akan menjadi pil tingkat surga yang bermutu tinggi. Tidak akan mudah baginya untuk meramu pil abadi, itu tidak cukup untuk memiliki bakat, dia masih membutuhkan sejumlah kekuatan. Sebelumnya, Chen Xiang telah bertanya-tanya, bahwa tidak akan ada kompetisi yang akan menghasilkan ramuan, dan bahkan pil tingkat surga tingkat tinggi sangat langka, karena ini semua adalah bahan obat yang relatif berharga, dan tidak sembarang orang bisa memproduksinya. Tentu saja, jika penyelenggara kompetisi memproduksinya untuk disempurnakan oleh alkemis, itu akan adil. Chen Xiang sedikit gugup, tetapi dia sangat percaya bahwa selama ada pil yang cocok untuk dia saring dalam kompetisi, dia tidak akan kalah. He Pei King berjalan ke atas panggung, tatapannya menyapu alkemis di bawah dan berkata perlahan, babak kedua akan segera dimulai, izinkan saya berbicara tentang aturannya terlebih dahulu. Ada banyak dan imortal yang hadir di sini, dan pertandingan sebelumnya kurang lebih membuat mereka merasa dirugikan. Selanjutnya, semua orang pasti akan merasa tidak puas, karena mereka semua hanyalah pil level ground. Kompetisi ini masih menggunakan metode pemeringkatan poin, tetapi sangat berbeda dari yang terakhir kali. Selama Anda dapat membuat pelet tingkat tanah yang berkualitas tinggi, satu pelet dapat ditukar dengan satu poin, sedangkan pelet tingkat surga yang berkualitas rendah bernilai 50 pelet. Tingkat surga kualitas menengah adalah 300 pelet, dan tingkat surga berkualitas tinggi bernilai 1000 pelet. Namun, bahan-bahan untuk pil tingkat surga terbatas. Jika setiap orang ingin mendapatkan bahan-bahan pil tingkat surga dalam jumlah terbatas, setiap orang dapat menggunakan bahan-bahan mereka sendiri terlebih dahulu untuk memurnikan sekumpulan pil tingkat surga tingkat rendah. Sesuai dengan harganya, dari satu pil dengan 50 poin, skor tertinggi akan dapat memperoleh sejumlah bahan. Jika Anda tidak dapat memperoleh bahan untuk pil tingkat surga, Anda juga dapat menggunakan bahan Anda sendiri untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Poinnya persis sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, pil yang disempurnakan juga milik Anda. Hepe King melihat banyak ekspresi sang alkemis yang sedikit jelek, dan berkata, saat ini, kami dapat memberi setiap orang 2 jam untuk mengumpulkan bahan obat. Jika kami memilih untuk memperbaiki pil tingkat dasar, kami dapat menyediakan sejumlah besar obat-obatan. Bahan Pil tingkat dasar masing-masing hanya bernilai 1 poin, tetapi pil tingkat surga tingkat tinggi masing-masing bernilai 1000 poin. Jika dia bisa memurnikan 2 dari mereka dalam 1 terbatas, itu akan menjadi 2000 poin, yang setara dengan 2000 pil tingkat dasar. Jika orang bodoh memilih untuk memurnikan pil tingkat dasar, maka menyempurnakan pil tingkat dasar tidak mungkin. Jika menyempurnakan pil tingkat surga tingkat rendah, 1 pil akan memiliki masing-masing 50 poin, tetapi dengan sedikit kecepatan, itu masih akan sebanding dengan menyempurnakan pil tingkat surga tingkat tinggi, atau memilih untuk memperbaiki pil tingkat surga tingkat menengah dengan 300 poin. Setiap. Meskipun dia telah mempersiapkan dalam hatinya, dia masih marah dengan aturan ini. Ini telah membuat pil tingkat dasar benar-benar kehilangan statusnya, jelas bahwa ini semua ditujukan padanya, selain dia, alkemis lain di sini mungkin tidak memiliki keluhan, terutama sekarang karena mereka dapat mengumpulkan lebih banyak bahan. Para alkemis yang mampu mengikuti kompetisi tersebut semuanya memiliki latar belakang masing-masing. Pasti ada beberapa bahan obat juga. Hampir semua alkemis telah meninggalkan venue, dan hanya Chen Xiang yang duduk di sana. Dia tidak memiliki banyak untuk dikumpulkan, dia tidak memiliki banyak kristal spiritual, dan tidak ada satupun kekuatan kuat yang mendukungnya dari belakang. Cairan surgawi ciptaannya juga tidak dapat membuat sejumlah besar pil tingkat surga dalam waktu singkat, jadi menyalin pil tingkat surga akan membutuhkan banyak cairan surgawi ciptaan, dan sudah terlambat sekarang. Apakah kamu tidak akan mengumpulkan herbal? Hepe Iking melihat bahwa Chen Xiang sedang duduk di sana tanpa bergerak, dan bertanya. Saya tidak memiliki kristal spiritual. Chen Xiang dengan ringan menjawab, dan kemudian bertanya. Jika saya bisa masuk tiga besar, saya bisa mengambil pil itu, kan? Jika kamu memperbaikinya menggunakan obatmu sendiri, kamu dapat mengambil peringkat apapun. Jika kamu masuk tiga besar dan menggunakan obat dari Myriad dan Immortal Country kami, maka kamu dapat mengambilnya. Hepe Iking dapat mengatakan bahwa Chen Xiang tidak memiliki banyak dasar, atau dia akan pergi untuk mengumpulkan bahan obat sejak lama. Dia sangat jelas bahwa selama itu adalah sang alkemis, mereka tidak akan membawa banyak bahan obat. Lalu berapa banyak bahan tingkat dasar yang kamu miliki? Bagaimana jika itu tidak cukup untuk saya saring? Apa yang harus saya lakukan? Chen Xiang bertanya lagi, mendengar pertanyaannya, dia tahu bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk memperbaiki pil tingkat dasar. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kristal spiritual dan dapat dilihat bahwa dia adalah satu-satunya yang berpartisipasi dalam kompetisi. Jika Anda dapat memperbaiki semua pil tingkat dasar kami dalam waktu 12 jam, dan poin Anda tidak cukup untuk masuk 10 besar, saya akan memberi Anda pengecualian khusus, sehingga Anda dapat masuk ke babak final. Selanjutnya, pil-pil itu milikmu. Hepe Iking berkata dengan sungguh-sungguh, Hepe Iking sangat percaya diri dengan bahan obatnya sendiri di tingkat dasar, dan bahkan ada sejumlah besar yang belum selesai disempurnakannya. Itu adalah sesuatu yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, dan ada banyak bahan obat yang busuk. Sebelumnya, ketika Chen Xiang memperbaiki pil tingkat tanah tingkat tinggi, dia mampu memperbaiki lebih dari 4.000 dalam 20 jam. Namun, 5 elemen mendalam dan telah menggunakan banyak bahan obatnya, jadi tidak banyak yang tersisa. Jika dia memilih pil tingkat dasar lainnya, jumlah yang akan dia hasilkan mungkin akan berkurang, tetapi bagi mereka yang menyempurnakan pil tingkat surga berkualitas tinggi, dia akan mendapatkan seribu poin untuk setiap pil, yang bisa dikatakan sangat mudah untuk mendapatkan poin yang sangat tinggi. Bagi dan immortal itu, pil tingkat surga berkualitas tinggi bukanlah apa-apa. Semua orang merasa bahwa akan sulit bagi Chen Xiang untuk masuk 10 besar bahkan jika dia diberi waktu 2 hari, karena kecepatan di mana dan immortal menyempurnakan pil tingkat surga tingkat tinggi ini juga sangat biadab. Selain kemajuan besar yang dibuat dalam formasi waktu saat ini, bahkan lebih cepat untuk memperbaiki pil kelas tinggi. Berat, apakah kamu ingin aku mencuri beberapa pil tingkat surga untukmu? Bahkan orang bodoh pun dapat menghitung bahwa aku akan kalah dalam menyempurnakan pil tingkat dasar. Huang Jintian mengirim transmisi suara ke Chen Xiang. Hal semacam ini bisa dilihat sekilas, tidak perlu menghitungnya. Tuan, jika saya bisa masuk 10 besar, bagaimana kalau Anda mengembalikan kaki burung itu kepada saya? Jika saya kalah, saya akan memberi Anda kaki burung yang lain. Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Aku tidak akan melakukannya. Huang Jintian tidak bodoh. Dengan kepercayaan diri Chen Xiang, pasti ada cara lain untuk menang. Ketika Hepei King baru saja menyebutkan bahwa dia bisa mengumpulkan bahan-bahan, banyak orang di kotak VIP sudah pergi. Menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk mengumpulkan sejumlah besar bahan obat tingkat surga, banyak kekuatan telah menyimpan banyak dari mereka. Hanya ada Chen Xiang yang duduk sendirian di lapangan kompetisi yang luas. Banyak orang curiga bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk dengan cepat memurnikan pelet tingkat tinggi, sehingga mereka tidak berjuang dan memutuskan untuk membunuhnya di pelet tingkat dasar. Nenek Rong, jika kamu memurnikan pelet tingkat surga tingkat tinggi, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Long Huisan memegang erat lengan nenek tua itu. Long Pei Rong juga telah dipukuli habis-habisan oleh Chen Xiang di atas panggung, tetapi suasana hatinya telah meningkat pesat sekarang. Dia tersenyum dengan murah hati dan berkata, satu tungku dalam dua jam, satu tungku dua pelet tidak akan menjadi masalah. Dalam dua belas jam, saya pasti bisa meramu dua belas pelet, itu setara dengan dua belas ribu poin. Jika bocah itu membuat pil tingkat dasar, dia juga harus meramu dua belas ribu pil dalam dua belas jam, hehehe, bahkan dengan kedatangan pil sage, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Pei Rong, kamu tidak bisa lengah. Jelas bukan kebetulan bahwa dia mampu menekan kalian semua dan imortal. Dia melakukannya dengan kemampuan aslinya. Kompetisi ini tidak adil sejak awal. Penatua yang sangat tinggi memarahi dengan tegas. Ayah, aku mengerti. Long Pei Rong berhenti tersenyum. Yan Zilan, yang berdiri di samping, diam-diam terkejut, dia tidak berpikir bahwa nenek tua yang kuat seperti itu benar-benar memiliki seorang ayah, yang juga merupakan penatua keluarga panjang yang sangat tinggi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa keluarga Long hanya memiliki penatua yang sangat tinggi, dan sebelumnya, dia percaya bahwa yang terkuat di keluarga Long hanyalah Long Pei Rong. Klan Naga Kekaisaran dari Klan Naga Kekaisaran juga hadir, tetapi dia sangat rendah hati dan tidak menarik perhatian siapapun. Kata penatua keluarga panjang yang sangat tinggi. Pemuda itu, dia memiliki aura Naga Suci yang sangat padat, jadi itu seharusnya Naga Suci. Dia juga sangat kuat, jadi dia akan segera menjadi Raja Naga. Dia terlihat sangat muda, Long Pei Rong mengangguk. Saat ini dia sedang beristirahat, dan dia bahkan memakan beberapa potong hunyuan dan menyegel kekuatan obat di dantiannya. Dia khawatir itu tidak akan cukup untuk meramupil dengan kibawaan nanti. Itu normal untuk satu pelet bernilai seribu, tetapi bagi orang yang tidak bisa membuat pelet tingkat surga berkualitas tinggi, itu agak tidak adil. Hanya saja kompetisi ini hanya untuk pamer kepada dan imortal, dan alkemis berlevel rendah hanya untuk ikut bersenang-senang. Jika seorang alkemis tingkat rendah datang untuk berpartisipasi dalam turnamen dan menuntut keadilan, itu akan menjadi lelucon yang lengkap, karena kompetisi ini sama sekali tidak disiapkan untuk alkemis tingkat rendah. Nyonya, Anda harus beristirahat dengan baik. Biarkan guru dan yang lainnya menangani masalah mengumpulkan bahan obat. Hua Xiang Yue terkikik dan mencubit bahu sawo Profound Yun. Sawo Profound Yun bersandar di kursi, sepenuhnya menikmati pijatan dari Sumeyao. Pada saat ini, Liu Zhongyu, Wu Changhong dan yang lainnya telah pergi untuk membantunya mengumpulkan bahan obat. Hanya Song Ying, Liu Menger dan para wanita yang tinggal di belakang. Bibi Suanyun, saya tidak berpikir bahwa Anda akan sangat luar biasa, bisa begitu dekat ke depan. Liu Menger menatap Profound Yun Sao dengan kagum, karena pada saat itu, Profound Yun Sao hanyalah seorang alkemis. Ibumu juga tidak buruk, jika itu kompetisi pemurnian atau semacamnya, orang tuamu pasti akan menjadi yang terbaik. Setelah Sao Profound Yun selesai berbicara, dia menghela nafas sedikit, namun, dibandingkan dengan orang aneh di tempat pertama, saya masih terlalu kurang, dan pertandingan berikut tampaknya sangat tidak menguntungkan baginya. Sepertinya dia tidak berencana untuk sempurnakan pelet tingkat surga. Liu Menger memandang Hua Xiang Yue, mengisyaratkan bahwa dia harus memberitahu Sao Profound Yun beberapa hal. Tuan, saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda sesuatu. Hua Xiang Yue sedikit ragu, karena dia belum memastikan apakah orang itu adalah Chen Xiang atau bukan. Jangan lengah, tidakkah kamu tahu bahwa aku paling membenci orang seperti ini? Sao Profound Yun cemberut dan berkata, kami menduga yang pertama adalah paman bela diri junior kami. Ah, Sao Profound Yun melompat dari kursinya dan menatap Hua Xiang Yue dengan ekspresi tidak percaya, pria itu milikku, saudara magang junior. Hua Xiang Yue menjulurkan lidahnya, sangat mungkin dia. Sao Profound Yun mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan kemudian tersenyum, jika orang ini benar-benar junior, maka saya akan membiarkan dia melihat betapa kuatnya saya. Saya kakak perempuannya, saya pasti tidak bisa kalah darinya. Ini harus dirahasiakan. Saat ini, paman bela diri junior dalam bahaya. Hua Xiang Yue memperingatkan. Aku tidak bodoh, tentu saja aku mengerti. Aku sangat berharap itu dia. Aku tidak pernah berpikir bahwa pertama kali aku bertemu dengan kakak muda ini, aku akan langsung bertukar petunjuk dengannya. Sao Profound Yun jelas senang. Song Ying tertawa. Tapi kau kalah darinya, dan kalah dengan sangat menyedihkan. Paman bela diri junior benar-benar menyedihkan. Tanpa ramuan obat tingkat surga, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa masuk 10 besar. Mata melotot. Dia adalah budak Chen Xiang, dan telah terlibat dengan Chen Xiang beberapa kali, jadi pikiran dan tubuhnya sudah ditempati oleh Chen Xiang. Namun, dia tidak menunjukkan emosi semacam itu di depan Sao Profound Yun dan Song Ying. Jika tidak, akan sangat mudah baginya untuk terlihat. Orang pertama yang kembali ke arena kompetisi adalah seorang pria yang sangat mudah. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya dan berjalan dengan langkah-langkah yang Chen Xiang rasakan pernah dia lihat sebelumnya. Ini adalah naga suci. Jika saya tidak melihatnya sendirian di sini, saya tidak akan menyadarinya. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang alkemis, dan menyembunyikan dirinya begitu dalam. Suara Long Suei membawa beban yang langka. Pada saat ini, arena kompetisi jauh lebih kosong, dan beberapa dan imortal dapat memilih untuk menjauh dari mereka, tetapi Chen Xiang memilih untuk tinggal di area terjauh dari meja depan. Di bagian belakang arena kompetisi, tidak ada alkemis. Karena skor pil tingkat dasar agak rendah, kami dapat menerima 500 sekaligus. Saya percaya bahwa setiap orang akan dapat mencapai tahap ini dan sangat jarang mereka gagal memperbaiki pil. Saya tidak khawatir semua orang akan menyianyiakannya. Bahan obat kami, He Pei King juga telah kembali ke arena. Dia sebenarnya ingin melihat bagaimana Chen Xiang memperoleh kemenangan, karena di mata penonton, ini adalah prestasi yang sangat mustahil. Seperti yang Long Pei Rong katakan, bahkan jika pil Shane datang, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan, kecuali jika Chen Xiang juga memperbaiki pil level Heaven. Sao Profundiun telah memperoleh sejumlah besar bahan obat pil tingkat surga, dia dengan sengaja berjalan melewati Chen Xiang, dan dengan hati-hati memeriksa orang yang mungkin adalah adik laki-lakinya. Namun, dia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi dia bisa merasakan bahwa Chen Xiang tidak gugup sama sekali, dia hanya duduk di sana dengan tenang dengan mata tertutup, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Nak, apakah kamu benar-benar tidak memiliki bahan untuk pil tingkat surga? Li Tianjun mengirim transmisi suara ke Chen Xiang. Dia tahu bahwa Chen Xiang dapat memperbaiki pil tingkat surga, tetapi dia merasa sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa melihat Chen Xiang menyempurnakan pil tingkat surga dengan matanya sendiri. Jangan khawatir tentang saya, saya sudah punya rencana. Chen Xiang menjawab. Namun, hanya Li Tianjun yang tahu betapa menakutkannya potensi tak berdasar Chen Xiang. Meskipun aturan membatasinya, jika dia bisa menembus batas dan menang melawan aturan yang menentangnya, maka itu pasti akan menjadi peningkatan besar. Chen Xiang berada di belakang kelompok alkemis. Dia melihat sekelilingnya dan melihat bahwa tempat dia berada benar-benar kosong, dia sengaja memilih tempat ini. Chen Xiang melihat kelompok alkemis ini di depannya dan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dia awalnya ingin mencoba dan bertarung untuk mereka, tetapi dalam hal menyempurnakan pil tingkat surga, dia mungkin lebih rendah dari dan imortal ini. Saat ini, dan imortal yang sedang menyempurnakan pil ini dapat menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk memperbaiki pil tingkat surga. Bahkan ketika Chen Xiang menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jika mereka tidak menggunakan susunan percepatan waktu di dalam tungku pil, mereka mungkin masih memiliki kesempatan. Su Mei Yao berkata, formasi di era ini menjadi semakin kuat. Mereka telah meningkat pesat dibandingkan dengan era kita, terutama formasi waktu. Saudari Mei Yao, jika kamu berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki pil tingkat surga tingkat tinggi, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memperbaiki sejumlah pil? Chen Xiang bertanya, dia ingin menggunakan ini untuk memprediksi kekuatan dan imortal. Sekitar satu tungku dalam delapan jam. Lebih mudah untuk disuling, tetapi dua tidak akan menjadi masalah. Jika saya menggunakan formasi waktu itu sekarang, saya memperkirakan itu akan selesai dalam waktu enam jam. Su Mei Yao memikirkannya dan menjawab, Dari sini, dapat dilihat bahwa kesulitan pemurnian pil kelas menengah jauh lebih besar daripada pil peringkat rendah, dan pil tingkat surga memiliki seribu poin, yang juga sangat normal. Pil adalah ramuan langka, jadi tidak mungkin bagi miriat dan imortal country untuk menyediakan terlalu banyak, tetapi jika alkemis lain ingin memperbaikinya, mereka harus memproduksinya sendiri. Lebih jauh lagi, kesulitan pemurniannya sangat tinggi, dan waktu yang dibutuhkan juga sangat panjang. Orang pertama yang menyempurnakan hunyuan dan adalah dan imortal keluarga panjang. Sampai sekarang, Chen Xiang masih tidak tahu dari mana asal Long Peirong ini, dia hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga Long. Namun, dari penampilan Long Peirong dan yang lainnya, mereka dapat mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang sangat besar. Long Peirong memperoleh tiga set bahan untuk tingkat surga tingkat tinggi S, tetapi dan imortal kedua yang diselesaikan jauh lebih mengejutkan bagi banyak orang. Itu sebenarnya adalah seorang pemuda, yang adalah naga suci yang dikirim oleh klan naga kekaisaran, yang memperoleh dua set tingkat surga tingkat tinggi. Yang ketiga adalah Li Tianjun. Sejak dia kalah dari bisia dan imortal terakhir kali dan menerima beberapaan, dia telah membuat kemajuan besar. Keempat adalah bahwa bisia dan imortal, dia memiliki set bahan obat tingkat surga tingkat tinggi yang sama dengan Li Tianjun, serta tiga yang kelas menengah, kelima adalah Sao Profondiun, dan keenam adalah orang yang sangat akrab dengan Chen Xiang, Duhai. Duhai tidak mendapat peringkat di babak sebelumnya, tapi bukan berarti kekuatannya lemah. Selanjutnya, dia ada di sini atas nama alam dan suci, dan mungkin telah mengumpulkan sejumlah besar ramuan obat tingkat surga. Yang ketujuh adalah dan imortal dari istana surgawi yang menekan iblis, dia memiliki kehadiran iblis yang kuat. Ada pun tiga orang yang tersisa yang dapat memperoleh bahan obat, Chen Xiang tidak mengenal mereka, tetapi dia memperhatikan bahwa ketika ketiga dan imortal menerima bahan obat, mereka melakukan kontak mata dengan Hepei King, jadi dia menebaknya. Bahwa mereka adalah dan imortal yang telah dikirim oleh Myriad dan Immortal Country. Alkemis yang tidak dapat memperoleh bahan obat merasa sedikit menyesal, tetapi sebelum mereka pergi, mereka sudah menyiapkan bahan obat tingkat surga yang cukup, begitu banyak dari mereka memiliki wajah penuh percaya diri, berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan. Untuk masuk sepuluh besar. Dari seribu alkemis tingkat sangat tinggi, hanya sepuluh yang bisa masuk final. Sekarang, alkemis yang ingin menerima pil level ground, silakan datang untuk menerimanya. Setelah itu, saya akan mengumumkan dimulainya kompetisi. Hepei King berkata sambil menatap Chen Xiang, karena dia adalah satu-satunya yang memilih untuk memperbaiki pil tingkat dasar. Semua orang hanya curiga sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar memilih untuk memperbaiki pil tingkat dasar. Sebuah pil tunggal hanya memiliki satu poin, dan jika seseorang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memperbaikinya, mereka pasti tidak akan mampu mengalahkan dan imortal yang sedang memperbaiki tingkat surga tingkat tinggi. Tapi Chen Xiang berjalan cepat. Berapa banyak lagi lima elemen mendalam dan yang masih kalian miliki? Chen Xiang bertanya. Masih ada tiga ribu di antaranya. Seorang lelaki tua menjawab. Saya hanya bisa menerima paling banyak lima ratus. Karena tidak ada alkemis yang bisa menerimanya sekarang, bisakah Anda membiarkan saya menerima sedikit lebih banyak sekaligus? Chen Xiang bertanya. Itu sama untukmu. Jangan bilang kamu bisa meramu lebih dari seribu pil sekaligus. Pria tua itu bertanya dengan jijik, tungku pil Anda tidak dapat menampung sebanyak itu, bukan? He Pei King berkata, hanya lima ratus pil pada satu waktu, ini adalah aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kami akan menghitung sesuai dengan jumlah pil yang akan Anda berikan kepada kami, dan ketika kami menghitung total, jika ada lebih dari sepuluh. Gagal? Anda harus pergi. Lima ratus kalau begitu. Chen Xiang menghela nafas, banyak orang tidak mengerti mengapa dia menginginkan begitu banyak sekaligus, tidak ada yang bisa memperbaiki begitu banyak sekaligus. Chen Xiang mengambil lima ratus set obat lima elemen mendalam dan dan kembali ke posisinya. Utaran kedua kompetisi pil segudang sekarang akan dimulai. Setelah He Pei King selesai berbicara, seorang pria berukuran besar mengetuk gong besar, dan setelah suara, dentang, semua alkemis segera memasukkan bahan obat ke dalam tungku. Bahkan sejumlah kecil tingkat surga yang disediakan oleh Myriad dan Immortal Country adalah sama, tetapi tingkat dasar yang dia terima masih sama. Tidak hanya kualitasnya yang buruk, beberapa di antaranya bahkan dipenuhi sampah dan lumpur. Dalam waktu yang sangat singkat, dan Immortal itu telah memasuki tahap pemurnian pil, tetapi Chen Xiang telah mencurahkan semua lima ratus set bahan obat yang dia terima. Semua orang melihat Chen Xiang melepaskan semua bahan obat yang rusak, segera merasakan sakit kepala. Lupakan tentang memurnikannya, bahkan jika mereka merapikannya dengan benar, itu akan membuat mereka merasa pusing. Terlebih lagi, satu pelet setiap kali, akan menyebabkan alkemis tidak memiliki motivasi. Namun, Chen Xiang dengan hati-hati membersihkan ramuan obat itu. Dia tidak merasa bermasalah, juga tidak terlihat tidak senang. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan ada rasa kegembiraan dalam ekspresinya. Meskipun jumlahnya banyak, Chen Xiang menanganinya dengan sangat cepat dan hati-hati. Setelah dia selesai mengaturnya, dia membutuhkan waktu hampir satu jam dan ada beberapa orang yang sudah menyelesaikan pelatihan batch, tetapi itu hanya untuk tingkat surga kelas rendah. Ini akan segera dimulai. Hua Xiang Yue berkata dengan agak bersemangat, jika dia benar-benar paman bela diri juniorku, setelah ini, kalian semua akan melihat pemandangan yang tidak akan pernah kalian lupakan. Apa yang akan terjadi? Wang Wei Kuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu, tetapi jika dia ingin menang dalam situasi seperti ini, dia harus menggunakan beberapa metode yang sangat kuat. Hua Xiang Yue berkata, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku tidak tahu bagaimana menggunakan pil tingkat dasar untuk menang, itu hanya satu poin per pil. Bahkan dengan kecepatan pemurnian pil yang dia miliki sebelumnya, dia tetap tidak akan bisa menang. Bisa masuk 10 peringkat teratas. Dan imortal dalam 10 besar semuanya sangat kuat, dan saat ini, mereka semua menyempurnakan pil tingkat surga tingkat tinggi. Kata Song Ying. Bab 1343. Chen Xiang tidak segera mulai meramu pil, tetapi malah menutup matanya. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, bahkan dalam situasi seperti ini, dia sebenarnya sangat santai, seolah-olah dia tidak sedang mengikuti kompetisi. Apakah dia Chen Xiang atau bukan? Itu semua tergantung pada penampilannya sekarang. Hanya Chen Xiang yang dapat menggunakan teknik pemurnian pil misterius itu, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan teknik pemurnian pil yang tak terbayangkan untuk memenangkan kompetisi ini. Yan Zilan menatap Chen Xiang dengan penuh perhatian, dan suaranya membawa sedikit kegembiraan. Li Tianjun, Duhai, Long Peirong, dan Sao Profundiun semuanya telah memperhatikan lokasi Chen Xiang. Li Tianjun tahu bahwa itu memang Chen Xiang, sementara tiga lainnya tidak yakin, tetapi jika itu Chen Xiang, mereka tidak bisa lengah. Apa yang dia lakukan? Mengapa Ki Abadi tiba-tiba lebih kuat? He Feng bertanya dengan kaget. Istana Segudang dan Abadi ini memiliki formasi yang dapat menyerap Ki Abadi, tetapi belum diaktifkan, tetapi sejumlah besar Ki Abadi mengalir masuk, menyebabkan banyak orang terkejut, karena Ki Abadi mengelilingi Chen Xiang. Huang Jintian tahu bahwa Chen Xiang serius, dan segera berjaga-jaga. Dia khawatir jika Chen Xiang mengungkapkan identitasnya nanti, seseorang akan menyerangnya. Chen Xiang membuka matanya, dua sinar kemasan cahaya keluar, setelah itu, banyak bahan obat melayang, seolah-olah mereka memiliki semangat sendiri, mereka bergabung bersama. Kekuatan surgawi yang sangat kuat. Wu Changhong berkata dengan emosional. Dia adalah seorang kultifator roh, tetapi kekuatan dewa yang dilepaskan Chen Xiang mengejutkannya. Kekuatan surgawi ini, apakah itu dari klan naga kekaisaran? Long Huisan membuka matanya lebar-lebar, dia baru saja mengembangkan pikirannya, dan itu baru permulaan. Dia bukan milik klan naga kekaisaran, dia mengolahnya sendiri. Penatua yang sangat tinggi juga terkejut. Chen Xiang menggunakan sejumlah besar kekuatan suci untuk mengendalikan ramuan obat agar mengapung di udara, dan kemudian membuatnya menjadi beberapa bagian. Ini membutuhkan banyak energi, jadi dia hanya bisa menyerap sejumlah besar energi abadi ke dalam tubuhnya untuk mencegah dirinya menghabiskan terlalu banyak energi. Orang-orang dari klan naga kekaisaran adalah yang paling terkejut, karena sebenarnya ada manusia yang bisa mengolah kekuatan dewa ke tingkat seperti itu, yang membuat mereka diam-diam waspada. 500 set bahan obat mengambang dalam barisan yang rapi, membentuk lingkaran di sekitar Chen Xiang. Sekarang Chen Xiang bahkan tidak perlu menggunakan tungku harta karun tujuh bintang itu. Metode pemurnian dawan Chen Xiang berteriak di dalam hatinya saat kekuatan surgawi di dalam lautan rasa surgawi tiba-tiba melonjak keluar, berubah menjadi 100 tungku metode sihir. Jika dia ingin dengan cepat memperbaiki bahan obat tingkat dasar, dia hanya bisa menggunakan metode pemurnian dawan dari dalam. Lengan Chen Xiang gemetar, dan cahaya warna-warni menyembur keluar dari tubuhnya. Itu adalah sejumlah besar lima elemen api surgawi, tetapi di bawah kendalinya, mereka masuk ke tungku metode sihir dengan sangat akurat. Tumbuhan di dalam tungku 100 metode sihir seperti tumpukan kayu bakar. Ketika Chen Xiang melepaskan lima elemen api surgawi di atas, itu langsung menyala menjadi api yang mengamuk. Itu benar-benar dia, hanya paman bela diri juniorku yang tahu cara menggunakan teknik ini. Namun, sebelumnya, tidak sebanyak itu. Hua Xiang Yue berkata dengan penuh semangat. Yang lain sudah tercengang. Kali ini, Chen Xiang menggunakan metode pemurnian dawan secara berbeda, karena dia menggunakan pemurnian dewa sekarang. Tapi di matanya, itu kurang lebih sama. Tungku metode sihir transparan, sehingga orang tidak bisa melihatnya, jadi ramuan itu seperti dimurnikan dari udara tipis. Mereka tidak menggunakan tungku pil, tetapi masih bisa digunakan untuk meramu pil, dan bahkan harus meramu 500 set bahan sekaligus. Meskipun itu hanya pil tingkat dasar, pada saat ini, 100 bola herbal yang terbakar dengan 5 elemen api surgawi memancarkan semua jenis warna, menyebabkan semua orang tercengang. Seluruh kompetisi baru saja diselimuti oleh lampu warna-warni itu, dan ketika bahan obat bersentuhan dengan api, cahaya warna-warni di dalamnya seolah-olah dilepaskan oleh matahari itu sendiri. Bahan obat yang berbeda melepaskan cahaya warna-warni yang berbeda, dan biasanya, semuanya ditutupi oleh cahaya indah dari tungku pil. Hadiah dan imortal semuanya terkejut. Mereka telah memurnikan pil selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode pemurnian pil seperti itu. Di masa lalu, mereka bahkan tidak berpikir bahwa Chen Xiang tidak akan mengejar mereka. Sangat indah. Tidak heran dia begitu percaya diri sebelumnya. Wang Wei Kuan terkejut sesaat, dan berkata sambil berseru. Saya tidak pernah berpikir bahwa pil pemurnian dapat dilakukan sedemikian rupa. Sekarang, tampaknya dia memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Aturan yang awalnya sangat tidak menguntungkan baginya sekarang tidak berguna. Wajah Liu Zhongyu juga dipenuhi dengan kejutan. Tidak heran bahwa gadis kecil Sian Sian sangat percaya diri pada Chen Xiang. Selanjutnya, dia berkata bahwa jika Chen Xiang berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini, bahkan jika dia tidak menang, dia akan dapat menggunakan keterampilan pemurniannya yang paling kuat. Untuk mengejutkan seluruh penonton, Song Ying tergerak. Long Hui San tertawa terbahak-bahak, karena dia sudah memastikan bahwa ini adalah Chen Xiang. Aku ingin tahu apakah Nenek Long akan marah jika dia kalah dari anak ini. Long Hui San tertawa. Kekuatan Dewa, saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat menggunakan kekuatan Dewa dengan sangat baik, bahan obat ini tidak meleleh begitu saja, di luar bahan obat ini, ada tungku pil yang tidak terlihat, tungku pil ini terbentuk dari Dewa. Kekuatan, apalagi itu sangat stabil, dan tidak akan membiarkan aura obat dan bubuk obat di dalam bocor keluar. Penatua yang sangat tinggi sangat bersemangat, wajahnya memerah, selain itu, ini adalah kekuatan surgawi yang kamu lepaskan sendiri, nyala api juga dapat dengan mudah masuk, dan semua yang ada di dalamnya dapat dengan mudah dikendalikan olehmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia mendapatkan ide ini. Kenapa aku tidak pernah berpikir untuk memurnikan pil seperti ini sebelumnya? Jika itu masalahnya, maka aku tidak perlu tungku pil untuk meramu pil tingkat rendah. Jika aku mengendalikannya baik, maka dia bisa mengarang begitu banyak sekaligus dan begitu banyak dalam waktu yang singkat. Chen Xiang telah menggunakan metode ini di alam suci dan sebelumnya, ketika dia masih di masa di Tian, jadi beberapa orang dari alam surga sudah lama mendengarnya. Pada saat ini, beberapa kekuatan besar sudah mulai meragukan identitasnya. Orang-orang di area audiensi juga mulai menyebarkan berita, bahkan mereka yang tidak tahu tentang Chen Xiang sebelumnya, sekarang telah mengerti, jika orang ini benar-benar Chen Xiang, maka perselisihan pasti akan muncul. Hanya dengan melihat pedang besar yang dibunuh oleh iblis naga hijau, itu bisa menghasut banyak kekuatan besar untuk bertarung dalam pertempuran besar. Istana Abadi Pedang Surgawi, Klan Naga Kekaisaran, dan Istana Surgawi yang menekan iblis semuanya sangat menginginkan pedang ini. Chen Xiang masih memiliki segel penekan iblis suci pada dirinya, dan itu juga sesuatu yang dimiliki oleh Istana Surgawi penekan iblis. Adapun iblis yang kuat, mereka paling takut hal-hal ini akan jatuh ke tangan yang abadi, jadi mereka pasti akan bertarung untuk mereka, jika tidak, itu akan membawa kerugian besar bagi iblis. Selain itu, Chen Xiang juga memiliki metode pembunuhan surga bumi, serta token api kekacauan. Bocah ini benar-benar gemuk sampai penuh dengan minyak. Bahkan aku ingin merebutnya. Huang Jintian mencibir di dalam hatinya. Alasan mengapa Chen Xiang mengambil risiko besar sekarang, juga karena dia ingin mendapatkan kuali surgawi itu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia merasa bahwa kuali surgawi sepadan dengan risikonya. Jika Chen Xiang bisa masuk sepuluh besar, bahan obat ini akan setara dengan memberikannya kepada Chen Xiang secara gratis. Itu awalnya akan menjadi milik mereka, terutama ketika mereka melihat Chen Xiang mengubah potongan-potongan sampah ini menjadi sejumlah besar pil obat berkualitas tinggi. Mereka tidak bisa tidak berharap bahwa miriat dan immortal country mereka sendiri akan memiliki alkemis yang jenius. Di ruangan tempat kelompok Raja Abadi berada, Wang Kiong Jin berteriak ke arah luar dengan ekspresi sedingin es, hubungan antara Chen Xiang dan permaisuri iblis sangat dangkal. Bunga matahari sihir darah hitam muncul sebelumnya di Dewa Banteng Surgawi. Istana, dan selama pertempuran besar dari 20 ribu istana inti, pangeran pertama He Feng juga terkena racun ini. Penyihir tua, aku bilang kamu tidak muda lagi, bukankah kamu berteriak agar orang lain tahu bahwa kamu telah dibunuh oleh racun super tua. Apalagi, tidak ada alasan lain, kamu menyemprotkan darah ke orang-orang. Dan Istana Surgawi Api Anda pasti telah melakukan banyak hal untuk menarik jiwa api secara paksa, tidak heran Istana Surgawi Api menerima Anda, karena Istana Surgawi Api itu sendiri adalah kekuatan jahat. Orang yang berbicara adalah Long Hui San, dia saat ini adalah Raja Naga Wanita dari keluarga Panjang. Setelah mewarisi warisan Naga S, kekuatannya tak terduga dan dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Huang Jintian juga berteriak sekuat tenaga, bukankah Fire Divine Palace yang mengirim Immortal Kings untuk mendominasi Mortal Realm dan kemudian digulingkan kembali seperti anjing Tunawisma. Dikatakan bahwa ini disebabkan oleh Leders Realm. Serangan balik habis-habisan, jadi tidak aneh bagi mereka untuk mengada-ada. Sebelum mereka mencuri orang lain, mereka selalu menemukan alasan yang jujur untuk melakukannya dan selama bertahun-tahun, orang-orang yang mendapatkan jiwa api mereka melakukan hal yang sama. Hal, Wang Kiongjin benar-benar terdiam. Mereka memang menderita kerugian besar di Ditian, kehilangan Raja Abadi dan banyak bibit bagus. Di mata banyak orang di alam surga, Ditian hanyalah dunia fana. Bahkan istana surgawi api di sana tidak dalam kondisi yang baik, jadi orang selalu memperlakukannya sebagai lelucon. Misalnya, tetua agung dari sekolah penakluk Naga sangat menakutkan. Dalam sekejap, dia bisa membunuh Kaisar Naga Penjaga, dan selain itu, dia pernah bertemu Kaisar Naga sebelumnya. Kaisar Naga juga tahu bahwa penatua agung yang misterius itu sangat menakutkan. Chen Siang yang saat ini menggunakan metode pemurnian dawan untuk memperbaiki pil tidak terlalu terpengaruh olehnya, karena dia sudah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan satu-satunya tujuannya sekarang adalah memasuki sepuluh tempat teratas dalam kompetisi. Apakah kamu benar-benar Chen Siang? Saya Sao Profoundiun, istri kakak tertuamu Wang Weikuan, dan Huang Jintian juga tuanku. Jika kamu Chen Siang, maka kamu adalah adik laki-lakiku. Sao Profoundiun berbisik kepada Chen Siang. Aku sudah lama mengetahuinya. Guru memberitahuku tentang itu, tapi aku seharusnya menjadi kakak keduamu. Kamu menjadi murid lebih lambat dariku, kan, adik perempuan? Chen Siang menjawab sambil tersenyum. Kamu, aku lebih tua darimu, dan aku sudah mengenalmu sejak lama. Ketika kakak laki-laki tertuamu dan aku menikah, dia yang bertanggung jawab, jadi aku adalah kakak perempuanmu. Sao Profoundiun tidak berpikir bahwa dia kakak laki-laki juniornya sendiri akan benar-benar melihatnya sebagai adik perempuan juniornya yang membuatnya sedikit marah di dalam hatinya. Bukankah itu hanya aturannya? Anda menjadi murid lebih lambat dari saya, jadi Anda adalah adik perempuan saya, dan saya juga menang melawan Anda di pertandingan sebelumnya. Saya memenuhi syarat untuk menjadi kakak senior Anda. Chen Siang menjawab sambil tersenyum. Sao Profoundiun tidak pernah berpikir bahwa Chen Siang masih dapat dengan mudah berurusan dengannya dalam masalah ini, dan semua kekuatan besar menatapnya dengan saksama, berharap mereka dapat menikamnya sampai mati dan mengambil barang-barangnya. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Kamu pasti adik laki-lakiku. Sao Profoundiun tidak bisa membantah Chen Siang, dia hanya bisa bertindak tanpa malu-malu. Saudari junior magang, perbaiki pil dengan serius, atau kamu akan tertinggal lagi. Chen Siang tertawa. Dia tidak menyangka kakak muda ini begitu tidak kooperatif, dan sudah menentukan bahwa dia adalah kakak mudanya. Ini membuatnya sangat tidak senang di hatinya, dan dia memutuskan untuk menunggu sampai akhir kompetisi untuk membahas masalah ini dengan benar dengannya. Cahaya yang dipancarkan oleh seratus tungku metode sihir secara bertahap meredup dan menyusut. Banyak orang baru saja melihatnya melepaskan lima elemen api surgawi yang sangat kejam untuk membakar bahan obat itu, tetapi bahan obat itu tidak meledak. Ini sangat logis. Fire Divine Palace dan Long Huisan tidak berdebat, jika tidak Long Huisan akan mengungkapkan semua hal memalukan yang terjadi di Fire Divine Palace, menyebabkan reputasinya menjadi lebih buruk. Ini akan membentuk inti. Hua Siang Yue berkata, orang ini adalah paman bela diri saya. Alasan dia berani mengambil risiko seperti itu pasti karena kuali surgawi itu. Setiap tungku metode sihir memiliki kemajuan dan perubahan yang sama, sinkronisasi ini membuat semua orang diam-diam mengagumi. Sekarang semua orang telah menyaksikan adegan pemurnian 500 set bahan obat pada saat yang sama, dan bahkan tanpa menggunakan tungku pil untuk memperbaikinya pada saat itu. Pada awalnya, semua orang terkejut, tetapi setelah itu, mereka dengan hati-hati melihat perubahannya. Ditungku pil Chen Siang, karena mereka ingin belajar darinya. Chen Siang menghabiskan sekitar 2 jam untuk memperbaiki bahan obat. Pada saat ini, mereka membeku menjadi bola udara, dan bola udara ini dipecah menjadi 30 bagian olehnya. Saat melihat ini, semua orang tahu bahwa dia harus menghasilkan 30 pil dalam satu tungku. Setiap tungku berisi 5 batch bahan obat, dan dalam keadaan ini, ia dapat mempertahankan kuantitasnya tanpa mengurangi. Ini membuat semua orang merasa bahwa dia adalah pil sein yang sebenarnya. Konsumsi Chen Siang juga besar, karena ketika dia memurnikan pil, dia perlu menyuntikkan beberapa cairan surgawi ciptaan ke dalam api, dan mengendalikan 100 dari mereka bukanlah tugas yang mudah. Selanjutnya, dia bahkan perlu menggunakan pemurnian dewa, yang menghabiskan banyak kekuatan surgawi dan kibawaan. Chen Siang menggunakan kekuatan sucinya untuk mengompres bola ki dan perlahan memadatkannya menjadi pil. Saat ini, ketika cahayanya sangat kuat, semua orang di kejauhan hanya bisa melihat bola cahaya yang menyilaukan, tidak dapat melihat detail di dalamnya. Orang yang telah mencurigainya selingkuh sebelumnya sekarang benar-benar yakin. Ini karena Chen Siang telah menggunakan tungku metode sihir transparan untuk membuat semua orang melihat dengan jelas bagaimana dia meramu banyak pil sekaligus. Tapi Chen Siang tidak menggunakannya. Sebagai perbandingan, semua orang merasa bahwa dan imortal lainnya yang hadir tidak dapat dibandingkan dengan Chen Siang sama sekali, meskipun dia hanya bisa memperbaiki pil tingkat dasar, dan itu karena dia hanya bisa membuat pil tingkat dasar. He Pei King melihat pil yang berangsur-angsur mengembun dan membentuk, dan merasa sangat tidak nyaman di hatinya, karena dengan kecepatan Chen Siang, memurnikan semua ramuannya bukanlah masalah. Meskipun itu adalah beberapa ramuan obat yang ditinggalkan, tetapi setelah Chen Siang mengubahnya menjadi harta, mereka masih akan merasakan sakit hati mereka. Meskipun aturannya tidak cocok, Chen Siang menggunakan keterampilan pemurnian pil superiornya untuk memberitahu semua orang bahwa aturan itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Sinar cahaya yang menyilaukan dari tungku metode sihir menghilang, dan 35 elemen mendalam dan berkualitas tinggi diam-diam mengambang di setiap tungku. Ada total 3.000, dan 3.000 poin diperoleh begitu saja. Menambahkan waktu yang dia ambil untuk memproses bahan obat sebelumnya, Chen Siang telah menghabiskan total 1,5 jam. Chen Siang mengambil tumpukan besar 5 elemen mendalam dan dan berjalan ke depan, lalu mengambil 500 set bahan obat dari orang tua yang memiliki ekspresi tidak wajar. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, untuk tetap bisa mendapatkan skor setinggi itu, itu semua karena Chen Siang mengandalkan keterampilan pemurnian pilnya yang saleh untuk melawan, dan sekali lagi menekan banyak dan imortal. Chen Siang mengatur bahan-bahannya, dan mengambil beberapa saat untuk mengatur 500 set bahan, dan dia dapat menggunakan waktu ini untuk memulihkan sejumlah besar energi yang telah hilang sebelumnya. Saat ini, dia terus-menerus menyerap kiabadi, dan menggunakan energinya untuk memperbaikinya dengan cepat, dan pada saat yang sama menyempurnakan hunyuan dan yang dia konsumsi sebelumnya, membiarkan dirinya pulih dengan cepat. Hanya meramu 100 pil pada saat yang sama telah menghabiskan banyak energi. Dia telah menggunakan banyak 5 elemen api surgawi juga dan merasakan banyak tekanan di area kibawaan. Mengenai identitas Chen Siang saat ini, banyak kepala besar tidak bisa memastikan, karena tidak ada bukti bahwa dia adalah Chen Siang. Meskipun metode pemurnian pilnya sangat mirip dengan Chen Siang, tetapi dengan dunia yang begitu besar, tidak aneh bagi orang untuk memiliki metode pemurnian pil yang sama. Meskipun mereka tidak yakin, tetapi para ranker dari klan berpengaruh itu telah memutuskan untuk mengepung Chen Siang dan menanyakannya tentang hal itu setelah kompetisi. Sudah satu jam sejak Chen Siang selesai mengatur tumpukan besar bahan obat, dan pada saat yang sama, Long Peirong sudah mengarang batch pil tingkat surga kelas tinggi. Ada dua dari mereka, dan semuanya berkualitas tinggi, dan meskipun dia telah menukarnya dengan 2000 poin, dia masih 1000 poin lebih sedikit dari Chen Siang, dan bahkan lebih lambat dari Chen Siang satu jam. Sebelum ini, Long Peirong berpikir bahwa dia pasti akan mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi, tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Siang benar-benar akan menggunakan keterampilan pemurnian pil yang ajaib. Kamu harus menjadi yang pertama di pertandingan kedua. Namun, di pertandingan final, aturan pasti akan melawanmu. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi lebih sulit, kata Su Mei Yao. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Singkatnya, aku akan mencoba yang terbaik untuk memperebutkan kuali suci itu. Chen Siang sekali lagi menggunakan metode pemurnian dawan, melepaskan 100 tungku metode sihir, dan mulai memurnikan pil. Meskipun mereka hanya dipisahkan oleh hanya satu jam, melihat langkah terakhir Chen Siang lagi, semua orang masih terkejut. Mereka menatap tajam ketungku metode sihir saat mereka dengan hati-hati mengamati perubahan yang terjadi di dalam tungku. Saat ini, itu bukan batas Chen Siang. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak bahan obat, dia bisa memperbaiki lebih banyak lagi dalam sekali jalan, itulah sebabnya dia ingin mencoba dan mendapatkan lebih banyak sekaligus. Hanya saja He Pei King tidak mengizinkannya. Hanya dalam waktu dua jam, dia sudah berhasil memadatkan pelet. Seperti terakhir kali, itu masih 3.005 elemen mendalam dan dan dia sudah memiliki 6.000 poin. Saya tidak pernah berpikir bahwa naga suci kecil klan naga kekaisaran akan begitu kuat. Dia sekarang berada di peringkat ketiga, dan sepertinya dia merasakan banyak tekanan, takut dia tidak akan bisa masuk 10 besar. Itu sebabnya dia tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Kata Long Sui. Chen Siang sangat terkejut tentang ini, karena Li Tianjun dan Bixia dan Imortal keduanya berada di peringkat di belakang naga suci, sementara Sao Profundiun juga sedikit di belakangnya dalam peringkat, jadi Duhai berada di depannya. Apakah pernah ada naga di klan naga kekaisaran Anda yang tahu cara memurnikan pil? Yang sangat kuat. Chen Siang bertanya. Aku tidak yakin. Aku tidak memiliki ingatan semacam ini dalam warisan ingatanku, tapi kupikir seharusnya ada, karena kami para naga lebih suka memakannya secara langsung. Kata Long Sui. Setelah Chen Siang kembali dari menerima bahan obat, dia melihat naga suci kecil itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa naga suci kecil ini terlihat mirip dengan pangeran naga kekaisaran yang mati di tangannya. Mungkinkah orang ini adalah pangeran naga kekaisaran yang baru? Chen Siang berpikir, jika bukan itu masalahnya, maka kaisar naga tidak akan datang. Dia tampaknya telah menggunakan semacam metode rahasia untuk menentukan apakah putranya memiliki potensi untuk menjadi kaisar naga atau tidak. Jika naga suci yang sedang memurnikan pil sekarang adalah putra mahkota, maka tidak akan ada masalah dengan pangeran naga kekaisaran sebelumnya. Pangeran naga kekaisaran itu baru saja lahir belum lama ini, kekuatannya sangat lemah. Naga suci yang duduk di sini adalah naga suci tingkat raja abadi. Kata Long Sui. Chen Siang sedang meramu pil lebih cepat dan lebih cepat sekarang, yang membuat Happy King dan yang lainnya diam-diam menggertakkan gigi mereka. Jika Chen Siang selesai menyempurnakan lima elemen mendalam dan sebelum akhir kompetisi, maka itu pasti giliran relief dan jika Happy King tahu bahwa Chen Siang memiliki teknik pemurnian yang menantang surga, dia pasti akan menetapkan aturan yang akan membatasi kemampuan Chen Siang. Dia sudah mulai menghitung aturan untuk babak final. Chen Siang mengatur bahan-bahannya dan mulai memperbaiki pil batch ketiga. Tapi kali ini berbeda dari dua kali sebelumnya, dia hanya melepaskan 50 tungku metode sihir kali ini, jadi dia bisa memperbaiki 10 batch bahan dalam 1 batch. Jika dia bisa mengendalikannya dengan baik, itu akan menghemat banyak kekuatannya, dan bahkan mungkin lebih cepat. Melihat Chen Siang mengurangi jumlah pil di tungku, beberapa orang dapat mengatakan bahwa dia mencobanya selangkah demi selangkah, dan benar-benar meningkat sedikit selama kompetisi, yang benar-benar mengagumkan. Tujuan Chen Siang tidak hanya untuk menyelesaikan pemurnian lima elemen mendalam dan menghidupkan kembali dan juga merupakan tujuannya sekarang. Tapi sekarang, dia harus dengan cepat memperbaiki semua bahan obat lima elemen mendalam dan sehingga dia bisa mendapatkan skor tinggi dalam poin sebelum dia berani memperbaiki pil lain. Mengurangi tungku metode sihir menjadi 50 tungku pil akan memungkinkan dia untuk mengendalikannya tanpa melepaskan terlalu banyak kekuatan suci, memungkinkan dia untuk sedikit bersantai. Dengan cara ini, dia akan bisa melepaskan lima elemen api surgawi yang lebih kuat dan dengan cepat memurnikan herbal. Dengan demikian, kecepatannya saat ini jauh lebih cepat. Pada kecepatannya saat ini, dia mungkin bisa memperbaiki lima ratus set lima elemen mendalam dan dalam satu jam. Jika dia memurnikan pil tingkat surga dengan kecepatan yang sama di masa depan, maka itu akan terlalu menakutkan. Sangat tinggi penatua kagum. Saya telah menerima inspirasi dari anak ini, jadi saya harus masuk ke kultivasi pintu tertutup dan melihat apakah saya dapat membuat metode pelatihan ini. Long Huisan tertawa, penatua yang sangat tinggi. Jika bocah ini adalah Chen Siang, saya bisa membiarkan dia mengajari Anda. Dia adalah adik laki-laki saya. Itu tidak perlu. Metodenya mungkin tidak cocok. Bahkan jika dia mewariskannya kepadaku, aku mungkin tidak dapat mempelajarinya. Lebih baik untuk mencari tahu sendiri. Meskipun agak sulit, itu paling cocok untuk diri sendiri. Penatua yang sangat tinggi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hanya dalam satu jam, Chen Siang telah sepenuhnya mengubah semua lima ratus set bahan obat menjadi pil, dan di dalam setiap tungku, ada enam puluh pil. Mereka melayang, dan mereka memancarkan cahaya kabur seperti bintang-bintang di langit. Sudah delapan jam sejak dimulainya kompetisi, namun Chen Siang mampu memperbaiki 9.005 elemen mendalam dan ini mungkin waktu sesingkat mungkin bagi alkemis untuk memurnikan begitu banyak pil dalam sejarah turnamen. Chen Siang telah mencetak 9.000 poin, dan imortal yang berpartisipasi merasa tidak berdaya, dan sebelumnya, Chen Siang juga telah mengambil tempat pertama dengan cara yang kejam, dan sekarang, itu sama, dan putaran kedua ini sebenarnya sangat kuat melawan alkemis seperti mereka. Dalam situasi yang tidak adil, Chen Siang masih berdiri sebagai peringkat teratas dengan skor tinggi, menyebabkan dan imortal ini merasa malu di hati mereka. Chen Siang mengambil kumpulan pelet yang baru saja diahaluskan dan pergi untuk mengumpulkan kumpulan bahan obat baru. Setelah melewati Profoundiun Sao, dia mengiriminya transmisi suara dan tersenyum, Saudari, kamu harus bekerja keras. Sao Profoundiun membuka matanya dan memutar matanya ke arahnya. Dia bisa dianggap sebagai dan imortal yang agak terkenal sekarang, dan yang sangat kuat juga. Akan sulit baginya untuk menerima Chen Siang sebagai seniornya. Namun, skor Chen Siang saat ini pasti lebih tinggi dari miliknya, dan itu juga di kedua pertandingan. Terutama di pertandingan ini, di mana dia berada dalam situasi yang sangat menguntungkan, namun, dia masih ditekan dengan kejam oleh Chen Siang. Dia malu memanggil Chen Siang Junior Brother sekarang, jadi ditinggalkan oleh Junior Brother, dia juga tidak bisa menerimanya. Sao Profoundiun tidak berpikir lagi. Dia tahu bahwa selama dia bisa mempertahankan kondisinya saat ini, itu akan cukup baginya untuk tampil dengan mantap, dan bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan yang pertama, dia setidaknya akan mendapatkan peringkat yang bagus. Bagaimanapun, dia dianggap sangat mudah dalam kelompok dan imortal ini. Artinya, Chen Siang akan dapat sepenuhnya memperbaikinya dalam tiga kali lagi. Menurut kecepatannya saat ini dan waktu yang dia miliki untuk memproses bahan obat, seharusnya hanya cukup selama enam jam. Saat ini, Chen Siang tidak lagi berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi dengan panik menyempurnakan pil, karena semua pil akan menjadi miliknya. Miriat dan Immortal Country awalnya ingin mengeluarkan bahan obat yang telah disimpan di dalamnya selama bertahun-tahun, dan meminta sekelompok besar alkemis membantunya memperbaikinya. Melihat betapa cemasnya Chen Siang saat ini, seolah-olah dia akan memperbaiki semua pil tingkat dasar yang disediakan Miriat dan Immortal Country. Dengan begitu banyak pil, jika dia menjual semuanya, itu akan seperti menjual sejumlah besar kristal spiritual yang diberikan Miriat dan Immortal Country kepada Chen Siang sebagai hadiah. Setelah enam jam, Chen Siang dengan sangat tepat waktu menyempurnakan semua sisa obat lima elemen mendalam dan dia memiliki total 18 ribu poin, lebih banyak dari jumlah dan Immortal yang berada di depan babak pertama. Di belakang dan Immortal tidak memiliki harapan untuk mengalahkannya, selama dia bisa masuk sepuluh besar, itu akan dianggap bagus. Benar saja, Chen Siang mulai memiliki rencana untuk mengambil Relief Dan saat dia menerima 500 set ramuan obat Relief Dan. Kualitas obat Relief Dan ini sangat tinggi, tidak perlu melalui banyak usaha untuk mengatasinya. Chen Siang diam-diam senang, masih ada lima jam kompetisi tersisa, dan dia ingin berusaha untuk memperbaiki lebih banyak Relief Dan. Tentu saja, dia tidak menggunakannya, tetapi menjualnya. Ada pun dan Immortal lainnya yang menyempurnakan pil tingkat surga kelas tinggi, poin maksimum mereka mungkin hanya 12 ribu, tidak dapat melampaui Chen Siang. Saat ini, mereka sudah bisa memastikan bahwa Chen Siang adalah juara kompetisi, dan dia masih sekuat naga dan seganas harimau, mampu terus memurnikan pil. Jika Anda dapat memurnikan empat pelet dalam satu tungku, maka He Feng dan He Pei King sama-sama tahu bahwa Anda memproduksi empat pelet di gedung miriat dan akan menimbulkan sensasi yang cukup besar. Jika mereka melihat Anda memurnikan empat pelet dalam satu tungku, mereka bahkan mungkin mengklaim bahwa Anda adalah Tuan Besarian. Kata Su Mei Yao. Tidak perlu takut, setelah saya mendapatkan kuali surgawi, Tuan saya akan segera membawa saya pergi. Saya percaya pada kekuatan orang tua gila ini. Chen Siang juga telah memikirkan hal ini sebelumnya. Jika dia menekannya sedikit, dengan tiga pil di setiap batch, itu mungkin tidak akan menimbulkan kecurigaan dari He Pei King. He Pei King telah kehilangan buah suci Tian Shan-nya, jadi mereka akan memperhatikan masalah ini. Mereka tidak punya bukti untuk membuktikan itu aku, jadi jangan khawatir. Kata Chen Siang. Setelah mengatur bahan relief dan, Chen Siang mulai memperbaiki pil. Lima puluh tungku metode sihir, masing-masing dengan sepuluh porsi, sama seperti sebelumnya. Ayah, jika dia bisa mendapatkan empat pil dalam pot, apakah itu berarti dia Tuan Yan? He Feng bertanya dengan lembut. Dia sangat membenci Tuan Yan, karena dialah yang membawa Tuan Yan keluar saat itu. Tidak, karena teknik pemurnian Tuan Yan berbeda darinya, dan kami tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuan Yan, tetapi kami pasti akan mengawasinya. He Pei King terus menatap Chen Siang. Jika orang ini benar-benar Tuan Yan, maka itu juga berarti dia adalah Chen Siang. Jika apa yang dikatakan Wang Keongjin itu benar, maka semua peristiwa besar yang terjadi di Myriad dan Immortal Country semuanya dilakukan oleh Chen Siang sendiri, serta masalah mengenai kelinci roh kudus dari Heavenly Bull Immortal Palace. Chen Siang sudah sangat akrab dengan Relief dan, meskipun ini adalah pertama kalinya dia menggunakan metode ini untuk memurnikan pil, dia tidak merasakan tekanan apapun. Itu seperti ketika dia sedang menyempurnakan lima elemen mendalam dan hanya butuh sekitar satu jam untuk mencapai tahap formasi inti. Pada saat ini, semua orang menatap bola kabut dengan mata terbuka lebar. Chen Siang kemudian memisahkan gumpalan besar kabut di dalam tungku metode sihir menjadi empat puluh bagian. Melihat adegan ini, seluruh penonton berseru. Ini berarti bahwa bagian ramuan obat Chen Siang dapat menghasilkan empat Relief dan, dan belum lama ini, Master Yan yang muncul di gedung Myriad dan dapat melakukan hal yang sama. Hanya saja orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi saat ini sedang memperbaiki 500 pil sekaligus. Relief dan lebih mudah dijual, terutama yang berkualitas tinggi. Sekarang Chen Siang telah menggunakan teknik pemurnian biadab semacam ini untuk memperbaikinya, itu berarti bahwa kristal spiritual yang menabrak akan memasuki harta sihir penyimpanannya. Ayah, itu pasti dia, Tuan Yan pasti dia. He Feng mengepalkan tinjunya dan berkata, siapa tahu, mungkin seluruh masalah buah suci Tian Shan terkait dengannya. Tangkap dia dan tanyakan padanya tentang hal itu. Titik petik dua. Orang yang menipu buah suci Tian Shan saat itu memiliki pedang abadi Anda di tangannya, dan tahu tentang racun di bunga matahari sihir darah hitam. Bahkan mungkin putri kalah jengking iblis, jadi mengapa Anda tidak mendengarkan omong kosong wanita tua gila uang kiongjin itu? He Pei King menegurnya dengan transmisi suara. Tetapi, apakah menurutmu orang ini tidak akan memiliki orang kuat yang melindunginya dengan memurnikan 500 set ramuan obat sekaligus? Mungkin dia ada di tempat kejadian. Jika kita bertindak gegabuh sekarang dan suasananya kacau balau, maka kita akan kehilangan muka. Dia Pei King berkata. He Feng tidak lagi berbicara, tetapi dia percaya bahwa orang ini adalah Tuan Yan, yang berarti dia adalah Chen Siang. Paman Beladiri Junior sangat beruntung. Jika ada kesempatan, kamu harus menipunya dengan benar. Hua Siang Yue mencibir. Dengan kecepatannya, Relief Dan dan Five Elements Profound dan akan menerima sejumlah besar. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyingkirkan kita kalau begitu. Liu Zhongyu berkata, saya ingin tahu apakah kita bisa menjualnya ke negara abadi raja manusia kita. Tolong jangan, Paman Beladiri Junior sangat jahat. Di masa lalu, kakak Beladiri Senior Sulung sangat ditipu olehnya. Sekarang, kakak Beladiri Sulung bahkan tidak berani berbisnis dengan Paman Beladiri Junior lagi. Hua Siang Yue dengan cemas berkata, Dong Chen juga memberitahuku tentang ini. Wang Wei Kuan tersenyum sedikit, adikku ini benar-benar tidak mengenal kerabat sama sekali dalam hal ini. Jika itu Sian Sian, bahkan mengirimnya pergi adalah mungkin. Hua Siang Yue tertawa, kalian menyesal tidak membawa Sian Sian ke sini sekarang, kan? Hua Siang Yue masih ingin mengatakan bahwa, sebenarnya, Liu Mengir juga bisa melakukannya, tetapi dia tidak berani. Dia ingin memberitahu Liu Zhongyu dan Song Ying bahwa putrinya sendiri, guru, dan muridnya ditangkap oleh Chen Siang, dan konsekuensinya akan mengerikan. Bab 1347. Waktu berlalu dengan cepat, dibandingkan dengan alkemis di arena kompetisi, mereka merasa tidak punya cukup waktu. Peringkat Chen Siang saat ini jelas yang tertinggi, Rp20.000. Saat ini, ketika dia memperbaiki relief dan, dia bisa mendapatkan Rp2.000 dalam 2 jam, dan kompetisi akan berakhir dalam 8 jam. Long Pei Rong masih berada di posisi kedua. Seperti yang dia prediksi sebelumnya, dia telah memurnikan 8 pil dalam 1 tungku selama 4 jam, yang totalnya Rp8.000. Li Tianjun, Bixia dan Immortal dan Holy Dragon dan Immortal bertarung satu sama lain, dan kemudian dengan Du Hai, Sao Profundiun dan Dan Immortal, dan kemudian dengan Dan Immortal, dan akhirnya, Dan Immortal yang dikirim oleh He Pei King berkelahi satu sama lain. Orang-orang itu memiliki cukup banyak ramuan obat relief dan, aku bertanya-tanya berapa lama mereka telah menyimpannya. Aku tidak pernah berharap mereka begitu mudah bagiku. Aku masih punya 8 jam untuk mendapatkan 500 set dalam 2 jam. Titik-petik 2, Chen Xiang diam-diam senang di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak mendapatkan kuali surgawi pada akhirnya, hanya pil tingkat dasar tingkat tinggi yang telah dia sempurnakan selama kompetisi akan memungkinkan dia untuk menukar sejumlah besar kristal spiritual. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan setengah dari buah panjang umur untuk ditukar dengannya. Dia tidak ingin menghadapi kesulitan seperti itu lagi, dan merasa bahwa jika dia bertemu dengan obat yang dia sukai, dia hanya akan puas jika dia melemparkan sejumlah besar kristal spiritual untuk ditukar. Dalam sekejap mata, waktu untuk kompetisi telah tiba, namun Chen Xiang masih terus menampilkan kekuatannya, mengendalikannya dengan sangat tepat. Dalam 1 jam, 500 set bahan obat menyebabkan wajah para tetua yang bertanggung jawab mengelola bahan obat menjadi hijau, terutama ketika mereka melihat Chen Xiang terkikik saat datang untuk menerima bahan obat, mereka tidak bisa menahan diri. Ingin menamparnya. Meskipun dia adalah raja baru, hatinya berdarah ketika dia melihat sejumlah besar ground level tinggi yang disimpan di miriat dan immortal country tersapu seperti angin dan awan. Jika diberikan kepada mereka untuk disuling, mereka paling banyak akan mendapatkan 2 pil relief dan masing-masing. Di sisi lain, Chen Xiang memiliki 4 pil, menyebabkan harga bahan menjadi 2 kali lipat, itulah sebabnya hati mereka akan sakit. Itu dilakukan. Chen Xiang menghela nafas, dan 2.000 relief dan selesai. Pada saat inilah Hepei King memerintahkan seseorang untuk membunyikan gong, dan kompetisi berakhir. Chen Xiang menyempurnakan total 10.000 relief dan dan 18.005 elemen mendalam dan membuat total 28.000 poin. Dia menduduki peringkat pertama dan tempat kedua masih Long Peirong. Tempat ketiga agak tak terduga. Itu bukan Bisia dan Immortal atau Li Tianjun, tapi Holy Dragon dan Immortal. Tempat keempat adalah Li Tianjun, tempat kelima adalah Istana Surgawi Penekan Iblis ke-6, ketujuh adalah Duhai, kedelapan adalah Sao Profundiun, dan tempat kesembilan dan kesepuluh adalah dan Immortal Misterius yang dikirim Hepei King. Menurut apa yang telah mereka sepakati, Chen Xiang bisa mendapatkan pelet yang mereka haluskan membuat banyak orang iri dan iri. Ini adalah kekayaan yang sangat besar, beberapa orang bahkan merasa kasihan pada Hepei King, meskipun dia baru saja menjadi Raja Negara Abadi. Alkemis yang belum masuk 10 besar, silakan tinggalkan panggung. Semuanya, istirahat selama 6 jam. Kemudian, kita akan melanjutkan ke final dan tidak bisa meninggalkan panggung. Hepei King takut Chen Xiang akan pergi setelah mendapatkan sejumlah besar uang, dan juga khawatir dia akan dibawa pergi oleh orang lain setelah keluar dari arena kompetisi. Dia secara alami curiga bahwa Chen Xiang terkait dengan buah suci Tian Shan, jadi dia ingin menangkap Chen Xiang juga. Selain itu, Chen Xiang saat ini berada di miriat dan Immortal Country-nya. Sebagai Raja, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menangkapnya di depannya? Pedang lebar dan teknik kultivasi iblis naga hijau di tubuh Chen Xiang, tentu saja dia juga akan memikirkannya, itu adalah sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatannya dalam jumlah besar. Chen Xiang duduk di tanah dan menutup matanya untuk beristirahat, tepat pada saat ini, naga suci dan Immortal berdiri dan berjalan ke arahnya. Orang itu mendekat dengan penuh amarah, sepertinya dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Long Suui berkata, jika itu benar-benar terjadi, aku akan bergerak dan bergandengan tangan denganmu untuk membunuhnya. Lalu, aku akan menyuruh tuanmu membawamu pergi. Jika mereka bertemu Imperial Dragon Clan, Long Suui akan selalu ingin membunuh mereka. Dia tidak mengerti mengapa ada kebencian seperti itu antara Long Suui dan klan naga kekaisaran saat ini. Tidak perlu, dia tidak akan berani melakukan itu, kata Chen Xiang. Melihat naga suci dan Immortal berjalan menuju Chen Xiang, mata semua orang berbinar, mereka tahu ada harapan. Mereka hanya curiga bahwa dia adalah Chen Xiang sekarang, tetapi mereka tidak dapat memastikannya, dan naga suci dan Immortal ini sangat agresif, sepertinya dia berani melakukannya karena dukungan kaisar naga, dan He Pei King dan yang lainnya melakukannya. Tidak berencana untuk menghentikannya, tetapi mereka berharap bahwa naga suci dan abadi ini akan melakukan sesuatu, dan memastikan bahwa dia benar-benar menginginkan hal itu terjadi. Chen Xiang duduk di sana tanpa bergerak, matanya masih terpejam, seolah-olah dia tertidur. Apakah kamu Chen Xiang? Naga suci dan abadi ini sangat langsung, dan segera bertanya padanya saat dia tiba di sisinya. Chen Xiang tidak menjawab dan pura-pura tidak mendengar. Ia merasa tidak perlu menjawab. Kamu bahkan tidak berani mengatakan milik siapa kamu. Apa gunanya kamu hidup seperti ini? The Holy Dragon dan Immortal mencibir, wajahnya yang tampan penuh ejekan. Chen Xiang awalnya hanya ingin menghadapinya secara diam-diam, tetapi pihak lain telah memprovokasi dia dengan sangat keras, dia tidak bisa mentolerirnya lagi. Chen Xiang tertawa, di babak sebelumnya, saya telah mengalahkan Anda dua kali. Anda berpikir bahwa tidak ada artinya bagi saya untuk hidup, tetapi Anda bahkan tidak dapat dibandingkan dengan orang seperti saya, yang tidak pantas untuk hidup. Mengapa tidak, te Anda cepat dan mati? Bagaimanapun, Chen Xiang telah memberinya naga suci untuk kematian sebelumnya. Dengan tingkat pengalaman tertentu, dia tidak takut membunuh naga di depannya ini. Naga suci dan abadi sedikit marah, tetapi dia tetap tenang dan bertanya, apakah kamu Chen Xiang atau tidak, kamu hanya perlu menjawab apakah aku atau tidak. Chen Xiang berdiri, dan senyum di wajahnya menghilang, dan dia berkata dengan dingin, kamu pikir kamu siapa, mengapa aku harus memberitahumu? Mendengar kata-kata Chen Xiang, semua orang diam-diam berkeringat untuknya, dia benar-benar berani mengatakan apa naga suci ini. Dia memiliki kaisar naga pada dirinya, mungkin saja dia adalah ayah dari naga suci ini. Namun, semua orang bahkan lebih yakin bahwa dia adalah Chen Xiang. Ini karena hanya pemimpin yang tidak takut pada naga, dan mereka akan selalu berselisih dengan naga. Melihat ekspresi Chen Xiang, dia sepertinya ingin menyerang lebih dari naga suci. Kamu, mungkinkah kamu tidak tahu? Chen Xiang tiba-tiba mencibir, dan memotongnya, Oh, saya pikir Anda kuat, tetapi saya tidak berpikir Anda harus memindahkan pendukung Anda, meskipun saya lemah, saya tidak pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu. Dan Imortal sangat marah, berjalan di alam surga, menggunakan nama klan naga kekaisaran dan ayah dari kaisar naga memang berbahaya, hanya reputasinya saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Tetapi jika dia mengeluarkannya sekarang, itu akan menjadi tanda kelemahan. C-1348 akhirnya, final telah tiba. Naga suci dan Sian terdiam. Dia mengira orang di depannya akan sangat takut padanya, karena kaisar naga juga ada di sini. Selain itu, dia sendiri adalah naga suci, tetapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan menentangnya seperti ini? Chen Xiang duduk dan memejamkan mata untuk melanjutkan istirahatnya. Naga surgawi dan Sian sangat marah dan cemas, dia benar-benar ingin membunuh Chen Xiang dengan satu serangan telapak tangan. Dia menahan rasa sakit di hatinya saat dia berbalik untuk kembali ke tempat duduknya. Chen Xiang tidak mau mengakui identitasnya sekarang, karena final akan segera dimulai. Dia akan dapat memperoleh kuali surgawi itu segera, dan jika dia mengakuinya sekarang, maka sesuatu akan terjadi yang membuatnya tidak dapat berpartisipasi. Orang ini pasti bercanda. Long Suehi berkata sambil tertawa, dia pikir semua orang akan sangat takut pada klan naga kerajaan mereka, dan kamu akan menjawab setiap kali dia bertanya dengan santai. Dia seharusnya sangat tidak berpengalaman. Karena, naga suci, miliknya sendiri, dia sangat arogan, dan saya pikir itu akan sama bahkan jika dia berada di klan naga kerajaan. Kata Chen Xiang. Orang ini pasti berpikir bahwa dia terlalu tinggi di dunia, jadi dia tidak akan pergi ke dunia fana untuk berlatih. Latar belakang dan lingkungan tempat dia dibesarkan adalah takdirnya, kecuali dia datang ke suatu tempat. Realisasinya nanti, Long Suehi memahami naga kekaisaran ini dengan sangat baik. Saat ini, itu adalah waktu istirahat. Awalnya, mereka mengira akan ada pertunjukan untuk ditonton, tetapi siapa yang tahu bahwa naga surgawi dan Sian benar-benar akan tunduk. Sebagian besar orang yang hadir yakin bahwa orang gila pemurnian Pil adalah Chen Xiang, karena ada beberapa perbuatan mencengangkan mengenai pemurnian, pil Chen Xiang yang telah dilewati dari di Tian sebelumnya, bahkan beberapa alkemis mengetahuinya. Pada saat yang sama, mereka juga ingin melihat keberadaan seperti apa pemimpin sekte ini yang telah mendirikan sekolah penakluk naga dengan pembunuhan naga sebagai tujuan dari sekte tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga ingin melihat pedang-pedang pembunuh iblis naga hijau yang terkenal dari surga ke-9. Adik laki-laki, jangan takut, kakak laki-laki tertuamu dan aku akan melindungimu. Selanjutnya, raja-kerajaan abadi raja manusia juga ada di sini, dan orang tua Meng'er juga ada di sini. Kekuatan kami tidak buruk, jadi kami pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Sao Suanyun merasa suasana menjadi sedikit tegang, karena orang-orang di sekitarnya semua sedang mendiskusikan bagaimana kekuatan besar akan menghadapi Chen Xiang. Terima kasih, Suster Junior. Namun, saya tidak perlu Anda khawatir tentang saya untuk saat ini. Saya sudah lama bersiap untuk ini. Chen Xiang menjawab, Huff, tidak bisakah kamu memanggilku kakak perempuan saja. Sao Suanyun mencibir, Hehe, tidak bisakah kamu memanggilku kakak senior saja. Kita semua meramupil dan menjadi tuan. Sebagai seniormu, aku seharusnya sangat memenuhi syarat untuk menjadi dirimu. Chen Xiang tertawa. Sao Suanyun tidak lagi peduli tentang masalah ini dengan Chen Xiang, atau dia benar-benar akan menyerah dan kalah nanti. Dia tidak ingin menjadi adik perempuan junior bocah ini. Apakah guru ada di sini? Kenapa aku tidak melihatnya? Tanya Sao Suanyun. Dia di sini. Seperti aku, tuan adalah orang yang merepotkan, jadi dia tidak ingin mengganggu kehidupan tenang kalian berdua. Kata Chen Xiang. Kami tidak takut diganggu sama sekali. Dengan dia di sekitar, aku lega. Sao Suanyun menghela nafas pelan. Baru saja, Sao Suanyun mengalami kesulitan memperbaiki pil, jadi dia hanya mengobrol sebentar dengan Chen Xiang sebelum beristirahat. Chen Xiang pulih dengan sangat cepat, dengan bantuan darah Dewa Yin dan yang ditubuhnya, dia mampu menyerapki abadi dengan kecepatan yang mencengangkan. Menambahkan pil obat yang telah dia konsumsi, dia akan segera pulih ke kondisi puncaknya. Setelah sekitar dua jam, suara Long Huisan tiba-tiba muncul di benaknya. Chen Xiang, apakah itu kamu? Aku adalah kakak Longmu. Long Huisan bertanya. Chen Xiang merenung sejenak, lalu menjawab perasaan surgawi di benaknya, kakak perempuan lama, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Long Huisan hanya mampu mengirim transmisi suara ke Chen Xiang melalui formasi besar dengan bantuan elder yang sangat tinggi. Berat, kamu bahkan tidak datang ke alam surga untuk menemukanku. Apakah kamu pikir aku tidak cukup kuat untuk berurusan dengan Dewa Hama sepertimu? Nada bicara Long Huisan sebelumnya masih sangat lembut, tapi sekarang menjadi sangat mengamuk. Bukan itu, aku hanya ingin mencobanya sendiri. Ini bagus untukku, jadi aku berterima kasih kepada kakak perempuan atas perhatiannya. Oh benar, bagaimana kabar Ling kecil di tempatmu? Tanya Chen Xiang. Dia adik perempuanmu, dan juga adik perempuanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, aku memberinya dan dia saat ini dalam tidur nyenyak menyatu dengan mutiara naga. Setelah aku selesai menyatu dengannya, tubuhnya dan lainnya aspek akan meningkat pesat dan kerugian karena kekuatannya meningkat secara bertahap akan hilang. Long Huisan berkata, bagaimana denganmu? Kamu berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Apakah kamu ingin aku pergi? Tidak dibutuhkan, kata Chen Xiang, tapi hatinya hangat, karena masih banyak orang yang peduli padanya. Huff, kamu telah banyak membantuku, tidak bisakah kamu membiarkan aku membantumu? Jika kompetisi selesai, kekuatan besar itu pasti akan mengelilingimu. Ketika itu terjadi, bagaimana kamu akan keluar dari pengepungan? Paling tidak, keluarga panjang kami dapat membuat celah bagimu untuk melarikan diri. Long Huisan berkata dengan tidak puas, karena dia benar-benar ingin membantu Chen Xiang. Kaka, tonton saja. Ketika kompetisi selesai dan aku sudah selesai dengan pekerjaanku, aku akan datang dan mencarimu. Bahkan jika Huang Jintian tidak ada di sini, dia masih bisa melarikan diri sendiri. Dia tidak ingin keluarga panjang berhadapan dengan begitu banyak kekuatan. Tiga jam istirahat dengan cepat berlalu. Saat ini, hanya ada sepuluh alkemis di arena kompetisi yang luas dan mereka akan memasuki final. Ini juga yang sangat dinanti-nantikan oleh Chen Xiang. Pada saat yang sama, dia juga sedikit khawatir, karena aturan kompetisi bukanlah sesuatu yang ditetapkan sepenuhnya di awal, melainkan sesuatu yang diumumkan sebelum setiap pertandingan. Ini membuat Chen Xiang sangat tidak puas. Sebelumnya, penampilan semua orang sangat luar biasa. Sekarang, tidak mudah untuk mencapai langkah ini. Masih ada satu pertandingan lagi, dan kita akan lihat siapa pemenang terakhir. Sekarang kami mengumumkan aturan turnamen. Aturan kami selalu sangat adil, dan hal yang sama berlaku untuk pertandingan ketiga. Babak ketiga akan berbeda dari pertandingan sebelumnya. Kami akan menggunakan metode yang akan menentukan pemenang di babak ini. Dengan cara ini, semua orang dapat lebih fokus meramupil dan mengeluarkan semua kekuatan mereka. Dalam hal angka, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Chen Xiang, jadi putaran ketiga tidak bergantung pada angka untuk menang. Itu setara dengan melemahkan keuntungan Chen Xiang. Di babak final ini, kami hanya akan fokus pada kualitas pil. Agar alkemis fokus pada pemurnian pil, kami tidak akan bersaing dalam kecepatan atau kuantitas, tetapi dalam kualitas. Mendengar ini, Chen Xiang tertawa dingin di dalam hatinya, karena ini semua keahliannya. Dengan cara ini, itu setara dengan melemahkan dua keunggulannya. Jika kita hanya melihat kualitasnya, maka ini tidak mudah untuk dinilai. Karena di level kita, kualitas pil yang kita buat akan menjadi kualitas tertinggi. Dansen berkata, itu tidak benar, barang berkualitas tinggi juga memiliki kualitas pikes. Kata Duhai. Tapi, bagaimana kita menilai jika semua orang menyempurnakan pil berkualitas tinggi bersama-sama? Apa yang Dansen katakan juga yang ingin ditanyakan semua orang? Saat memurnikan pil, apakah kalian semua ingin meminta jenis pil? Jika Anda memperbaiki pil berkualitas tinggi, itu tidak adil bagi alkemis yang hanya dapat memperbaiki pil berkualitas rendah. Jika Anda memperbaiki pil berkualitas rendah, beberapa alkemis tidak dapat menampilkan kemampuan mereka. Kata Long Peirong. He Pei King tertawa dan terus berbicara, masalah yang dibicarakan semua orang, saya sudah memikirkannya sejak lama, bahwa alkemis miriat dan Immortal Country kami akan menghasilkan artefak abadi yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas. Dari senjata, He Pei King mengeluarkan piring bundar. Di tengah piring, ada cekungan di tanah, dan di atasnya He Pei King meletakkan pil tingkat dasar tingkat rendah dan kualitas yang sangat buruk. Dia hanya melihat penunjuk di piring bundar, dan kemudian, itu berhenti di kata, tiga. Kualitas pil ini hanya tiga. Saat He Pei King mengatakan itu, dia mengambil pelet tingkat surga tingkat tinggi lainnya, yang kualitasnya buruk, dan dengan putaran jarum, itu berhenti di, empat. Setelah itu, He Pei King bahkan meminta alkemis yang berada di final memeriksanya dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan peralatan abadi. Mereka mencoba memasukkan pil ke dalam berbagai peringkat, dan kualitasnya mirip dengan yang mereka harapkan. Pil kualitas tertinggi berkisar antara 50 hingga 70, dan ada beberapa dengan pil berkualitas sangat tinggi yang bisa mencapai hingga 80. Deretan jari S di piring paling banyak bisa dihitung sebagai 100. Bagaimana jika melebihi 100? Sao Suanyun bertanya. Kualitas puncak yang disempurnakan dan siang tahap ke-7 miriat dan Immortal Country kami telah mencapai 97, tetapi belum ada lebih dari 100. Jika lebih dari 100, maka susunan jari akan berputar lagi, dan refiner kami berpikir bahwa 100 dianggap sebagai puncaknya. Dia Pei King berkata. Chen Siang meminta Long Suei memeriksa peralatan abadi dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda hubungan dengan orang lain, jadi dia tidak takut He Pei King dan yang lainnya curang. Selanjutnya, mereka tidak berani, karena peserta kompetisi cinta adalah kekuatan besar seperti klan naga kerajaan, kuil api, kuil penekan iblis, dan keluarga panjang. Artinya, ketika semua orang memurnikan pil, Anda semua dapat memilih untuk memperbaiki pil terbaik Anda sendiri, dan setiap orang harus memiliki ramuannya, jika tidak, Anda juga dapat membelinya dari kami, dan pada akhirnya, Anda semua harus menilai oleh kualitas pil, dan semua orang telah mencoba peralatan abadi itu, jadi tidak peduli pil apa yang Anda pilih, semua orang harus dapat melihat hasil tes. Selama kamu memperbaiki pelet yang paling kamu kuasai, dan meningkatkan kualitas kepuncak, kamu akan dianggap sebagai alkemis yang luar biasa. Dia Pei King berkata. Chen Siang diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak pernah berpikir bahwa babak final akan begitu adil. Kami memiliki peralatan abadi yang digunakan untuk tes itu juga, saya tidak berpikir bahwa Myriad dan Immortal Country akan bisa mengeluarkannya, seharusnya tidak ada masalah, ini dianggap adil, sepertinya Myriad dan Immortal Country akan melakukannya. Menggunakan metode ini pada akhirnya, saya percaya mereka percaya diri dengan dua alkemis mereka. Liu Zhongyu berkata, lalu memandang Liu menger dan bertanya, menger, seberapa kuat Chen Siang dalam hal kualitas pemurnian pil. Dia pernah mampu memperbaiki kualitas puncak di alam suci dan, dan bahkan dua di antaranya. Saat ini, dia pasti telah membuat terobosan besar di bidang alkimia, tetapi dia seharusnya tidak dapat memperbaiki semuanya pada saat itu, tetapi jika dia ingin menang, dia harus sangat percaya diri untuk menang. Kata Liu menger. Wang Wei Kuan tertawa, sepertinya Yuner melakukan pertukaran dengan saudara junior, dan akan membiarkan mereka berdua mencoba ini. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu siapa yang harus menang. Di sisi lain, telah memutuskan untuk memperbaiki Hunyuan Dan, dan dia masih memiliki sebagian bahan obat Hunyuan Dan di tangan. Pil kualitas terbaik yang disempurnakan Chen Xiang bukanlah kualitas puncak, tetapi pil yang menghasilkan cahaya suci. Chen Xiang sangat percaya diri, tetapi yang lain tidak melihatnya seperti itu, terutama He Pei King. Dia telah memeras otaknya untuk membuat aturan seperti itu, karena jika dia melakukannya, dia akan dapat meningkatkan jarak antara Chen Xiang dan Dan Imortal lainnya. Dalam akal sehat, pil yang disempurnakan oleh Dan Imortal jauh lebih baik daripada pil yang disempurnakan oleh Dan King lainnya. Terutama ketika Dan Imortal sangat serius dalam memurnikan pil, paling mudah untuk memperbaiki kualitas puncak tanpa mengejar kecepatan atau kuantitas pil. He Pei King tinggal di Myriad Dan Imortal Country untuk waktu yang sangat lama. Dia belum pernah melihat Raja Dan atau Sekte Pil yang dapat memperbaiki kualitas puncak, dan kebanyakan dari mereka hanya bisa melakukannya dengan menggunakan Dan Imortal sendiri. Tentu saja, aturan ini juga menguntungkan dua Dan Imortal misterius yang dia kirimkan. Karena kedua dan Imortal itu sangat ahli dalam menyempurnakan kualitas puncak, mereka juga memiliki peluang bertarung, dan dua di antaranya. Menggunakan 12 jam untuk fokus pada satu tungku pil, dia pasti tidak akan kekurangan apapun. Sebelumnya, semua orang telah melihat betapa menakutkannya Chen Xiang ketika dia memurnikan pil, tetapi mereka lebih cenderung pada cara Chen Xiang melakukannya, karena dia cepat, dia menghasilkan banyak pil dan kualitasnya tinggi. Pertandingan dimulai. Gong bergetar, dan alkemis mengeluarkan herbal. Saat ini, mereka tidak terburu-buru, karena tidak perlu terburu-buru lagi. Dengan cara ini, mereka benar-benar dapat menunjukkan kemampuan mereka dengan sangat baik. Chen Xiang mengeluarkan bahan obat hunyuan dan melihat buah hunyuan dan akar pohon hunyuan di tangannya, semua orang sedikit terkejut, karena semua orang awalnya berpikir bahwa dia tidak tahu cara memperbaiki pelet tingkat surga. Namun, di pertandingan sebelumnya, dia tidak memperbaikinya, tetapi memikirkannya, dia bisa mengerti, karena dia bisa menang bahkan jika dia memurnikan pil level ground, jadi tentu saja dia akan memurnikan pil ground level, dan juga mendapatkan sejumlah besar pelet permukaan tanah. Chen Xiang mengeluarkan tungku harta karun bintang tujuh. Saat ini, setiap alkemis dengan hati-hati mengatur bahan obat, dan beberapa tetua yang bertanggung jawab mengawasi kompetisi berjalan ke bawah untuk memeriksa setiap tungku pil alkemis, untuk mencegah siapapun menyembunyikan sesuatu di dalam terlebih dahulu untuk menipu. Dan menurut legenda, tungku pil yang digunakan Chen Xiang mirip dengan tungku Yanlong yang disempurnakan oleh Yanlong Xi, itu adalah artefak naga tingkat suci, dan berkali-kali lebih berharga daripada peralatan abadi kelas atas, tapi sekarang, dia masih tidak mengeluarkannya pada titik penting ini, membuat orang bertanya-tanya apakah dia adalah Chen Xiang. Sekarang, Chen Xiang tidak perlu menyembunyikannya lagi, hanya saja semua orang tidak mengerti bagaimana tungku toples air dapat membantu Chen Xiang dengan alkimia ramalannya. Tentu saja, akan lebih baik menggunakan tungku Yanlong, tetapi tidak ada yang bisa memastikan apakah itu tungku Yanlong sebelumnya, jadi dia tidak berencana untuk mengeluarkannya. Ada terlalu banyak orang yang tahu apa yang terjadi, dan begitu dia mengeluarkannya, mereka pasti akan mengenalinya. Chen Xiang mengamati sebentar dan menemukan bahwa dan imortal lainnya semuanya telah memilih untuk memperbaiki pil tingkat surga tingkat tinggi. Sebelumnya, ketika mereka pergi untuk mengumpulkan bahan-bahan, mereka masih memiliki banyak yang tersisa, sehingga mereka tidak kekurangan bahan-bahan tingkat surgawi tingkat tinggi, tetapi untuk memperbaiki pil abadi, 24 jam tidak cukup. Selain itu, itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan santai. Untuk membeli pil tingkat surga kelas superior, seseorang harus terlebih dahulu membayar biaya kristal spiritual di beberapa toko pil besar dan kemudian menunggu pemberitahuan. Terkadang, butuh waktu hingga satu tahun atau lebih untuk tiba. Selain itu, sebagian besar kekuatan tidak akan menjual pil tingkat surga tingkat tinggi. Ini karena itu sangat berguna bagi dewa duniawi dan mereka memiliki dewa duniawi paling banyak di setiap kekuatan. Apakah kamu ingin menggunakan metode itu? Su Meyao bertanya. Metode yang dia bicarakan adalah membiarkan ramuan itu disuling dengan tangan, yang akan memungkinkan dia untuk lebih mengontrol kualitas bahan-bahannya. Jika dia menggunakan pemurnian dewa di tungku pil, hasilnya tidak akan sebaik itu, bagaimanapun juga, dia mengejar kualitas tertinggi. Ini satu-satunya cara, demi kuali surgawi, kata Chen Xiang. Hanya Wang Kiongjin yang melihat semua orang di sini, jadi begitu Chen Xiang menggunakannya, dia akan dapat segera mengkonfirmasi identitas Chen Xiang. Awalnya, ini adalah bagaimana Chen Xiang mengalahkannya, tetapi pada saat itu, Chen Xiang telah berubah menjadi seorang lelaki tua, berpura-pura menjadi sesepuh misterius dari sekolah penakluk naga. Chen Xiang membuka tutup tungku pil dan memasukkan semua bahan tambahan. Anehnya, tidak ada bahan utama yang dimasukkan, yang membuat orang merasa aneh, karena sebagian besar situasi dilakukan pada saat yang bersamaan. Salah satu bahan utama hunyuan dan, buah hunyuan, saat ini berada di atas telapak tangan Chen Xiang. Dia sedikit mengerutkan kening, melihat buah hunyuan di telapak tangannya, dan bola api warna-warni tiba-tiba muncul entah dari mana, menutupi seluruh telapak tangannya, membakar buah hunyuan. Apa yang dia lakukan? Long Huisan berkata dengan kaget. Dia memurnikan buah hunyuan, metode pemurnian pilnya awalnya sama seperti sebelumnya, tetapi sebelumnya, itu dilakukan di tungku pil, dan sekarang, dia langsung menggunakan bahan obat di tubuhnya sendiri. memungkinkan dia untuk lebih mengontrol kualitas. Bahan obat yang disempurnakan, penatua yang sangat tinggi segera melihatnya. Jika Chen Xiang ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena dia bisa menebak secara kasar prinsip di balik pemurnian dewa. Itu sebenarnya dia. Ekspresi Wang Kiong Jin sangat berubah, dan kemudian dia bercerita tentang kapan dia pergi ke Dragon Soup Duing City untuk bersaing dalam pemurnian pil. Ini, saya tidak berpikir bahwa dia akan kehabisan aray segel surgawi itu sejak lama dan memainkan peran sebagai seorang penatua untuk mengalahkan saya dengan keras. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang mengalahkan saya. Wajah Wang Kiong Jin dipenuhi amarah. Bintang B asteris kecil ini pasti akan menang. Pil yang dia buat pasti akan memiliki cahaya bagi mereka, dan kualitasnya sudah melebihi batas. Kata-kata Wang Kiong Jin menyebabkan semua tembakan besar istana surgawi api lainnya di kotak VIP terkejut. Mereka semua adalah praktisi kuat yang mengendalikan api yang kuat, jadi mereka tahu tentang proses pemurnian pil dan cahaya pil. Chen Xiang bukanlah seseorang yang bisa memberikan ramuan dengan tungku-tunggal hunyuan dan. Setelah itu, dia juga memurnikan banyak pot hunyuan dan, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa memberikan ramuan. Sepertinya kemunculan pil itu kebetulan. Jika Anda tidak memiliki terobosan sekarang, saya khawatir Anda tidak akan bisa mendapatkan cahaya pil dan mungkin tidak mendapatkan tempat pertama. Saya yakin Anda sudah punya rencana. Melihat bahwa Chen Xiang sangat percaya diri, dia harus percaya diri dalam menyempurnakan hunyuan dan yang bisa memancarkan cahaya pil. Chen Xiang tidak menjawab. Sebaliknya, dia dengan hati-hati melihat buah hunyuan di telapak tangannya yang dibakar oleh api surgawi warna-warni. Setelah beberapa saat, katanya, Hmm, jangan kecewakan aku. Sumeyao terkekeh, dan Yuye Sismu. Bab 1350. Pada saat ini, arena kompetisi benar-benar kosong. Hanya 10 alkemis yang ada di sini, dan terlebih lagi, tidak ada lagi suasana gugup dari sebelumnya, karena saat ini, para alkemis bersaing bukan dalam hal kecepatan, tetapi dalam hal kualitas ekstrim. Untuk memungkinkan 10 alkemis ini menampilkan tingkat kekuatan mereka, kompetisi bahkan telah mengaktifkan arah isolasi suara, yang dapat mengisolasi kebisingan di luar dan memungkinkan alkemis memiliki lingkungan yang tenang. Saat ini, mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi tempat pertama. Untuk memperbaiki pelet kualitas tertinggi, mereka harus menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk memperbaiki pil, dan setiap alkemis memiliki ekspresi serius di wajah mereka, tidak santai sedikitpun. Selain Chen Xiang, sembilan lainnya semuanya adalah dan imortal, dan beberapa dari mereka sangat terkenal. Ketika Chen Xiang melihat bahwa semua dan imortal telah memberikan segalanya, dia segera merasakan banyak tekanan. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, jadi dia memilih untuk menggunakan kemampuan pemurnian pilnya yang paling kuat. Itu satu-satunya cara. Chen Xiang mengerutkan kening, api yang dimuntahkan dari tengah telapak tangannya tiba-tiba berkedip dengan semburan cahaya yang kuat, setelah itu meletus dengan cahaya warna-warni, bersinar ke segala arah. Melihat adegan ini, semua orang terdiam sesaat sebelum mereka tiba-tiba berteriak ketakutan. Bukankah itu api surgawi tujuh warna yang legendaris? Dikatakan bahwa hanya ada beberapa orang di sembilan surga yang dapat menggunakan api surgawi tujuh warna. Saya tidak menyangka bahwa saya akan benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri dalam kompetisi ini. Sungguh menakjubkan. Bukankah dan imortal keluarga panjang mampu melepaskan api suci? Dia mungkin sudah menggunakannya sekarang, dan itu bahkan lebih kuat dari api surgawi tujuh warna. Itu belum tentu benar. Api suci terlalu kuat, dan itu tidak berarti itu bisa digunakan. Melepaskannya tidak akan banyak berguna jika kamu tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Tapi sekarang, orang ini bisa mengendalikannya. Rainbow Heaven Flames dengan sangat baik, jauh lebih baik daripada melepaskan api suci. Semua orang telah mendengar tentang pelangi langit api. Namun, mereka bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Mereka merasa perjalanan mereka kali ini tidak sia-sia. Chen Xiang telah melepaskan Rainbow Heaven Flames, tetapi Sembilan dan Imortal lainnya merasakan tekanan yang sangat besar, karena mampu mengendalikan nyala api ini untuk memurnikan pil sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pil. Legenda mengatakan bahwa Long Peirong dapat menggunakan api suci, tetapi kompetisi telah berlangsung lama dan dan Imortal lainnya belum merasakan api suci aura Long Peirong dilepaskan dari tungkunya. Meskipun Rainbow Heaven Flames kuat dan sangat berguna dalam pemurnian pil, saat ini dengan gila-gilaan membakar kibawaan di tubuh Chen Xiang. Chen Xiang sudah menghitung ini sebelumnya, jadi bahkan jika dia menggunakan Rainbow Heaven Flames, sembilan pelet surgawi yang kuat di tubuhnya akan lebih dari cukup untuk menggunakan kibawaan yang luas. Penatua yang sangat tinggi, jika Nenek Long menggunakan api suci, dapatkah dia memurnikan pil yang dapat melepaskan cahaya suci? Long Huisan juga terkejut melihat Chen Xiang bisa menggunakan Rainbow Skyfire. Dia tidak berharap untuk benar-benar tumbuh begitu cepat tanpa melihat Chen Xiang untuk jangka waktu tertentu. Yan Zilan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah api suci Nenek Long benar-benar seperti yang dikatakan orang-orang itu, tidak dapat digunakan. Kemudian, dia melihat bola api di telapak tangan Chen Xiang yang menembakkan cahaya warna-warni, dan berkata, membiarkan api suci itu sendiri sudah membutuhkan konsumsi kibawaan dalam jumlah besar. Terakhir kali saya mengajarinya cara menggunakan itu, dia hanya melepaskan seukuran rambut dan kibawaan di seluruh tubuhnya benar-benar habis. Seberapa kuat dia saat itu? Long Huisan bertanya. Raja Abadi tahap akhir, meskipun dia sekarang adalah Raja Abadi, api suci tidak akan lama. Apakah dia dapat menggunakan sedikit api suci untuk memurnikan pil akan tergantung pada dirinya sendiri? Jika mungkin, ini pasti akan menjadi masalah besar. Penerobosan. Penatua yang sangat tinggi menghela nafas. Yan Zilan sekarang bahkan lebih menghormati penatua yang sangat tinggi. Untuk dapat mengajari orang lain cara menggunakan api suci, kultivasinya tidak boleh sederhana, mungkin dia telah melampaui Raja Abadi. Ketika Chen Siang memurnikan buah hunyuan dengan api surga tujuh warna, dia bahkan telah menyuntikkan jenis energi khusus dari api surga pelangi ke dalam bubuk obat. Bubuk itu adalah energi surgawi yang telah dipanggang oleh api surga tujuh warna, dicampur dengan ramuan obat, menyebabkan kualitasnya menjadi lebih tinggi. Setelah empat jam, Chen Siang sangat lambat dan sungguh-sungguh memurnikan buah hunyuan, dan pada saat ini, dia memiliki bola kabut di telapak tangannya yang memancarkan cahaya kesekeliling. Dia dengan hati-hati menempatkan buah hunyuan yang telah dimurnikan ke dalam tungku ledakan bintang tujuh, lalu mengeluarkan akar pohon hunyuan dan terus menggunakan api surga pelangi untuk menghaluskannya, dan dia juga menuangkan sedikit api surgawi pelangi ke dalam tungku untuk memperbaikinya. Dia, sama seperti Chen Siang baru saja mulai memperbaiki akar pohon hunyuan dengan Rainbow Heaven Flame, dia tiba-tiba merasakan semburan aura api yang kuat melayang ke arahnya. Chen Siang bukan satu-satunya yang merasakannya, semua orang di arena bisa merasakannya. He Pei King dengan cemas mundur beberapa langkah, karena perasaan bahaya dari nyala api itu terlalu besar. Apakah ini api suci? Chen Siang mengerutkan kening, butiran keringat benar-benar muncul di dahinya. Dan immortal lainnya juga tergerak, karena nyala api mengamuk itu berada di dalam tungku pil long perong, sepertinya bisa meletus kapan saja. Justru itu api suci, itu memang menakutkan, kata Su Mei Yao. Api Little Scondrel dirilis terakhir kali, yang berarti bahwa api di dalam kibawaannya dapat dikonsumsi dalam satu napas. Long Suei bertanya, Aku belum tahu, tapi sepertinya itu jauh lebih menakutkan daripada api suci. Aku ingin tahu api macam apa itu. Su Mei Yao berkata, Tuan muda yang mengajari saya alkimia di masa lalu, juga dapat menggunakan api suci. Dia berbeda dari api yang digunakan Little Scondrel, jadi yang dia gunakan bukanlah api suci. Begitu Long Perong menggunakan api suci, wajahnya segera menjadi serius, dan api suci tidak bertahan lama, tetapi di mata banyak orang, itu sangat kuat, dan dapat digunakan untuk waktu yang singkat, yang akan menjadi sangat membantu dalam memurnikan pil. Tentu saja, Rainbow Heaven Flame milik Chen Siang bahkan lebih baik, tetapi hanya saja tidak mudah baginya untuk mengolahnya. Adapun cara mengolah dan menguasai api surga yang kuat ini, dia belum pernah menemukan cara untuk melakukannya, dan dikatakan bahwa sebagian besar adalah karena pertemuannya yang kebetulan, sedangkan api suci adalah metode kultivasi, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan siapapun, karena konsumsi kibawaan terlalu menakutkan, bahkan Raja Abadi tidak akan mampu menahan konsumsi. Jika dulu, kuali seperti ini hanya akan bertahan paling lama enam jam, tetapi sekarang, setelah enam jam, tidak ada yang membuka tungkupil. Jelas bahwa itu berkualitas tinggi, dan setiap alkemis akan memperlambat langkah mereka dan dengan rajin memperbaikinya. Chen Siang telah memurnikan akar pohon hunyuan dan memasukkannya ke dalam tungkupil. selamat menikmati. Selamat menikmati.